Dulu di kerajaan negara dajing bangsawan bernama Dijing An Diduduh berkhianat dan bersekudu dengan musuh 80 ribu para juridnya mati di bawah gunung Sing Nan Bangsawan Jingan bunuh diri di kediamannya Hal itu ngebuat kaisar Ji Acang Han Song Yuan marah Dan menurunkan perintah untuk membunuh 9 keturunan keluarga Di Tersisa putri keluarga Di bernama Dijing An Yang berhasil selamat berkat surat wasiat kaisar pendiri Ji Acang Yang dibawa putra makota Han Ye Yang mana berisi kalau Dijing An harus menikah dengannya Saat sudah dewasa Di Ziyuan tidak percaya kalau ayahnya Dijing An berkhianat Karena selama ini tulus melayani kerajaan Dengan surat wasiat dari Han Ye Juga lah di Ziyuan pun tidak jadi dibandai juga Dan menjadi satu-satunya keturunan keluarga Di yang masih hidup Tapi Ziyuan harus tinggal di gunung Daishan Sampai nanti waktunya menikah dengan Han Ye Sepuluh tahun telah berlalu Sekarang Han Ye akan pergi ke selatan kerajaan Untuk membahasmi bacak laut Dongkian Dia berpamitan sama Luo Ming Si yang merupakan menteri hukum Dan juga pengawal di Ziyuan dulu hingga sekarang Singkatnya setelah sampai di daerah selatan Han Ye bertemu seorang wanita bernama Ren An Le Yang sekilas ngebuatnya teringat dengan di Ziyuan Menyadari ada mata-mata bacak laut Dongkian Dan mereka pun kabur menerjang hujan Dan saat sudah terdesak Ren An Le dengan tingkah konyolnya Langsung menarik Han Ye bersembunyi di perahu kecil Supaya aman dari mata-mata Dongkian Dan tak hanya itu Karena tiba-tiba Ren An Le melepas tali perahunya Yang ngebuat mereka berlayar di laut Disinilah An Le dengan tingkah konyol manis manja mempesonanya Terus menggoda Han Ye Beruntung Han Ye kuat iman Mereka pun bermalam di perahu Saat sudah di tengah laut Han Ye yang tidak bisa pakai dayung Malah rebutan sama An Le Yang ngebuat dayungnya jatuh Hal ini pun ngebuat mereka teromba ngambing di laut lepas sini Namun tiba-tiba ada perahu besar Kelombok bacak laut Dongkian yang ke arah mereka Lagi-lagi dengan konyol tapi penuh perhitungan An Le membalikkan perahu mereka Untuk bersembunyi dari bacak laut Dongkian Disini An Le mengungkapkan keinginannya menikah sama Han Ye si putra mahkota Kalau mereka selamat kali ini Dan saat anak buah kapal Dongkian mau menyadari persembunyian mereka Tiba-tiba banyak kapal desa An Le yang datang mengepung Dongkian Saat itulah An Le muncul memimpin pasukannya menyerang bacak laut Dongkian Ya An Le merupakan kepala desa An Le atau juga pemimpin bacak laut An Le Dia dengan lihanya membantai pasukan bacak laut Dongkian Han Ye tentu kaget melihat wanita yang bersamanya bertingkah konyol Ternyata bisa serius dan jago baku hantam Yang lalu Han Ye pun datang ngebantu pasukan Ren An Le Dia juga terluka akibat melindungi An Le Dan tidak sampai satu jam pasukan Ren An Le berhasil membantai semua bacak laut Dongkian Kita diperkenalkan juga sama Yun Sin asisten An Le Dan Yun Su pengawal pribadi An Le Disini An Le mengobati Han Ye yang sebelumnya terluka Menyadari pasukan air negara dajing datang An Le dan pasukannya pun langsung beberes dan mundur Han Ye sendiri sangat berterima kasih sama An Le yang sudah membantunya membandai bacak laut Dongkian Dan sebagai imbalannya An Le merebut sebuah leotin Han Ye Dan juga menawarkan diri menjadi istri Han Ye Bahkan dia akan memberi mas kawin berupa 30 ribu pasukan airnya untuk kerajaan dajing Namun Han Ye menolak karena posisi istri putra makota sudah menjadi milik di Si Yuan Sesuai wasiat kakeknya dulu Singkatnya saat sudah sampai di istana kerajaan Han Ye memberitahu ayahnya atau kaisar Han Beri hal yang terjadi saat bacak laut Dongkian berhasil dibantai sama Ren An Le dan dirinya Dan juga soal Ren An Le yang akan memberi 30 ribu pasukan air sebagai mas kawin untuk menikah dengannya Tentu masalah An Le mau menikahi Han Ye dengan mas kawin yang begitu luar biasa menjadi perdebatan di antara perdana menteri dan bangsawan kerajaan Namun tentu hanya tidak bersedia karena dia hanya ingin memenuhi wasiat kakeknya Yakni menikah dengan di Si Yuan yang sekarang berada di Gunung Daisan Keesokan harinya nampaklah Han Ye yang menghadiri acara kerajaan khusus anak-anak muda Disini kita diperkenalkan juga sama asisten Han Ye yang bernama Wen Su dan juga Jili Yang tidak lama kemudian muncullah Yun Sin dan juga Yun Su Tentu tidak lepas juga si bacak laut cantik dan pemberani Ren An Le Sambil berkuda dia bilang dihadapan Han Ye kalau dirinya datang untuk menjadi istri putra mahkota Kedatangan Ren An Le yang melamar putra mahkota Tentu menjadi trending publik kerajaan Ren An Le menjadi terkenal dalam semalam An Le yang sudah menetap di ibu kota kerajaan juga tahu soal dirinya yang terkenal sekarang Tapi nampaknya ada rencana mendalam juga yang sudah Ren An Le lakukan Sehingga kekeh ingin menjadi istri putra mahkota Kemudian diperlihatkan Luo Ming Si si menteri hukum yang menemui Ren An Le di sebuah tempat rahasia Dan terkuaklah fakta kalau ternyata An Le adalah DC Yuan yang di awal film Lah terus yang lagi diasingkan di Gunung Taisan siapa? Nanti kita akan mengetahuinya ya Disini DC Yuan akan memakai nama Ren An Le supaya tidak dicurigai keluar kekerajaan termasuk Han Ye Selama 10 tahun ini An Le sudah melatih diri bahkan sudah memiliki pasukan untuk suatu hari nanti balas jendam atas pembantaian keluar gadinya Luo Ming Si juga terlibat dalam rencana balas jendam Ren An Le ini Yang mana target pertama mereka adalah bangsawan Zhongyi atau Gu Yunian Yang dulu memerintahkan pasukannya membantai 80 ribu prajurit keluar gadi Luo Ming Si akan memasukkan An Le ke mahkamah agung karena itu dibawa kekuasaan Gu Yunian atau bangsawan Zhongyi Yang lalu Luo Ming Si memberitahu Han Ye soal Ren An Le yang cocok masuk ke mahkamah agung untuk melawan kelicikan bangsawan Zhongyi Han Ye yang memang tidak suka ketidakadilan pun sepakat memasukkan Ren An Le ke mahkamah agung Keesokan harinya Ren An Le menemui kaisar Han Meski tingkahnya kurang sopan dan terkesan menyeleneh kaisar sadar Ren An Le ini cukup cerdik dan penuh semangat Namun perihal Ren An Le yang mau menjadi istri Han Ye kaisar tidak bisa memutuskannya karena itu tergantung pilihan hanya sendiri Han Ye yang datang kaget melihat tingkah konyol Ren An Le di hadapan kaisar Han Ye disini kembali menolak lamaran An Le karena dia tetap akan menikah dengan disiyuan sesuai wasiat kakeknya Ren An Le pun pasrah dan tidak lagi ngebut menjadi istri putra mahkota Namun dia ingin memiliki jabatan di ibu kota ini siapa tahu bisa lebih kenal dekat dengan Han Ye Han Ye pun setuju dan dia akan menempatkan Ren An Le di Departemen Hukum tepatnya mahkamah agung Seperti pembicaraannya tadi sama Luo Mingsi Tentu Ren An Le sangat senang karena rencananya masuk ke roda pemerintahan kerajaan di ACC Han Ye dan kaisar Han Singkatnya Ren An Le yang masuk ke mahkamah agung disambut hangat pejabat lain Disini An Le menjabat sebagai wakil menteri hukum Wakil mahkamah agung bernama Huang Pu menyudurkan kasus soal lincong yang ngebunuh orang sebelumnya Namun hal itu dihalangi ketua mahkamah agung Peizan karena kasus lincong yang sudah ditutup Ren An Le yang bersandiwara pun percaya-percaya saja dan meresmikan tutupnya kasus lincong ini Namun nampak Huang Pu yang marah melihatnya Tak berselang lama Han Ye mendatanginya bersama Wen Su ngebawa buku-buku hukum untuk An Le pelajari An Le tentu kaget karena buku-buku hukumnya banyak banget Namun tetap saja dia terus godain Han Ye yang sebenarnya hanya ini salting cuma tetap cool aja gitu Maklum putra mahkota Han Ye yang ngasih tahu mekanisme pekerjaan An Le di mahkamah agung ini Yang saat jalan-jalan ke pusat ibu kota mereka melihat putra bangsawan Zong Yi bernama Gu Kisan Yang menunggang kuda dan mengacau pasar Han Ye yang kesal pun menghentikannya secara diam-diam Meski bersalah Gu Kisan ini tetap sombong dan mengandalkan nama besar ayahnya untuk melindungi diri dari warga yang ada Nampaklah Ren An Le yang juga marah melihat tingkah congkak Gu Kisan Beruntung Han Ye menahannya agar tidak terlibat masalah dulu Malam harinya Ren An Le bersama Yusin mendatangi restoran Ling Siang Putra mahkota juga tahu soal ini dari Jili dan lalu pergi ke sana Nampaklah kemewahan restoran Ling Siang Di sini juga ada Luo Ming Si yang katakan Ye dia sering kesini untuk menangkap orang yang punya masalah hukum Luo Ming Si sama seperti Ren An Le yang punya keperibadian ganda Berpura-pura saat di depan publik dan penenusan diwara Dan merencanaan belas jendam pada keluarga kekaisaran saat sedang berduaan Meski begitu hubungan dekat di antara mereka berdua memang tidak bisa disempunyikan Di sini Luo Ming Si dan An Le berencana akan mulai menghancurkan Menurutkan kedikdayaan bangsawan Zong Yi saat ujian negara Lebih tepatnya mengincar anaknya Gu Kisan si pemuda sombong sebelumnya Karena di ujian negara ini pasti bangsawan Zong Yi akan curang demi anaknya Gu Kisan lulus Dan benar saja di tempat bangsawan Zong Yi dia telah merencanaan kecurangan untuk anaknya lulus di ujian negara nanti Luo Ming Si dan An Le benar-benar tidak salah target Dan selangkah demi selangkah dalam pembantaian keluarga dia akan kena karma dari mereka Singkatnya diperlihatkanlah Luo Ming Si yang bersama tangan kanannya si perempuan tercantik di ibu kota Lin Lang Kita tahu juga kalau ternyata Luo Ming Si pemilik restoran Ling Si yang ini Berdebatan dengan pesta wanita cantik Luo Ming Si dan An Le pun mulai melancarkan rencananya Han Ye juga datang melihatnya di restoran Ling Si yang Dan tidak lama kemudian muncullah Gu Kisan bersama Lin Chong dan antek-anteknya Tentu hal ini sesuai dengan rencana An Le dan Luo Ming Si Di sini Han Ye, An Le, Wen Su dan Luo Ming Si juga terus melihat tingkah sombong Gu Kisan ini Yang mentraktir Lin Chong dan dua temannya Mereka menantikan kedatangan Lin Lang si wanita tercantik di ibu kota Tidak lama dari itu Lin Lang pun muncul dengan tarian khas penggodanya dengan iringan musik yang syahdu Gerakan lemah gemulai Lin Lang ngebuat mata yang menyaksikannya terpana Bahkan para pemuda yang ada terus mengejarnya sampai ke atas untuk mendapatkan bunga cinta sang wanita tercantik Yang tiba-tiba saja Lin Chong terjadu dari atas Tentu ini rencana dari Luo Ming Si, An Le, dan Lin Lang Dimana An Le langsung turun untuk mencari tahu penyebab Lin Chong jatuh hingga tewas ini Gu Kisan nampak tetap sombong dan meyakini Lin Chong jatuh dari atas gegara kecelakaan biasa Namun sebagai penegak hukum mahkamah agung An Le tetap akan mengidentifikasinya Han Ye juga terus memperhatikan cara An Le menyelesaikan kasus ini Setelah menginterogasi orang-orang yang tadi ikut ke atas An Le pun mengetahui pelaku yang menurung Lin Chong Pemuda ini memohon ampun karena ia merasa tidak sengaja mendorong Lin Chong Namun tunggu Karena disini An Le juga menemukan sebuah selipan kertas di pakaian Lin Chong Yang ternyata contekan soal ujian negara Budra makota Han Ye lalu langsung menyuruh semua pemuda yang terlibat untuk dibawa ke mahkamah agung untuk diinterogasi Bangsawan Song Yi yang mengetahui anaknya Gu Kisan dibawa ke mahkamah agung Karena tragedi tewasnya Lin Chong dan contekan ujian negara tentu kaget Kaisar Han juga diberitahu Han Ye soal ini karena ada beberapa anak bangsawan lain Yang ikut terlibat dalam kasus contekan ujian negara Kasus ini akan diselidiki Han Ye dan An Le Namun tidak boleh bocor ke publik supaya tidak mencemarkan nama baik petinggi-petinggi kerajaan Diperlihatkan juga Ren An Le yang dibanggil bangsawan Song Yi Tentu dia melobi An Le untuk membebaskan anaknya Gu Kisan dalam kasus ini Ren An Le yang sudah tahu kelejikan bangsawan Song Yi berpura-pura setuju dengan permintaannya Namun dari sini An Le juga akhirnya tahu kalau memang kebenaran Gu Kisan terlibat dalam kasus contekan ujian negara Dan ini akan digunakan sebagai kartu as untuk sedikit-sedikit menghancurkan kedikdayaan bangsawan Song Yi Kemudian An Le menemui Han Ye di kediamannya Han Ye ngasih tahu waktu mereka menyelesaikan kasus Gu Kisan dalam ujian negara cuma ada 3 hari Dan kalau tidak selesai Kaisar Han sendiri yang akan membebaskan Gu Kisan Karena jabatan bangsawan Song Yi di kerajaan Eh kembali An Le malah ngegoda putra mahkota supaya mau menjadikannya sebagai istri Namun Tentu Han yang menolak karena dia sudah berjanji hanya akan menikahi di si Yuan sesuai wasiat kakeknya Yang tanpa dia sadar di si Yuan ada di hadapannya namun berganti identitas Keesokan harinya di Mahkamah Agung Ren An Le nampak pro dengan Pai Zan Agar tidak melakukan interogasi yang kasar pada para pelaku kasus ujian negara Karena ini demi karirnya aman Mengingat koneksi bangsawan Song Yi cukup kuat di kerajaan Huang Pu si wakil Mahkamah Agung yang jujur dan sangat ingin memberantas kerita kadilan tentu kesal melihatnya Pai Zan yang senang dengan perkataan An Le yang sejalan dengannya Kemudian memberikan pelakat miliknya untuk An Le menyelesaikan kasus gukisan dan kawan-kawan Yang tentu rencana An Le kembali sesuai dengan perhitungannya dan cukup berhasil Disini Pai Zan mengatakan kalau An Le akan dibantu juga sama Huang Pu Namun Huang Pu yang basicnya jujur tidak mau membantunya Karena An Le yang berniat membebaskan gukisan Han Ye yang tahu karakter Huang Pu memakluminya Karena Huang Pu yang belum paham dengan rencana An Le dalam menyelesaikan kasus Tapi bagaimanapun juga An Le membutuhkannya dalam memecahkan masalah ini Yang lalu Han Ye bersama An Le pun mendatangi kediaman Huang Pu yang begitu sederhana ini Tidak seperti rumah para pejabat negeri Konoha Han Ye membujuk Huang Pu untuk membantu An Le menangani kasus gukisan dan kawan-kawan Han Ye percaya Huang Pu orang yang bijak dan jujur dalam segala hal Namun Huang Pu yang masih kesal dengan rencana konyol An Le menolak membantunya Sikap dan ketegasan Huang Pu sebenarnya membuat An Le kagum Karena ternyata masih ada pejabat yang jujur di kerajaan dajing ini Dan ia An Le selama ini berperilaku di hadapan pejabat dan Huang Pu sekitar Sandiwara demi rencananya berjalan lancar Sandiwara berlanjut dimana An Le membela gukisan dan mengindrogasi teman-temannya dengan cara yang kasar Di sini An Le menyuruh teman-teman gukisan menunjuk saja dua orang sebagai kambing hitam kasus dia negara Dengan begitu yang lain akan bebas dan ia mereka sepakat dan menunjuk dua orang di antara mereka Kemudian diperlihatkan Luo Ming Si yang menemui Han Ye untuk membantunya dalam menyelesaikan kasus dia negara Yang ternyata tingkah yang selama ini ren An Le tunjukkan juga demi menghilangkan kewaspadaan putra mahkota Perihal jadi dirinya Tiba-tiba Huang Pu memberikan contekan ujian negara yang didapatkannya dari semua pakaian tersangka yang dipenjara Kecuali gukisan Namun Huang Pu yakin gukisan dalam dibalik contekan ujian negara ini Di sini dua orang yang dijadikan kambing hitam juga sudah terpilih di antara semua tersangka Yang mana itu adalah Wu Yue dan Zou Fu Ren An Le pun membebaskan sisanya Sementara Wu Yue dan Zou Fu akan diselidiki lagi sebelum masuk ke sidang An Le juga ngasih tahu Huang Pu kalau dirinya akan memecahkan kasus ini dengan bantuan Huang Pu untuk menjalankan sandiwaranya Dan jika rencananya berhasil keadilan yang selama ini hampir punah akan kembali Terutama kelicikan bangsawan Zongi yang pasti akan mendapat karmanya Huang Pu mengindrogasi Zou Fu dan benar saja gukisanlah dalangnya yang membagikan contekan ujian negara pada dirinya dan yang lain Bukti-bukti kelicikan gukisan sudah mulai jelas didapatkan Mahkamah Agung Peisan panik Huang Pu mendapatkan bukti dan saksi kecurangan gukisan Mengetahui perkembangan kasus kecurangan ujian negara yang hampir final Hanya tentu bangga dengan An Le yang sudah kerja keras beberapa waktu belakang Hukum negara atau kerajaan dajing akan mulai membaik kalau pelaku yang dijadikan tersangka ada bukti nyatanya Dan hal itulah yang harus mereka dapatkan Terutama untuk sekarang yakni kelicikan bangsawan Zongi yang selama ini cukup kebal dan tidak tersentuh sama hukum Dan itulah yang sedang An Le jalankan untuk mengungkap kebusukan bangsawan Zongi Diperlihatkanlah Han Ye yang curaca mawensu soal dirinya yang belakangan ini terus memikirkan di siyuan Han Ye ingat tetul dulu di siyuan sangat pandai bermain catur Di sisi lain di penjara Mahkamah Agung nampak ada seorang pembunuh yang mau membunuh Uyue Kabar ini pun langsung diketahui Luwo Mingsi dan Ren An Le Mereka tahu bangsawan Zongi lah yang melakukannya Keesokan harinya bangsawan Zongi menyuruh Kukisan pergi dari ibu kota Supaya tidak kembali menjadi tersangka Mahkamah Agung Si manja Kukisan pun menurut sama ayahnya Namun ternyata Luwo Mingsi sudah mengatur rencananya agar Kukisan tidak keluar kota Dan datang ke restoran Ling Siang untuk menghadiri acara wanita cantik asistennya Lin Lang Han Ye dan Wensu yang tahu An Le ada di sini juga datang menemuinya An Le lagi-lagi bertingkah konyol tapi bikin suasana jadi romantis Di sisi itu Huang Pu juga mulai menjalankan candiwaranya bersama dengan orang-orang kepercayaannya Yang melepas jabatan di Mahkamah Agung karena peisan yang menutup kasus Kukisan Kembali ke restoran Ling Siang acara wanita cantik telah dimulai dengan pertunjukan Lin Lang yang begitu mempesona Dan saat acara selesai An Le menghasut pemuda yang ada untuk selalu menegakkan keadilan Tidak peduli dengan jabatan dan kekuasaannya Yang tidak lama kemudian muncullah Kukisan yang sudah diatur oleh Luwo Mingsi sebelumnya Lin Lang menggoda Kukisan dan minum arak bersama Yang lalu An Le pun nyamperin Namun dia juga menyuruh Kukisan kabur karena ada putra mahkota disini yang mau menangkapnya Kukisan yang terkepung ditak sadar kalau sudah dikerjai oleh Ren An Le Yang kemudian Wen Su pun langsung menahannya Tak hanya itu karena semua pemuda disini juga langsung memukul Kukisan yang sangat sombong ini Setelah dirasa cukup Han Ye pun menghentikannya Di sisi itu Huang Pu dipukuli pengawal kerajaan demi dia bisa mempunyikan lonceng Xinglong Sebuah lonceng yang menandakan adanya orang yang butuh keadilan Kaisar dan kerajaan Setelah dipukul sebanyak 30 kali lonceng Xinglong pun Huang Pu punyikan Dengan tujuan meminta Kaisar memberinya dekrit untuk menyelidiki kasus kecurangan ujian negara Yang menyangkut Kukisan, anak bangsawan Sung Yi Yang lalu sidang pun dilaksanakan di Mahkamah Agung Putra mahkota Han Ye yang menjadi hakim ketuanya di tamping Ren An Le dan Luwo Mingsi Selaku menteri hukum Huang Pu sebagai pelapor dan Kukisan sebagai tersangka pun dibawa masuk Ren An Le yang masih bersandiwara pura-pura menenangkan Kukisan Kukisan awalnya menyangkal tutuhan dirinya terlibat dalam kecurangan ujian negara Tapi kemudian Huang Pu memberikan bukti kesaksian dari Wu Yue soal Kukisan yang terlibat Kukisan kaget karena setahu dia Wu Yue sudah meninggal Yang lalu Wu Yue pun muncul yang tentu membuat Kukisan tambah panik Wu Yue mengatakan kesaksiannya kalau memang benar Kukisan dalang dibalik kecurangan ujian negara dan juga berniat membunuhnya saat dipenjara Tak hanya itu karena kemudian lembar jawaban ujian negara milik Kukisan diberikan kepada An Le untuk ngetes kalau memang Kukisan tidak mencontek Kukisan mulai keringet dingin ketakutan Di sisi itu bangsawan Zongyi juga berlutut terus di depan istana kerajaan Demi memohon kepada Kaisar supaya membebaskan anaknya Kukisan Dan pada akhirnya Kaisar pun mau bertemu dengannya Kaisar menyeru bangsawan Zongyi patuh pada aturan kerajaan Dan perihal anaknya Kukisan Kaisar menyerahkan keputusannya kepada putra mahkota yang menjadi hakim sekarang Tapi nampaknya Kaisar juga akan membantu bangsawan Zongyi sebisanya supaya Kukisan bisa bebas nanti Kembali ke pengadilan Kukisan mengaku tidak ingat soal dan jawaban ujian negara Untuk menjebak Kukisan An Le pura-pura membantunya Yang pada akhirnya dia pun berhasil membuat Kukisan si sombong tapi belon ini masuk ke dalam perangkapnya Dan Kukisan pun baru sadar kalau ternyata selama ini An Le sengaja menjebaknya Namun meski begitu dia tetaplah angkuh dan melindungi dirinya dengan nama besar sang ayah bangsawan Zongyi Dia mengaku melakukan kecerangan dan mencontek ujian negara Lalu membagikan pada yang lain Karena pengakuannya inilah putra mahkota dan luomingsi menjatuhi hukuman mati kepada Kukisan Dan barulah Kukisan yang semula sombong seketika memohon ampunan pada Han Ye Namun karena kasus kecurangan dalam ujian negara Berencana membunuh Wu Yue Dan berhak tidak baik putra mahkota menjatuhkan hukuman mati buat Kukisan Setelah musim gugur dan juga menghapus gelar sarjananya Di sini kita pun tahu kalau sebenarnya semua ini sudah rencana An Le dan juga Luo mingsi Dimana mereka sengaja menyuruh Lin Lang Saat Nari memasukkan contekan ujian negara ke pakaian Lin Chong dan yang lainnya Begitupun dengan tragedi meninggalnya Lin Chong yang memang sudah disengaja untuk memancing Kukisan masuk ke dalam perangkap Sehingga terjadilah hari ini Kukisan tetap berdaya dengan semua bukti yang dia ucapkan sendiri Pei Zan si ketua mahkamah agungnya juga korup sudah dipecat dan digantikan An Le Malam harinya Han Ye minum teh barang Luo mingsi satu-satunya orang yang sama sepertinya Masih memikirkan di siyuan Luo mingsi ini dulu pengawal pribadi di siyuan Bahkan sampai sekarang Karena kan di siyuan asli Iyalaren An Le Dan yang di gunung teisan itu orang lain alias di siyuan palsu Han Ye yang masih ingin tahu latar belakang An Le karena sangat cerdas meminta Luo mingsi menyelidikinya Han Ye orangnya sangat teliti dan peka Dia yakin kalau Ren An Le ke ibu kota tidak sekedar hanya ingin menjadi istrinya Tapi ada hal lain juga Bahkan Han Ye juga mengatakan kecurigaannya sama An Le langsung Namun An Le malah dengan gambangnya mengalihkan pembicaraan Di sisi lain di kediaman bangsawan Zong Yi Si bangsawan ngasih tahu istrinya Kalau anaknya gugisan bisa lepas dari hukuman mati Asal diasingkan Ini juga berkat dirinya memohon semalaman sama Kaisar Dia berjanji akan balas dendam sama Ren An Le yang sudah membuatnya jadi seperti ini Sementara itu di restoran ding siang An Le dan Han Ye melihat banyaknya orang Yang bertaruh pada An Le jadi istri Han Ye sang putra mahkota Ren An Le yang sudah menyiapkan papan kenaikan tingkatnya menjadi istri putra mahkota pun menunjukannya kepada semua orang Termasuk Han Ye yang mana setiap An Le menyelesaikan kasus tingkatnya menuju posisi istri Han Ye akan meningkat Dan sekarang tingkatnya sudah di tengah-tengah karena telah menyelesaikan kasus di negara Tentu semakin dekat dengan posisi istri putra mahkota Eh tiba-tiba Wen Su datang menyuruh Han Ye menemui Kaisar yang sudah menunggu Di sini Kaisar menjelaskan soal gugisan yang diringankan hukumannya dan hanya diasingkan saja Hal ini tidak lepas karena pengaruh bangsawan Song Ye yang punya banyak pasukan di Chiangnan Kekuasaannya di mahkamah agung telah dihancurkan An Le dan Han Ye Kaisar takut bangsawan Song Ye memberontak dan malah menyerang kerajaan Han Ye pun hanya mengiakkan perkataan ayahnya ini Di sisi itu Loming singasih tahu An Le soal Han Ye yang sudah mulai mencurigainya Dan juga berihal sahabat lama An Le atau Di Si Won yang akan segera balik ke kerajaan setelah menjaga perbatasan barat laut Dia adalah putri An Ing, adik Han Ye Namun An Le tetap tenang dan akan terus menjalankan rencananya untuk membalaskan dendam pada keluarga kerajaan Singkatnya di kediaman An Le orang-orang suruhan bangsawan Song Ye berniat membantainya Dan iya Yun Su pun dapat dengan mudah mengatasinya Namun tiba-tiba satu orang kuat lain yang menyerang Nampak kekuatan mereka yang seimbang Yang mana saat Wen Su datang mereka pun sadar kalau orang ini suruhan Han Ye alias pengawal pribadinya juga Dia telah datang membasmi orang-orang suruhan bangsawan Song Ye sebelumnya Keesokan harinya Han Ye menemui An Le di restoran Lingxiang Di mana An Le sedang belajar buku-buku hukum supaya hanya tidak lagi terlalu curiga kepadanya An Le juga menyiapkan seorang pendongeng untuk mengiringi pembicaraan mereka Si pendongeng menceritakan kisah putri An Ing, adik Han Ye yang menjadi jenderal perbatasan barat laut kerajaan Da Jing dan Xin Utara Yang sering berperang Yang tiba-tiba ada seorang wanita dan pengawalnya yang datang Dan iya inilah dia An Ing putri pertama kerajaan Da Jing yang menjadi jenderal Yang tiba-tiba An Ing bakuh hantam sama An Le Han Ye panik namun tidak bisa menghentikan mereka karena ditahan pengawal An Ing, Leng Bei An Le dan An Ing terus bakuh hantam bahkan sampai ke pusat Resto Lingxiang Yang setelahnya ya ternyata mereka cuma lagi main-main aja Mereka lalu berkenalan dan jadi sangat agrem Ya meski kalau Andri tak menyamar dan jadi disiyuan juga mereka sudah sahabatan dari kecil Han Ye yang awalnya panik pun akhirnya bisa tenang melihatnya Kemudian nampaklah kaisar yang pusing menerima beberapa dokumen dari bawahannya Yang menyuruh putra mahkota Han Ye segera menikah Perdana menteri kanan tahu putra mahkota hanya akan menikah dengan disiyuan sesuai wasiat kakeknya Tapi dengan umurnya sekarang putra mahkota harus menikah entah dengan disiyuan atau siapapun Asal wanita baik untuk melanjutkan tahta kaisar nantinya Di sisi lain Ren An Lei dan Luo Ming Si berencana menghancurkan tahta Song Li Wen yang juga hantai-hantai dari bangsa Wan Song Yi Yang mana An Lei tahu daftar 80 ribu pasukan keluarga di yang saat itu dibandai ada di kediaman Song Li Wen juga Namun karena An Lei yang sekarang sedang banyak diperhatikan gerak-geriknya oleh para pejabat korup Luo Ming Si berencana membawa disiyuan palsu turun gunung Supaya identitas asli Anda tidak terungkap sebelum rencana mereka berhasil Kemudian diperlihatkan ibu Suri Su Yu Jun atau juga ibu kandung kaisar Han yang ditemui kaisar setelah selesai berdoa untuk suaminya atau kaisar pendiri Ibu Suri menekan kaisar untuk segera melangsungkan pernikahan Han Ye karena sudah cukup umur Dia kesal karena Han Ye yang masih saja memegang janji wasiat suaminya untuk menikah dengan disiyuan yang tidak disukainya sejak dulu Bahkan dia memberi beberapa nama wanita yang mungkin cocok jadi istri Han Ye Kaisar pun lalu memberitahukan hal ini pada Han Ye Namun tetap saja Han Ye keke dengan pendiriannya tidak mau menikah kecuali sama disiyuan sesuai wasiat kakeknya Kaisar Han marah mendengarnya Yang lalu Han Ye pun berlutut di depan istana berharap kaisar mengizinkannya menikah dengan pilihannya sendiri dan tidak harus dipaksa Bahkan Han Ye berlutut sampai pagi hari Eh tiba-tiba Anlei datang dan langsung menemui kaisar Anlei membicarakan soal mas kawinnya yang sejumlah 30 ribu pasukan air untuk menjadi istri Han Ye Dia takut kalau usahanya selama ini sia-sia kalau Han Ye menikah dengan orang lain Kaisar sadar selama ini Anlei memang cocok sama anaknya Tapi kan Han Ye cuma mau menikah sama disiyuan Yang lalu Anlei mengusulkan untuk diadakan aja cara pemilihan istri buat Han Ye Namanya dan disiyuan juga dimasukkan ke dalam calon-calon istri pilihan Han Ye Hal ini tentu lebih adil untuk Han Ye dan wanita yang menyukainya termasuk Anlei Dan ia kaisar sepakat dan langsung membuat dekret buat Han Ye Yang meminta Han Ye memilih istri dari calon-calon nama yang nanti akan masuk ke dalam pilihan termasuk Anlei dan disiyuan Siapapun boleh masuk ke dalam nama-nama pemilihan istri untuknya yang artinya disiyuan akan turun gunung Tentu ini tidak lepas juga dari rencana Anlei dan Luo Mingxi Kemudian di kediaman lama keluarga dinampak Aning yang sedang jalan-jalan disini Aning bersahabat sejak kecil dengan disiyuan yang lalu Han Ye dan Luo Mingxi pun menemuinya Aning bisa jadi pemberani seperti sekarang juga berkat disiyuan dulu yang selalu memperlihatkan keindahan dunia luar istana Singkatnya saat malam tiba Aning menceritakan kisah kelam disiyuan dan keluarganya pada Anlei Dia tahu keluarga dia tidak bersalah namun tetap dibandai oleh kekaisaran Aning merasa bersalah karena dirinya merupakan anak dari kaisar Sehingga coba menjadi wanita kuat dengan menjadi jenderal perbatasan barat laut Demi dajing tetap aman Anlei yang mendengarnya tentu kaget karena sahabat lamanya ini ternyata cukup dalam menyayanginya Dia yang sekarang berubah identitas sebagai Anlei bukan disiyuan hanya bisa menenangkannya Yang lalu mereka pun pergi ke restoran Lingxiang yang memperlihatkan banyak orang bertaruh pada Anlei untuk menjadi istri putra mahkota Yang diketahui juga kalau Aning bertaruh banyak pada Anlei dan bukan malah pada disiyuan Mereka pun akan minum sembari diiringi musik sang wanita tercantik linlang Han Ye juga dikasih tahu Jili soal Aning dan Anlei yang sedang berada di restoran Lingxiang Han Ye tentu kaget mendengarnya yang ternyata Anlei dan Aning sedang minum arak Di sisi itu Luomingxi menyuruh Linlang menyanyikan satu lagu saja dan berpakaian anggun tidak mencolok Sesuai selera Aning Di sisi itu adegan romans terjadi saat Aning yang mau ngambil arak diselamatkan Lingbei saat mau jatuh Tak lama kemudian Linlang pun datang dan langsung menyanyikan lagu sedih yang penuh dengan histori di dalamnya Han Ye dan Wensu yang mendengar dari luar ruangan sadar ini lagu penenang arwah Aning ingat dulu sahabatnya disiyuan juga sangat pandai menyanyikan lagu penenang arwah ini Yang lalu Aning pun menari dengan pedangnya dengan iringan lagu penenang arwah dari Linlang Dia memuji lantunan Linlang yang begitu indah dan menyanyat hati Eh si Wensu sendiri malah PDKT sama Yunsin yang sudah ia taksir sejak pandangan pertama Kembali ke lagu penenang arwah yang menyanyikan banyak filosofi Terutama menceritakan prajurit yang membela kerajaan namun harus meninggal Secara tragis di medan perang demi menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian Disini Aning merasa Anlei mirip banget dengan disiyuan sahabat lamanya Namun dia yang mabok membuat Anlei tenang karena Aning tidak lagi sadar tentang identitasnya Kemudian Aning memberikan semacam koin yang ditemuinya di daerah Jiangnan Yang terdapat kata Jing'an ayat disiyuan Yang artinya ini adalah koin milik keluarga di yang sekarang tidak lagi beredar Ini juga pertanda ada prajurit keluarga di yang selamat di antara 80 ribu lainnya yang dibantai di bawah gunung Sing'an Anlei tentu kaget karena nyatanya masih ada prajurit keluarganya yang masih hidup Tentu balas dendamnya untuk menegakkan keadilan buat keluarga di yang di fitnah dulu semakin membara Saat sudah membantu Aning tidur, Hanye menemuinya Aning mabuk berat sehingga tidur dengan lelap Disini Anlei kembali dibuat kagum karena nyatanya bukan hanya Ani yang sangat merindukannya Tapi juga Hanye yang memang dulu sudah sangat dekat dengannya Namun apa boleh buat sekarang identitasnya sudah berganti menjadi Ren Anlei Demi menuntut keadilan keluarganya yang dibantai ke kaisaran dulu Anlei lalu menunjukkan koin keluarga di pada Luo Mingxi Yang mana mereka akan mencari penyintas dari prajurit keluarga di 10 tahun lalu Untuk mendapat kebenaran tentang tragedi dewasnya 80 ribu prajurit keluarga di Keesokan harinya bangsawan Zhongyi dikasih tahu soal warga Jiangnan yang membawa surat darah ke ibu kota Yang menuntut antek-anteknya Zhongliwen yang sudah korup di daerah Jiangnan Dia yang juga takut kebawa masalah ini akan menghalangi si warga yang membawa surat darah Dan juga menyuruh Zhongliwen mengurusi persoalan di Jiangnan Dikasih tahu Anlei juga akan pergi ke Jiangnan untuk menyelidiki sesuatu Dan Luo Mingxi menyuruh Linlang yang juga pandai bila diri membantunya Kemudian diperlihatkan warga yang membawa surat darah dikejar orang-orang suruhan bangsawan Zhongyi Beruntung Linlang cepat datang dan membandai orang-orang suruhan ini Si warga pergi ke mahkamah agung namun karena malam jadi tidak ada orang Keesokan harinya Huangpu yang menemui si warga diberi surat darah rakyat Jiangnan yang menuntut Zhongliwen Huangpu langsung membawa si warga masuk untuk diobati karena terluka Anlei yang baru datang langsung diberitahu Huangpu soal surat darah warga Jiangnan ini Tentu ini juga tidak lepas kegara Zhongliwen yang ngebuat sengsara rakyat Jiangnan Meski sudah tahu kebusukan Zhongliwen Anlei pura-pura tidak mengetahuinya Dan tentu akan menyelesaikan kasus ini Anlei lalu memberikan surat darah pada Hanye yang tentu Hanye kaget Ada pejabat yang korup parah bahkan ngebuat rakyat tersiksa kegara bencana Dia yang sangat menentang kedidakadilan di kerajaan Dajing tentu marah melihat isi surat darah ini Yang mengatakan kebusukan Zhongliwen Hanye lalu ngasih tahu kaisar soal ini Agar dirinya diberi diakrit untuk menindak tegas Zhongliwen si pejabat korup Sekaligus menyelidiki Zhongliwen Jiangnan memang wilayah keras dan penuh kejahatan Maka dari itu sebagai putra mahkota Hanye ingin memperbaikinya terutama sistem pemerintahan di sana Hanye juga mengajak Luo Mingsi ikut dengannya ke Jiangnan Yang mana Luo Mingsi justru menyuruh Hanye ngebawa Anlei saja Dan iya mau gak mau Hanye pun membujuk Anlei ikut dengannya Apalagi Anlei yang sudah malang melintang di wilayah selatan Anlei bisa saja membantu Hanye Tapi dengan syarat Hanye harus minum arak dulu dengannya Hanye pun setuju Malam harinya Hanye pun menraktir Anlei dinner minum arak Yang mana meski dirinya tidak kuat minum Tapi demi Anlei mau ikut dengannya ke Jiangnan Hanye pun rela melakukannya Wensu, Jili, Yusin, dan Yunsu juga ikut mabuk ya Yang kemudian nampaklah Hanye yang sudah benar-benar mabuk Begitupun dengan Wensu Hanye melantur yang seperti layaknya orang mabuk pada umumnya Anlei yang belum mabuk pun terus mengawasinya Takut Hanye berbuat macam-macam Hanye seperti anak kecil yang mabuk sampai manjat pohon Gegara mabuknya ini juga lah Hanye sadar kalau Anlei mirip sekali dengan DC Yuan Anlei kaget Beruntungannya mabuk Jadi tidak akan ingat soal ini saat sudah sadar nantinya Dan benar saja keesokan harinya Hanye begitu kaget kalau dirinya bertingkah konyol saat mabuk Untung ada Anlei yang menjaganya Yang kemudian Hanye pun menemui Anlei di kediamannya Dia masih sangat malu karena semalam berbicara ngelantur gegara mabuk Untuk itulah dia melayani Anlei sebagai permintaan maafnya Sekaligus agar Anlei mau menemannya ikut ke Jiangnan Dan iya akhirnya Hanye diberi dekrit ayahnya buat pergi ke Jiangnan bersama Anlei Lalu Hanye, Anlei dan rombongan pun pergi menuju Jiangnan Di tengah jalan tiba-tiba kuda yang ditumpaki Yunshu dan Yunshin Aoleng Beruntung Wensu yang datang cepat menyelamatkan Yunshin yang hampir jatuh Seketika langit turun hujan Mereka pun melanjutkan perjalanan Di sini Wensu menceritakan soal dirinya yang punya kemampuan daya ingat yang sangat sempurna Sehingga jarang lupa Wensu juga memberikan peta Jiangnan kepada Anlei Yang sebelumnya ia dapat dari Luo Mingxi Diketahui juga kaisar yang sudah memberi dana dan bahan pangan ke Jiangnan Buat para korban bencana Dan sekarang bantuan itu sedang dalam perjalanan Di Jiangnan sendiri Song Liwen diberitahu bahwanya Perihal putra mahkota Hanye dan rombongan yang sebentar lagi akan sampai Song Liwen percaya Hanye akan menyelidiki kasus yang menyangkutnya Sehingga dia akan mempersiapkan segala cara Supaya keburukannya tidak diketahui Hanye Di sisi lain Hanye dan Anlei sadar Song Liwen sudah menutupi keburukannya di pusat kota ini Yang lalu mereka pun mendatangi toko beras yang nampak begitu banyak beras di sini Namun mereka tidak diizinkan membelinya kalau cuma beberapa kilo saja Dan malah memberikan harga yang sangat mahal Tentu hal ini membuat Hanye curiga kenapa toko beras ini banyak sekali stoknya Padahal Jiangnan ini baru terkena bencana Mereka lalu berdentun biar seperti korban bencana untuk menyelidiki tempat para pengungsi Dan iya mereka pun akhirnya melihat bagaimana para pengungsi yang kondisinya sangat memprihatinkan Dan hanya dikasih nasi campur air saja sebagai makanannya Tidak sedikit juga yang tidak dikasih jatah makanan tidak layak ini Tentu sebagai putra mahkota Hanye sangat miris melihat rakyatnya hidup penuh penderitaan Di ibu kota tepatnya restoran Lingxi yang Luomingxi yang sudah lama sakit diberi obat asisten cantiknya Linlang Linlang juga ngasih tahu kalau pengawal Aning Lengbei seorang rakyat biasa yang dulu tinggal di perbatasan Kerajaan Dajing dan Sin Utara Aning menjadikan Lengbei orang kepercayaannya hingga sekarang Hal itu tidak lepas juga karena Lengbei yang pernah menyelamatkannya saat di medan perang Di sini Linlang juga memberikan bibit bunga kerinduan pada Luomingxi yang katanya pengen menumbuhkannya sampai berbunga Linlang juga lah yang akan membantu merawat bunga kerinduan ini Kembali ke Jiangnan nampaklah Yunshu dan Jiangsong yang lagi baku hantam melawan orang-orang suruhan Namun Hanye dan Anle juga harus ikut turun tangan membantu ngebantai orang-orang yang berniat membunuh Hanye ini Namun mereka tidak dapat mencari tahu siapa yang menyuruhnya karena semua pembunuh ini telah bunuh diri menggunakan racun Meski begitu Hanye yakin pembunuh sebelumnya dikirim oleh bangsawan Zhongyi dan Zhongliwen Tapi Hanye sadar tujuannya bukan membunuh tapi memberi peringatan buatnya Tentu ini tidak lepas karena ketakutan Zhongliwen dan bangsawan Zhongyi yang takut kebusukannya diketahui Hanye Hal ini ngebuat Hanye sadar ada orang yang bersamanya membocorkan soal kedatangannya ke Jiangnan ini alias mata-mata Dan daripada terus diam-diam Hanye dan Anle sepangat untuk menunjukkan diri pada Zhongliwen si penguasa Jiangnan ini Keesokan harinya Zhongliwen pura-pura menyambut hangat Hanye dia membual seolah-olah sudah memberikan bantuan bahan pangan buat rakyat yang kena musibah Bahkan dia bilang sudah kehabisan bahan pangan di gudang pemerintahan Hanye pura-pura percaya saja namun Anle yang kesal langsung ngesekak pada Zhongliwen Dengan mengungkapan kebusukannya yang ditulis warga Jiangnan dalam surat darah beberapa hari lalu di ibu kota Kemudian saat sedang merundingkan rencana mereka untuk membuktikan kebusukan Zhongliwen Hanye sadar ada mata-mata yang terus mengawasinya Sehingga mengalihkan topik pembicaraan Eh Anle malah memanfaatkan situasi ini buat mesra-mesraan sama Hanye Disini Hanye merasa bantuan dari istana kerajaan yang masih dalam perjalanan lama untuk sampai Dia memutar otak supaya rakyat yang kena bencana bisa cepat mendapat bantuan Agar tidak membuat keributan apalagi dirinya yang sekarang putra makota ada disini Jadi rakyat pasti akan menekannya untuk segera memberi bantuan Hanye tentu akan membantunya dengan sepenuh jiwa dan raga Di sisi lain Luo Mingsi nampak sangat senang melihat bibit bunga kerinduan yang sudah mulai tumbuh tunas Padahal bunga kerinduan ini sangat sulit tumbuh di ibu kota Dan hanya tumbuh di beberapa wilayah saja di bagian selatan Lin Lang ikut senang melihat Luo Mingsi bahagia seperti ini Diperlihatkan juga putri aning yang lagi mabuk di restoran Lingsiang ini Dan sedang disambut harian khas Lingsiang Yang kemudian Luo Mingsi dan Lin Lang pun menemuinya Yang mana Lin Lang langsung memainkan musik buat mengiringi aning dan Luo Mingsi ngobrol Aning sangat ingat betul Dulu juga sahabatnya di Si Yuan sangat suka memainkan musik lagu ini Luo Mingsi terus menggali informasi tentang masa lalu saat keluarga dia dibantai Siapa tahu aning mengetahui kebenarannya Dan nampaklah aning yang seperti merasa takut seakan ada sesuatu yang ia ketahui Tentang tragedi masa itu Bahkan dia merasa tidak sanggup kalau sampai melihat di Si Yuan lagi Setelah 10 tahun diasingkan di Gunung Daisan Hal ini pun membuat Luo Mingsi yakin aning tahu kalau keluarga di di fitnah Dia menyuruh Lin Lang mencari tahu kebenarannya sekaligus menyelidiki pemilik koin keluarga di Kembali ke Jianglan dimana Han Ye bersama An Lai mendatangi Resto Wan Ji yang memenuhi undangan makan dari pejabat-pejabat bawahan Song Li Wen An Lai disini menanyakan nama satu persatu pejabat yang ada dan Wen Sula yang bertugas mengingatnya Disini Song Li Wen ternyata berniat menyuap An Lai dengan memberinya hadiah agar tidak terus-terusan menyelidiki kebobrokannya Hal ini juga untuk menggulingkan An Lai yang dianggap pejabat bersih di Mahkamah Agung Nah menentu dia sudah salah melakukan ini pada An Lai Karena An Lai dan Han Ye sudah punya rencana duluan untuk mengkonternya Ya An Lai akan mencatat semua nama pejabat yang memberinya hadiah ini begitu pun dengan barang-barangnya Tentu hal ini ngebuat Song Li Wen dan antek-anteknya panik karena An Lai yang ternyata lebih cerdas darinya Dibantu Wen Su An Lai pun mulai mencatat nama-nama mereka dan barang pemberiannya Menyadari ada yang berganti nama Wen Su pun langsung menegurnya Karena dia ingat betul nama aslinya saat lagi minum barang An Lai Mereka pun tidak dapat berkutik dan menulis nama aslinya Wen Su akan memberikan nama-nama pejabat korup ini ke Yun Sin untuk diselidiki lebih lanjut Para pejabat korup memohon ampun pada Han Ye selaku putra mahkota Begitupun dengan Song Li Wen Perhatian mereka teralihkan karena adanya rakyat Jiangnan yang kena dampak bencana yang ingin bertemu putra mahkota Han Ye Mereka meminta bantuan bahan pangan kepada Han Ye Menyadari ini juga bagian dari rencana licik sunguliban untuk menjatuhkan martabatnya Han Ye awalnya bingung Beruntung ada An Lai yang akan membantunya mencari bahan pangan dari perdagang kaya dan pejabat korup untuk rakyat sebelum bantuan dari kerajaan sampai beberapa hari lagi Han Ye akan pergi mencari bahan pangan buat rakyat yang ada Dan An Lai yang akan menjaga para rakyat agar tidak buat keributan sampai Han Ye datang nanti ngebawa bahan pangan Diperlihatkanlah Han Ye yang sedang diantar salah satu pejabat bawahan Song Li Wen untuk mendapatkan beras buat rakyat An Lai sendiri juga masih menceritakan kisahnya supaya rakyat yang kelaparan ini bisa tenang menunggu kedatangan Han Ye nanti Namun meski sudah menjelang sore Han Ye masih belum kunjung kembali ngebawa bahan pangan Yang ngebuat rakyat mulai heboh kembali Yang mana ternyata dari tadi Han Ye hanya dibawa muter-muter si pejabat korup Kembali ke dalam Resto Wan Ji yang dimana Jili bersama pengawal kerajaan ngebawa karung berisi beras untuk dibagian kepada rakyat An Lai pun mengatur rakyat agar tertib mengantri beras yang akan dibagikan Yang ternyata ini juga bagian siasat Han Ye yang menyiapkan satu karung beras asli dan sisanya palsu Hal ini agar rakyat tenang dan tidak mengamuk sebelum dirinya kembali ngebawa beras bantuan asli yang banyak Namun disini hantai-hantai Sung Lee Wen kembali memprovokasi dan akhirnya tahu Kalau karung-karung ini berisi pasir bukan beras Beruntung An Lai dengan cepat menahannya sebelum dia ngasih tahu hal ini kepada rakyat yang lain Di sisi itu Han Ye pun akhirnya tenang karena bantuan beras dari kerajaan yang sudah berhasil sampai lebih cepat berkat Yun Su Yang lalu dia dan Yun Su pun membawa beras bantuan ini ke depan Resto Wan Ji yang untuk dibagikan kepada rakyat yang terkena bencana Seorang pemimpin yang jujur dan bijaksana tidaklah mungkin mau melihat rakyatnya kelaparan apalagi menderita Apapun akan dilakukan demi rakyat bisa hidup dengan lebih baik Ini benar-benar bukti kalau memang Han Ye bukanlah segedar calon pemimpin nabal-nabal Tapi juga pemimpin yang bertanggung jawab atas jabatan melayani rakyat kerajaan Sung Lee Wen tentu panik melihat Han Ye dan An Lai berhasil menyelesaikan keluhan rakyat yang kelaparan Apalagi sekarang Han Ye dan An Lai yang akan menyelidiki kasus bencana banjir yang menipat Jiangnan tempoh lalu Dia tambah panik takut kebusukannya mengkorupsi dana pembuatan tanggul sungai diketahui juga sama Han Ye Dan iya An Lai tahu kalau saksi Sung Lee Wen korup adalah pekerja tukang sungai Dan untuk lebih bisa membuktikannya mereka harus mencari buku kas pemerintahan Jiangnan Dan di situ pasti ada penggelapan dana yang dilakukan oleh Sung Lee Wen Yun Sin juga ngasih tahu kalau ada 500 pekerja sungai yang sudah kembali di rekrut Sung Lee Wen Untuk memperbaiki tanggul sungai Namun pekerja-pekerja ini baru bukan pekerja lama yang dulu membuat tanggul sungai Untuk merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan satu masalah tadi sore Mereka pun mabuk Han Ye yang tidak kuat minum langsung mabuk saat baru minum arak satu gelas Setiap mabuk ini juga lah Han Ye melihat kalau An Lai adalah di si Yuan Dia yang sangat merindukan si Yuan langsung memeluk An Lai Yang sebenarnya memang An Lai itu adalah di si Yuan Cuma lagi menyamar saja Untuk menuntut balas keadilan keluar badinya yang difitnah dan juga dibantai 10 tahun lalu Di buku atas sendiri luo mengisi dikasih rata Di tahun inlang soal perkembangan pemilik koin keluarga D Yang dimiliki oleh seorang bermarga Zhang Namun keberadaannya tidak diketahui Begitupun dengan Yun Xin dan Yun Su yang terus mencari keberadaan pemilik koin keluarga D Bahkan mereka sudah membuat sketsa orang bermarga Zhang Yang dimaksud supaya bisa cepat diketahui keberadaannya Di sisi itu Sung Lee Wen yang takut Han Ye dan An Lai mengetahui penggelapan dana pembangunan tanggul sungai Akan membandai para pekerja agar Han Ye tidak mendapat info korupsinya Sementara itu Han Ye meminta pengawalnya Jian Song untuk mengirim suratnya ke kantor pos Untuk diantar ke Luo Mingxi Yang mana surat dari Han Ye ini malah berada di tangan Sung Lee Wen yang bertuliskan Kalau buku kas penggelapan dana sudah ditemukan Tentu hal ini membuat Sung Lee Wen panik Karena buku kas ini menyangkut semua pejabat korup di kerajaan termasuk bangsawan Sung Yi Yang lalu Han Ye dan Jili pun menemui Sung Lee Wen Tentu dia tambah panik Han Ye menyampaikan penyelidikannya soal masalah di tanggul yang jebol Sung Lee Wen dan bawahnya tentu sekarang sudah benar-benar terpojok Karena Han Ye yang telah tahu banyak kebusukannya Malam harinya diperlihatkanlah pembunuh suruhan Sung Lee Wen yang dibuat kaget Karena pekerja yang mau dibantai tidak ada Dan iya mereka masuk jebakan Han Ye dan An Lai Mereka dikepung pengawal kerajaan dari segala penjuru Yun Su dan Yun Sin mewakili An Lai dan Han Ye mengancam akan membunuh mereka semua Yang membuat pembunuh bawahan Sung Lee Wen pun memohon ampun Diketahui juga mereka yang seorang petugas pemerintahan dan menyamar menjadi pembunuh Yang lalu Yun Su pun ngasih tahu soal ini pada Han Ye yang masih bersama Sung Lee Wen Yang mana Han Ye pun akan mengatasi para pembunuh suruhan Sung Lee Wen ini Tentu sekarang Sung Lee Wen benar-benar dibuat tidak berkutik semua rencananya dapat diketahui oleh Han Ye Yang lalu dia pun pergi untuk mengecek buku khas penggelapan dananya Sung Lee Wen sudah termakan umpan Han Ye dalam surat sebelumnya Yang mana saat dia lagi ngecek buku khas tiba-tiba Han Ye dan An Lai datang Dia masih pura-pura bersikap baik dan seolah tidak tahu apa-apa alias blow on Wen Su pun memeriksa buku khasnya Dan dia dengan kecertikannya Wen Su pun dapat menyimpulkan kalau Sung Lee Wen memang korup Han Ye pun langsung menahan Sung Lee Wen untuk diinterokasi lebih lanjut Ada 12 nama pejabat yang terlibat sama dengan pejabat yang sebelumnya memberi Han Ye dan An Lai suap Sung Lee Wen sudah tidak bisa lagi berbelit karena semua kebusukannya telah terbukti adanya Semua pejabat korup yang terlibat dalam kasus penggelapan dana langsung diringkus dan akan diberi hukuman yang setimbal juga dicopot jabatannya Surat darah dari rakyat beberapa waktu lalu membuahkan hasil Dan akhirnya sang putra mahkota berhasil membongkar kebusukan Sung Lee Wen dan antek-anteknya Di sini An Lai sangat kagum sama Han Ye yang dapat mendidik Wen Su sehingga jadi cerdas dan punya kelebihan daya ingat sangat baik An Lai juga menganggap Wen Su seperti adiknya sendiri Hubungannya dengan Han Ye juga semakin dekat setelah melewati banyak kasus bersama Diperlihatkanlah banyak sekali barang berharga hasil korupsi Sung Lee Wen Yun Su dan Yun Sin yang lagi di ruang buku Jiang Nan bertemu Wen Su dan lalu Yun Sin pun ngajak Wen Su membaca buku di luar ruangan ini Sementara Yun Su mencari nama 80 ribu prajurit keluarga di yang dulu dibantai di bawah gunung Sing Nan Dan iya dia pun mendapatkannya yang ternyata disempunyikan Sung Lee Wen di dalam kuci besar Tiga hari kemudian Han Ye, An Lai dan pasukan mulai berangkat balik ke ibu kota Yang mana mereka dibuat merinding tatkala seluruh rakyat Jiang Nan yang berterima kasih kepada mereka yang sudah memberi bantuan pangan Dan juga membongkar kebusukan Sung Lee Wen Meski dalam hatinya An Lai membenci keluarga kekaisaran Tapi dia senang bisa melihat kebijaksanaan dan ketegasan Han Ye sebagai calon kaisar di masa depan Dia yakin Han Ye mampu mensejahterakan kerajaan negara dajing ini Han Ye tentu tenang mendengarnya mengingat dia berprinsip menciptakan dunia yang damai dan tentram Mereka pun lalu melanjutkan perjalanan ke ibu kota Namun Han Ye dan An Lai berduaan mampir ke gunung Chang San Sebuah tempat yang menyimpan banyak kenangan di masa lalu antara keluarga Han dan keluarga Di Disini juga lah makam kaisar pendiri atau kakeknya Han Ye dimakamkan Mereka berdua memberikan hormat padanya Han Ye sadar selain anggota keluarga di tankeluarga Han ditakboleh ada yang datang ke gunung Chang San ini Namun kali ini dia mengajak An Lai entah karena apa Tapi Han Ye yakin di masa depan An Lai bisa menjadi orang yang membantunya menciptakan dunia yang damai Han Ye juga sudah menganggap An Lai sebagai sahabatnya bukan calon istrinya An Lai gak apa-apa soal itu yang penting buatnya bisa dekat terus dengan Han Ye Tapi dia juga akan terus berusaha supaya bisa menjadi istri Han Ye sang putra mahkota Tiba-tiba ada pembunuh yang menyerang Han Ye dan ternyata dia adalah Jian Song Pengawal pribadi Han Ye yang berkhianat Baku hantam diantara mereka pun terjadi Han Ye berhasil menusuk Jian Song dan meski berkhianat Jian Song senang bisa menjadi pengawal pribadi Han Ye dan lalu Jian Song pun mencadokan diri ke bawah gunung Di sisi lain Kaisar Han sadar anaknya Han Ye dan An Lai sudah menyinggung bangsawan Zhongyi dengan menghancurkan kedidayaannya di daerah Jiangnan Hal itu tidak lepas juga karena Han Ye seorang yang jujur, bijaksana dan tidak menyukai kedidakadilan Diketahui juga dari Lin Lang kalau sekarang jabatan Zhongliwen di Jiangnan telah digantikan oleh orang usuran Luo Mingxi yang pasti gak korup kayak Zhongliwen Lin Lang ini selain bertugas sebagai penari restoran Xi yang juga seorang mata-mata Luo Mingxi ya Sementara itu nampaklah bangsawan Zhongyi yang pusing kekuasaannya di Jiangnan telah sirna, gegara Han Ye dan Ren An Lai Dia akan menyerang Ren An Lai secara diam-diam karena semua kekacauan yang terjadi padanya sekarang juga gegara adanya An Lai dibalik Han Ye Jadi dia berniat menumbangkan An Lai dulu Kemudian diperlihatkan An Lai yang sampai di ibu kota bersama Han Ye An Lai juga langsung menemui Luo Mingxi membicarakan soal pembalasan dendam keluarga di terhadap keluarga kerajaan atau keluarga Han An Lai telah mendapatkan nama 80 ribu prajurit keluarga di yang dibantai dulu dan juga ada 10 orang yang selamat dan yang memiliki koin keluarga di itu bernama Song Hai Luo Mingxi akan mencari tahu keberadaan Song Hai untuk mendapatkan cerita lengkap tragedi pembandaian 80 ribu prajurit keluarga di 10 tahun lalu Tujuan utama mereka sebenarnya bukan memberontak melainkan menemukan dalang yang membuat 80 ribu prajurit dibantai dan juga mendapat bukti kalau memang keluarga di dulu divitna Di sini An Lai juga meyakini kalau di masa depan Han Ye mampu menjadi pemimpin kerajaan yang baik Namun dia juga tidak bisa lepas tragedi pembandaian keluarganya yang dilakukan oleh keluarga Han atau keluarga kerajaan Malam harinya nampaklah di istana sedang diadakan perjamuan buat para pejabat dan bangsawan kerajaan Bangsawan Zhong Yi yang nyamperin An Lai malah dibuat kesal karena tingkah konyolnya Setelah acara perjamuan selesai Han Ye pun mengantar An Lai balik ke kediamannya Yang kemudian Han Ye pun menemui Luo Mingxi Mereka membicarakan soal An Lai yang sudah begitu dekat sekarang dengan Han Ye Namun Han Ye menyangkal karena dia hanya mengagumi kemampuan An Lai dalam menyelesaikan masalah Tapi Luo Mingxi yakin Han Ye punya perasaan sama An Lai Ya meski Han Ye bersikera cuma mau menikah sama di siyuan Namun dari matanya dapat dilihat juga kalau Han Ye memang sudah jatuh hati sama An Lai Singkatnya diperlihatkan Kaisar Han yang diberitahu Ibu Suri perihal di siyuan yang tidak boleh turun gunung Namun Kaisar yang ingin melihat Han Ye menikah entah dengan di siyuan An Lai atau siapapun Tetap akan menurunkan di siyuan tapi dengan diganti namanya menjadi di siyuan Han Ye yang mengetahuinya tentu marah Ren An Lai yang aslinya adalah di siyuan tidak terlalu mencemaskannya Karena itu kan hanya identitas belaka Apalagi di siyuan yang sekarang diganti namanya menjadi di siyuan Iyalah orang lain alias di siyuan palsu Aning selaku sahabat lama di siyuan nampak prihatin mengetahui nama di siyuan yang diganti jadi di jengen Kemudian diperlihatkanlah di siyuan palsu yang berganti nama jadi di jengen yang berada di gunung daesan bersama pengawal pribadinya Yang juga anak buah dari Luo Ming Si, sang menteri hukum Di siyuan palsu atau di jengen selama ini belajar semua perihalat terbelakang dan masa lalu di siyuan asli Tapi meski sudah hafal tetap saja mereka berbeda keperibadian dan sifatnya Musing si pengawal di jengen nampak menyukainya Mengingatkan mereka selama ini telah hidup bersama di gunung daesan Apalagi cuma berdoaan ya Di jengen yang selama ini menjadi di siyuan palsu juga merasakan hidupnya yang seperti di penjara Dia ingin bebas dari gunung daesan dan hidup dengan damai Apalagi putra mahkota juga yang ingin menikahinya Tentu jengen sangat senang Karena jika itu terjadi hidupnya di masa depan pasti akan terjamin Musingnya sudah dikasih perintah dari Luo Ming Si untuk ngebawa di jengen turun gunung kemudian turun gunung bersama di jengen Diperlihatkan juga Anlei dan Luo Ming Si yang datang ke kediaman almarhum bangsawan Jing An Atau ayahnya di siyuan alias Anlei Anlei sangat ingin membalas jendam atas perbuatan kaisar Han dan keluarganya Yang dulu membantai keluarganya karena difitnah oleh seseorang Eh tiba-tiba ada putri Aning juga disini Aning mengingat momen kenangannya bersama di siyuan dulu di rumah ini Dia sangat merindukan sahabat lamanya itu Anlei yang melihat tentu tidak menyangka Aning sampai sekarang masih mengingat dirinya sebagai sahabat terbaik Bukan hanya Aning saja ternyata yang merindukan di siyuan Tapi juga Han Ye yang memang mereka dulu sering main bersama Sekarang siyuan yang masih mereka yakin asli akan turun gunung Namun mereka malah khawatir siyuan atau cengen akan menjadi target kejahatan orang-orang yang tidak menyukainya Anlei dan Luo Ming Siang menguping ketahuan Beruntung Anlei dapat mengalihkan kecurigaan Aning dan Han Ye Yang lalu mereka pun pergi minum arak di restoran Lin Siang Di sini Aning mengatakan kalau keluarganya bersalah kepada keluarga Di yang dulu dibantai Tahta kekaisaran dajing juga seharusnya dimiliki oleh keluarga Di Namun mereka malah memberikannya kepada keluarga Han dulu Itu berarti kekuasaan keluarga Han dalam kerajaan tidak lepas berkat keluarga Di yang tidak haus akan kekuasaan Namun ayahnya Kaisar Han 10 tahun lalu malah membalas kebaikan keluarga Di Dengan membandai 80 ribu prajurit dan juga seluruh keluarga Di kecuali di siyuan Gegara adanya kabar dari orang pemerintahan yang bilang keluarga Di memberontak Kemudian saat kembali ke kediamannya Anlei curhat sama Yun Xin dan Yun Su Perihal orang yang menggantikannya menjadi di siyuan atau Chang'an sekarang Yang pasti sangat tersiksa hidup di Gunung Daesan selama 10 tahun ini Keesokan harinya di Chang'an pun sampai di ibu kota Dia bersama Bong Sing tinggal di sebuah rumah yang sudah disiapkan Kaisar Han untuknya Chang'an berambil si menikah dengan Han Ye mengingat Han Ye si putra makota Juga selalu pengen memenuhi wasiat kakeknya untuk menikah dengannya Tak lama dari itu Luo Ming Si pun datang menemuinya Luo Ming Si ngetes seberapa hafal dan miripkah di Chang'an dengan di siyuan yang asli Ya meski masih kurang banyak Luo Ming Si tetap tidak begitu khawatir Karena tak setelah seingatan tentang kenangan di siyuan asli sudah dihafal di Chang'an Ini membuat orang-orang yang mengenal di siyuan dulu seperti Han Ye dan Aning tidak begitu curiga kepadanya Diam-diam juga Aning memperhatikan di Chang'an yang mengantar Luo Ming Si balik Dia masih tidak sanggup jika lo harus bertemu dengan di Chang'an atau di siyuan palsu Yang dia masih anggap di siyuan ya di siyuan Ling Bei selaku tangan kanan berusaha menghibur aning agar tidak murung terus seperti ini Malam harinya Musing menemui Luo Ming Si Dimana Luo Ming Si menyuruh Musing agar membuat di siyuan menurut dengan jalan rencananya Kalau mau hidup damai di ibu kota ini Musing pun bersedia melakukannya Mengingat selama ini juga Luo Ming Si layang sudah melatihnya Kedatangan di siyuan palsu atau di Chang'an sekarang malah ngebuat Han Ye khawatir akan keselamatannya Han Ye sendiri juga galau dan nampaknya dia memang sudah satu hati juga sama Han Ye Di sisi itu Chang'an merasa senang menjadi di siyuan palsu Karena dengan begitu hidupnya akan lebih baik mengingat dirinya yang bakal menikah dengan Han Ye Hal itu dia yakini karena Han Ye yang setia memegang wasiat almarhum kakeknya Kemudian di Istana Kerajaan Perdana Menteri Kiri mengusulkan untuk memasukkan nama Putri Sin Utara Sebagai kandidat pemilihan istri buat Putra Mahkota Hal itu ditaklepas juga agar perselisian diantara Daging dan Sin Utara bisa reda Dan iya Kaisar Han pun setuju memasukkan nama Putri Sin Utara Mosuang Di pemilihan istri Putra Mahkota Han Ye An Le dan Luo Ming Si sendiri malah senang kalau kandidat pemilihan istri Han Ye banyak Karena dengan begitu identitas asli An Le pasti tidak akan mudah terungkap Keesokan harinya Han Ye curhat sama Luo Ming Si perihal dirinya yang masih belum sanggup bertemu dengan Di Cheng An Hal itu karena Han Ye yakin Di Cheng An memiliki dendam mendalam sama keluarganya yang dulu membandai keluarga Di Luo Ming Si pura-pura lebih mendukung di siyuan palsu Di Cheng An untuk segera menjadi istri Han Ye Karena dengan begitu mungkin dendam lama akan sedikit terobati Beberapa hari lagi Istana bakal mengadakan perjemuan pemilihan istri buatnya Han Ye berharap Di Cheng An bisa melakukan sesuatu agar posisi istrinya sesuai wasiat kakek atau kaisar pendiri Didak sia-sia Mereka tahu kalau sekarang Di Cheng An sedang didekati sama Ibu Suri Yang hal itu tentu membuat Han Ye khawatir Karena kan Ibu Suri jelas-jelas tidak menyukainya Tapi sekarang malah mendekati Di Cheng An Dia yakin ada rencana lain Ibu Suri pada Di Cheng An Dan saat mau pergi balik tiba-tiba An Le nyerobor untuk menumpang Han Ye disini juga curhat sama An Le Dimana dia bimbang karena sekarang kandidat yang menjadi calon istrinya bertambah banyak Apalagi posisi istri putra mahkota memang sesuatu yang harus menjadi kepentingan publik juga Jadi Han Ye harus berpikir keras agar rakyat tidak kecewa dengan pilihannya Dan iya meski secara lisan Han Ye bilang hanya akan menikahi di siyuan yang sekarang jadi di Cheng An Tapi nyatanya hanya diam-diam juga sudah jatuh hati sama An Le Di sisi lain saat sedang membuka perhiasannya Di Cheng An melihat tentunya surat entah dari siapa Yang tidak lama kemudian dia disuruh pelayannya untuk menemui Ibu Suri yang mengundangnya datang Mo Sing yang baru balik belanja kaget melihat di Cheng An yang surat tak ada di rumah Dan setelah tahu di Cheng An berada di kediaman Ibu Suri Mo Sing pun langsung bergegas ke sana Di Cheng An yang menemui Ibu Suri mengaku selama ini menyalin kitab suci Untuk mendoakan kaisar pendiri dan kedamaian kerajaan dajing Bahkan dia mengakui kalau keluarga dinya dulu jahat dan memberontak Yang padahal ini tidak sesuai dengan kenyataan Dan tuan yang melihat dari kejauhan dibuat bingung dengan maksud dari ucapan di Cheng An Yang dia kira sahabat lamanya di siyuan Singkatnya saat sudah balik ke rumahnya di Cheng An dimarahi Mo Sing Karena tadi bertindak kegabah menemui Ibu Suri tanpa sepengetahuannya Dia takut rencana tuannya Luo Ming si jadi berantakan kegara tingkah Cheng An ini Namun amarah Mo Sing reda setelah ditenangkan oleh di Cheng An Yang memang selama ini Mo Sing sudah jatuh hati padanya Tapi tetap saja ambisi di Cheng An menjadi di siyuan palsu semakin membara Dan ingin secepatnya menjadi istri putra mahkota Dia sudah melenceng dari rencana Luo Ming si karena sekarang bertindak sesuai ambisi dan kemauannya saja Yang lalu dia pun menemui putra mahkota Han Ye di toko buku Hal ini Cheng An lakukan semata-mata agar Han Ye dapat melihatnya Karena selama ia turun gunung Han Ye belum pernah datang menemuinya Cheng An mengatakan memori kenangannya dengan Han Ye 10 tahun lalu Agar Han Ye semakin bisa dekat dengannya Namun hal itu justru ngebuat Han Ye bimbang dengan hatinya Dia mencintai An Lai tapi dia juga harus menikah dengan di Cheng An sesuai wasiat almarhum kakeknya Di sisi itu Ibu Suri sadar kalau sejak kecil Aning memang sangat dekat sekali dengannya Namun entah mengapa sejak Aning sakit 10 tahun lalu dia agak jauh darinya Tapi dia tidak terlalu mengkhawatirkannya Kemudian diperlihatkanlah Aning dan Lengbe yang menemui putri Sin Utara Ma Suang Sebagai jenderal berbatasan Aning selalu waspada saat bertemu orang baru Apalagi ini putri dari Sin Utara yang notabene musuh bebuyutan kerajaan Daging Tapi disini Aning malah kaget melihat tingkah kocak dan aktifnya Ma Suang Yang sangat suka jajan sebelah bajikur permen Yupi dan es kelamut Disini juga nampaklah semacam ada yang Lengbe sembunyikan Dia seakan kenal dekat sama Ma Suang Singkatnya saya sudah malam Lengbe tiba-tiba menemui Ma Suang di penginapannya Dan terungkaplah kalau ternyata mereka berdua kakak beradik Lengbe yang takut adiknya kenapa-napa di ibu kota Daging ini menyuruhnya pulang Setelah selesai menghadiri acara perjamuan pemilihan istri putra Ma Kota Eh tunggu kalau mau Suang dari Sin Utara itu berarti Lengbe juga dari Sin Utara ya Jadi disimpulkan kalau Lengbe ini menyusup masuk ke pasukan militer Daging Dan menjadi tangan kanan Aning ada sesuatu rencana yang sudah disiapkan Lengbe juga sadar kalau adiknya datang ke sini atas undangan dari Perdana Menteri Kiri Keesokan harinya nampaklah Chang'en yang menemui Aning Meski dulu disiuan sahabat lamanya Namun sekarang Aning merasa disiuan yang diganti nama jadi di Chang'en ini tidak seperti sahabatnya Aning meminta agar Chang'en mundur saja dari pemilihan istri kakaknya Han Ye Tapi disini Chang'en malah meminta bantuan Aning agar membantunya Mendapatkan posisi istri putra Ma Kota Dia beralasan tidak ingin terus-terusan dikurung di Gunung Daisan Sehingga cara satu-satunya adalah dengan menjadi istri putra Ma Kota Agar bisa hidup dengan bebas dan damai Aning yang mendengarnya tentu tidak tega Tapi dia tetap meminta agar Chang'en tidak lagi ngebet jadi istri putra Ma Kota Mengingat kalau sampai itu terjadi nyawanya juga pasti akan dalam bahaya Karena Aning yang tidak mau membantunya Chang'en yang sudah lepas dari kendali luomingsi pada akhirnya meminta bantuan dari orang misterius Yang mengiriminya surat tempoh hari lalu Kemudian saat Aning sedang bersama Aning dan Lengbe Mereka ditemui Mosuang Lengbe dan Mosuang berpura-pura tidak saling mengenal agar tidak dicurigai oleh mereka Yang lalu Aning dan Yusin pun pergi ke sebuah tempat Di sisi lain Chang'en yang lagi di toko buku menyuruh Musing membelikannya cemilan Yang mana Chang'en ternyata sedang menunggu orang misterius yang mengiriminya surat Tapi malah Ren Anlei atau juga disiyuan asli yang datang Namun tiba-tiba Ya beruntung ada Anlei yang cepat menolongnya Mosuang juga cepat datang menenangkan di Chang'en yang ketakutan Orang-orang misterius yang kabur tadi dikejar oleh Linlang Dan iya baku hantam pun terjadi Meski terluka Linlang berhasil menumbangkan orang-orang ini Tapi dia tidak mendapat informasi apa-apa Karena orang-orang ini yang sudah minum racun bunuh diri Diperlihatkan juga Hanye yang bertemu Luomingsi Dia mengaku sudah jatuh hati sama Anlei Namun dia tidak dapat berbuat banyak Karena dirinya juga harus mengikuti wasiat almarhum kakeknya Yakni menikah dengan disiyuan Luomingsi yang diam-diam juga menyukai Anlei kaget mendengarnya Untung Hanye tidak ada kesempatan untuk pacaran sama Anlei Karena wasiat kakeknya Kemudian Hanye menemui Anlei yang habis terluka Karena sebelumnya menyelamatkan di Chang'en Dan tentu memenromantis di antara mereka terjadi Sementara itu di restoran Linxiang Linlang yang sebelumnya terluka juga dibantu Luomingsi mengobati lukanya Luomingsi sangat menyayangkan Linlang si asisten cantiknya ini terluka Diperlihatkan pembunuh bayaran kembali mau menyerang di Chang'en Beruntung ada musing Tapi ternyata pembunuh tadi memberikan sebuah surat rahasia Buat di Chang'en Yang intinya siorang misterius akan melindungi di Chang'en selama di ibu kota ini Entah mengapa juga meski nyawanya terancam Chang'en sendiri masih percaya dengan orang yang mengiriminya surat ini Di sisi lain Anlei dikasih tahu Luomingsi perihal Aning yang ia yakini lebih banyak tahu rahasia tentang tragedi 10 tahun lalu Alias pembantaian keluarga di daripada Hanye Dan Luomingsi juga yakin betul kalau Aning punya jawaban atas teka-teki yang selama ini kurang mereka dapatkan Dan itu pasti bukti kuat pembantaian keluarga di dan 80 ribu pasukannya Namun Luomingsi juga takut orang yang menjadi disiuan palsu atau Chang'en akan bertindak di luar kendalinya Karena sekarang sudah lepas dari rencananya Dan bergerak sendiri demi ambisinya menjadi istri Hanye Kemudian terungkaplah fakta juga kalau ternyata Lengbei bekerja sama dengan Perdana Menteri Kiri Dia juga lah yang sudah mengajak Chang'en bekerja sama dengannya diam-diam Mereka sama-sama ingin meruntuhkan kedikdayaan Kerajaan Dajing Dan mengambil alih kekuasaan Dajing menjadi Sin Utara Perdana Menteri Kiri akan menggunakan Chang'en yang dia kira disiuan asli sebagai alat buatnya Dan Lengbei bisa lebih masuk ke dalam keluarga kekaisaran Dengan begitu mereka bisa menyerang Dajing dari luar dan juga dalam sekaligus nantinya Di sisi itu Hanye yang menemui Ibu Suri mendapati adanya Chang'en yang lagi menyalin kitab suci Chang'en yang mau mendekati Hanye tidak jadi dan malah pakaiannya kotor kena mangsi Hanye bersama Ibu Suri berdoa di hadapan papan mendiang kaisar pendiri suami Ibu Suri alias juga kakek Hanye Disini Hanye tidak tega melihat Chang'en yang terus-terusan menulis kitab suci Karena ini merupakan sesuatu hinaan buat Chang'en menurutnya Tapi apa boleh buat sekarang Chang'en yang dia kenal dulu saat masih kecil bernama ziuan sangat berbeda jauh dibandingkan sekarang ini Jadi ya Hanye tidak bisa membantunya keluar dari kediaman Ibu Suri ini tanpa persetujuan dari Ibu Suri sendiri alias neneknya Karena pakaiannya yang kotor kena mangsi Ibu Suri menyuruh Chang'en ganti pakaian dulu dibantu asistennya Yang ternyata Chang'en disiapkan pakaian seorang mohon maaf seperti pelayan kerajaan yang tentu ini Ibu Suri lakukan untuk menghinanya di hadapan umum Karena kan Ibu Suri tak menyukainya ya Chang'en kesal namun dia tidak bisa berbuat banyak karena dia juga yang berambisi mendapatkan hati Ibu Suri Jadi selalu menurut demi dirinya menjadi istri putra mahkota Hanye Aning yang mengetahui Chang'en sedang diperlakukan tidak manusiawi mendatangi kediaman neneknya itu dengan penuh ahmarah Dia menyuruh Ibu Suri membiarkan Chang'en pergi dari sini dan tidak terus-terusan dihina dan diinjak-injak harga dirinya Ibu Suri kaget melihat cucunya sekarang jauh berubah dan membentaknya demi membantu Chang'en Yang lalu aning pun menemui Chang'en begitu pun Hanye yang langsung juga membawa Chang'en keluar dari kediaman Ibu Suri ini Di Chang'en yang kelelahan berlutut sambil nyalin kitab suci dibantu musing jalan balik ke kediamannya Namun mesti sudah diinjak-injak harga dirinya Chang'en tetap senang karena dengan hal ini juga dirinya bisa membuat Hanye lebih dekat dengannya Ambisinya menjadi istri Hanye mengandalkan identitas disiyuan benar-benar di luar perkiraan dan terlalu besar Singkatnya diperlihatkan aning yang bermimpi masa lalunya saat dia tidak sengaja melihat Ibu Suri yang menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu rencana yang bisa dibilang sangat kejam Aning benar-benar ketakutan karena dia yang melihat peristiwa itu bahkan menjadi salah satu trauma mendalamnya selama ini Leng B sendiri diam-diam masuk dan menggorek-gorek data yang ada di sini untuk melancarkan rencananya Kemudian Hanye yang lagi santuy ngeteh ngopi ngudut sambil baca-baca buku disamperin Anle Dan tentu Anle seperti biasa dengan tingkah konyol manis manja membesonanya Terus ngeledekin Hanye Yang meski kesal dengan tingkahnya Hanye juga nyatanya senang melihat senyum manis di bajak laut wanita ini Di sini Anle meminta undangan buatnya menghadiri jamuan pemilihan istri putra mahkota yang disembunyikan oleh Hanye Namun karena Hanye yang tidak mau memberikannya Anle pun kembali ngebuat Hanye salting dengan tingkahnya Karena dia sadar juga kalau memang Hanye sudah jatuh hati padanya Tapi tidak mau mengungkapkannya Bukan Hanye yang memberi Anle undangan perjamuan pemilihan istri Melainkan kaisar Han langsung Di sisi itu di jang'an masih berambisi mendapatkan posisi istri putra mahkota Namun dia juga takut diinjak-injak lagi harga dirinya sama ibu suri Yang jelas-jelas tidak menyukainya Musing berusaha menenangkannya Tapi tetap saja ambisi di jang'an mengandalkan identitas di si Yuan terus membara Dan akan berusaha menjadi istri Hanye Dan saat di perjamuan pemilihan istri nantilah di jang'an akan mulai mendekati dan mencari perhatian Hanye Dia ingin menyakiti diri sendiri supaya pilik Dan dengan begitu pasti Hanye akan kasihan saat melihatnya sakit Luomingsi yang dikasih tahu soal rencana di jang'an itu langsung memberitahu Anle Yang memang jang'an sangat berambisi menjadi istri putra mahkota Namun hal itu juga lah yang akan Anle manfaatkan Karena ketika di jang'an yang dianggap orang di si Yuan asli keturunan keluarga di Pasti akan ngebuat publik kerajaan berfokus padanya Jadi Anle bisa aman dari identitas aslinya Dan bisa lebih diluasa mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap kebenaran tragedi pembantaian keluarga di nya 10 tahun lalu Di sisi itu juga Mosuang dibantu kakaknya Lengbay berdandan untuk menghadiri acara perjamuan istri putra mahkota Yang ternyata Mosuang juga tertarik sama Hanye yang tanpan seperti saya Iya guys ya Sementara itu Hanye juga menemui kaisar Han dan ibu Suri Dia diberi tusuk konde almarhum ibunya untuk dipakaikan kepada pilihan istrinya saat malam nanti Malam perjamuan istri putra mahkota pun akan segera dimulai Yang mana Anle secara pribadi juga menemui Hanye Yang dengan dandanannya dia benar-benar ngebuat Hanye terpesona Cantik banget guys Yang lalu mereka pun pergi bersama ke acara pemilihan istri putra mahkota Yang mana aning juga sudah ada di sini Kedatangan Hanye yang bersama Anle tentu menarik perhatian para wanita kandidat calon istri ini Sementara itu Chang'an yang pilih datang terlambat Dia berpakaian sangat mencolok tidak seperti di siyuan dulu yang begitu senang berpakaian sederhana Tapi benar saja rencana di Chang'an menarik perhatian Hanye berhasil juga Dimana Hanye yang khawatir dengan kesehatannya saat dia tahu kalau di Chang'an sedang pilih Cara berpakaian Chang'an yang tidak seperti di siyuan dulu ngebuat aning curiga Siapa sebenarnya di Chang'an dan kenapa berbeda sekali dengan sahabat lamanya itu Di sini juga nampak Anle yang cemburu melihat Hanye yang dekat dengan Chang'an Orang yang menyamar jadi dirinya yang asli di siyuan Di tempat lain Luomingsi juga merasa kalau Anle memang sudah jatuh hati sama Hanye Dia takut rencana pembalasan dendamnya dengan Anle demi membersihkan nama baik keluarga dia akan keganggu Kegaraan Anle yang punya perasaan sama Hanye Kembali ke acara berjamuan di sini Chang'an yang beridentitas keturunan keluarga Didi olok-olok kandidat istri Hanye yang lain Karena dianggap seorang anak dari pemberontak kerajaan Namun Hanye membelanya dan menjunjung tinggi di Chang'an agar ditak terus-terusan dibuli wanita-wanita yang ada Tak hanya itu karena untuk membuktikan kalau dirinya juga ahli dalam bermusik Di Chang'an pun kemudian memainkan sebuah alat musik tradisional Dia melantunkan lagu berjendres senang Yang tiba-tiba Aning datang memarahinya Karena yang dilakukan Chang'an ini tidaklah layak Mengingat hari ini adalah hari kematian ayahnya sendiri di Jing'an Jadi bagaimana bisa Chang'an memainkan musik senang Bukannya malah musik sedih dan berpakaian sederhana untuk menghormatinya Chang'an pun meminta maaf beruntung Aning bisa tenang setelah Hanye tenangkan Dan sebagai ganti pertunjukannya yang gagal tadi Chang'an akan kembali bermain musik lagu sedih Dengan mengiringi Anlei yang akan menari dengan pedangnya Hanye yang merupakan tokoh utama dalam acara berjambuhan ini tidak mempermasalahkannya Dan lalu mempersilahkan Anlei dan Chang'an memulai pertunjukan tari pedang dengan iringan musik Gerakan tari pedang Anlei ngebuat Hanye teringat dengan disiyuan kecil yang sama persis Menguasai tari pedang yang Anlei tunjukkan ini Tapi kemudian Anlei entah sengaja atau enggak malah ngebuat tusuk konde Chang'an rusak Hanye pun langsung mendekati Chang'an untuk membantunya Tak hanya itu karena kemudian Hanye juga memasang tusuk konde almarhum ibunya kepada rambut Chang'an Yang artinya menandakan kalau Hanye memilih Chang'an jadi istrinya sesuai wasiat sang kakek Meski berat ini sudah menjadi pilihan Hanye Dia mencintai Anlei tapi dia juga harus memenuhi wasiat kakenya menikah dengan di Chang'an Tapi tiba-tiba ibu Suri dan Kaisar Han datang Ibu Suri yang tidak menyukai Chang'an langsung memarahinya Namun hanya terus membelanya karena Chang'an sudah ia pilih jadi istrinya sekaligus memenuhi wasiat sang kakek Kaisar Han sendiri tidak membeli siapa-siapa Dia lebih membebaskan putra mahkota Hanye untuk memilih sendiri calon istrinya Ibu Suri yang marah langsung mengambil kembali tusuk konde milik almarhum anaknya Dia bersumpah selama dirinya masih menjadi ibu Suri tidak akan membiarkan Hanye menikahi di Chang'an Yang merupakan keturunan keluar gadi Entah mengapa seperti memiliki dendam lama Ibu Suri ini sangat membenci keturunan keluar gadi ya Acara berjamuan selesai dengan kekacauan ini Hanye juga dijemput Luo Mingsi yang begitu perhatian padanya Kaisar Han sendiri menjelaskan kepada ibu Suri soal rencana yang ingin membuat di Chang'an tunduk padanya Karena dengan begitu tragedi pemberontakan keluar gadi 10 tahun lalu bisa lenyap Dan diakui oleh seluruh rakyat kerajaan Da Jing Singkatnya diperlihatkan gugisan yang balik ke kediaman ayahnya dari pengasingan Yang ternyata beberapa waktu lalu gugisan telah buat kekacauan lagi Yakni memperkaus dan membunuh Song Jing putri keluarga Song Saat lagi mabok Bukan hanya itu tapi dia juga membakar seluruh kediaman keluarga Song Bangsa Wan Sungji tentu sangat marah mendengarnya Karena jika hal itu sampai ke telinga Kaisar Han kekuasaannya pasti akan hancur Cuma gegar anaknya ini Dia langsung menyuruh bawahannya untuk mencari tahu kondisi keluarga Song sekarang Apakah ada saksi mata yang melihat kejahatan anaknya ini? Keesokan harinya untuk memberi penghormatan buat ayahnya Di Jing An Di Si Yuan yang dalam penyamaran menjadi An Lei mencurahkan semua isi hatinya di kediaman lama keluarga D-nya An Lei berjanji akan mengembalikan nama baik keluarga D Agar ayahnya dan 80 ribu prajurit keluarga D yang divitna dan dibantai bisa tenang di alam baka Eh tiba-tiba Aning datang Beruntung Aning ditak suriga siapa An Lei sebenarnya Yang membuat identitas asli An Lei yang merupakan Di Si Yuan tetap aman Aning di sini mengaku selama ini sangat bangga pernah melihat almarhum bangsawan Di Jing An Alias ayah Di Si Yuan yang dulu mati demi kesetiaannya pada Dajing dari fitnah orang yang membantai 80 ribu pasukannya Aning merasa ini bukan hanya sebuah tragedi tapi legenda yang harus diketahui oleh semua orang Sementara itu Di Chang An yang menjadi Di Si Yuan pala suri tak mau datang ke kediaman bangsawan Jing An Dia takut dimarahi Ibu Suri karena sekarang kan identitasnya adalah Di Si Yuan atau Di Chang An Di Chang An khawatir kalau dia kembali membuat Ibu Suri marah posisi istri putra mahkota akan lepas dari genggamannya Di sisi itu Han Yee yang juga datang ke kediaman lama keluarga Didi samperin Aning yang masih di sini Aning ngasih tahu juga soal An Lei yang sebelumnya datang Han Yee tentu kaget mendengarnya namun dia juga tidak suriga sama An Lei yang sebelumnya datang Nampaklah mereka berdua yang merasa bersalah sama Di Si Yuan yang hidup sepadang kara sekarang Karena keluarganya yang dulu dibandai oleh keluarga mereka keluarga Han Mereka juga meyakini kalau Di Si Yuan yang sekarang telah berubah dibandingkan dulu Karena selama 10 tahun ini terkurung di Gunung Daisan Yang tanpa mereka tahu sebenarnya yang mereka anggap Di Si Yuan atau Di Chang An itu palsu ya guys ya Kemudian diperlihatkanlah An Lei yang diberitahu Luo Ming si soal bangsawan Zong Yi yang juga sekarang sedang mencari keberadaan Zong Hai Salah satu prajurit keluarga Didi yang selamat 10 tahun lalu Diketahui Zong Hai tinggal di kediaman keluarga Zong Dan setelah direntet beberapa peristiwa mereka sadar Bangsawan Zong Yi ingin menangkap Zong Hai karena kunci kebusukannya berada di tangan Zong Hai Mereka pun berencana untuk menemukan Zong Hai terlebih dahulu sebelum bangsawan Zong Yi menangkapnya Di sisi lain Han yang menemui di Chang An malah mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan Dimana dia sadar kalau di Chang An ini bukanlah Di Si Yuan karena tidak adanya luka lama di bahunya Namun dia tidak mengatakannya pada Chang An dan langsung pergi begitu saja Han yang lalu menyuruh Jili mengirim orang untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di Gunung Daisan selama 10 tahun ini Agar dirinya bisa mengetahuinya dengan jelas apakah di Chang An itu di Si Yuan asli atau bukan Anlei dan Luo Ming siang mengetahui Hanye mulai curiga sama di Chang An alias di Si Yuan KW tidak menyangka Kalau Hanye masih mengingat bekas luka yang ada di tubuh di Si Yuan 10 tahun lalu Benar-benar orang yang setia nih Hanye ya guys ya Hanye yang lagi mikirin kelanjutan hubungannya dengan di Chang An malah kembali dibuat tambah pusing Setelah Wensu yang ngasih tahu perihal kediaman keluarga Zong di Jiangnan yang dibakar oleh seseorang Yang lalu Hanye pun mendatangi Resto Ling siang untuk melepas penat dan terus memikirkan perasaannya yang sekarang tidak karuan Karena dia yang mencintai Anlei tapi dia juga harus menikah dengan di Changan sesuai wasiat kakeknya Namun sekarang dirinya juga mulai curiga dengan di Changan apakah di Changan itu di Si Yuan asli atau bukan Hanye yang menemui Luo Ming si sadar kalau Luo Ming si dan Anlei sudah tahu masalah pembakaran kediaman keluarga Zong yang katanya dilakukan oleh Zong Hai Luo Ming si pun ngasih tahu kalau masalah ini juga ada sangkutannya sama bangsawan Zong Ye Setelah Hanye pergi Luo Ming si merasa kalau sekarang rencananya dan Anlei harus dipercepat Dengan mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan kalau keluarga dididak bersalah 10 tahun lalu dan divitnah oleh seseorang Anlei sendiri dikasih tahu Yun Su soal jejak Zong Hai yang kemungkinan akan segera sampai di ibu kota Anlei pun menyuruh Yun Su mengikuti Zong Hai kalau menemuinya dimanapun Karena Zong Hai salah satu saksi kunci tragedi pembandaian 80 ribu pasukan keluarga dinya Bangsawan Zong Ye yang tahu Zong Hai sudah sampai di ibu kota dibuat geram Karena kalau sampai Zong Hai melaporkan tindakan gukisan yang memperkaus dan membakar mati keluarga Zong di Jiangnan beberapa waktu lalu akan terbongkar Dan kekuasaannya pasti akan sirna dan lenyap seketika Di sisi lain, Zongan yang selama ini mengiram Musing Tulus menjadi pengawalnya sadar kalau selama ini juga Musing menjaganya karena disuruh oleh seseorang Yakni Luo Ming-si Hal itu pun ngebuat Zongan merasa selama ini dimanfaatkan dan mulai sekarang dia akan berjalan sesuai keinginan hatinya Kemudian nampaklah Aning yang minum arak bareng Luo Ming-si di kediamannya Aning berserita kalau dirinya dulu seorang penakut Namun berkat support dari DC Yuan kecil dirinya jadi seorang yang lebih berani dan itu sampai sekarang Bahkan sampai menjadi jenderal Tapi sayang persahabatannya dengan DC Yuan renggang kegara keluarga Han yang membandai keluarga di 10 tahun lalu Aning juga selalu merasa bersalah selama ini kegara kejadian itu Luo Ming-si coba ngorek informasi perihal tragedi pembandaian keluarga di Karena dia yakin Aning mengetahui sesuatu Tapi Aning tidak terpancing dan hanya bilang kalau ada orang di istana yang ingin membunuh si Yuan atau DC Yuan sekarang Namun meski begitu Luo Ming-si semakin yakin kalau Aning menyembunyikan bukti siapa dalam dibalik pembandaian keluarga di Terbukti saat Luo Ming-si mengenang tragisnya kematian 80 ribu pasukan keluarga di dulu Aning langsung bereaksi Aning pun pada akhirnya bilang kalau pembandaian keluarga didisebabkan oleh seseorang yang mengirim surat rahasia 10 tahun lalu pada bangsawan di Jing-an atau ayah di Si Yuan Yang menyuruh mengirim 80 ribu pasukannya ke Gunung Sing-nan Surat rahasia itu tulisannya mirip sekali dengan tulisan Kaiser Han ayahnya Sehingga bangsawan Jing-an percaya yang padahal kenyataannya itu adalah fitnah atau adu domba dari orang yang tidak menyukainya Namun Aning tidak mau mengungkapkan hal ini pada seluruh rakyat entah karena apa Tapi kayaknya dalang yang memfitnah bangsawan di Jing-an adalah orang terdekatnya Siapa nih? Di sisi itu Wen Sung ngasih tahu Han ya kalau di Jang-an diundang Kaiser Han untuk datang ke acara jamuan makan malam tahun baru Sementara Ibu Suri yang baru tahu soal ini malah marah Dia ditaksudi keturunan keluarga diikut perjamuan akbar makan malam tahun baru nanti Singkatnya diperlihatkan Leng Bey yang diberitahu Perdana Menteri Kiri Soal di Jang-an yang sepakar untuk bekerja sama dengan mereka Perdana Menteri Kiri punya rencana jahat pada jamuan malam tahun baru Yang mana Leng Bey lah nanti yang bakal bergerak melakukan sandiwara dengan di Jang-an Di Jang-an juga bersiap-siap sendiri untuk menghadiri acara jamuan malam tahun baru di istana Dia yang selek sama musing menyembunyikan niatnya yang akan buat sandiwara dengan Leng Bey saat diperjamuan Hal itu agar dia bisa mendapatkan posisi istri putra mahkota Perdana Menteri Kiri yang tahu bangsawan Zhongyi berniat menangkap Zhonghai Juga diam-diam akan mengirim orang untuk melakukan sesuatu yang besar Agar bangsawan Zhongyi terpojok Dan benar saja pembunuh bayaran yang disuruh Perdana Menteri Kiri menyerang Zhonghai di kawasan wilayah bangsawan Zhongyi An-li yang tahu Zhonghai dalam bahaya juga langsung datang ke TKP untuk menolongnya Dan dia dengan cepat An-li berhasil menyelamatkan Zhongliwen yang nyaris terbunuh Namun tiba-tiba pembunuh bayaran ini malah pergi setelah membakar dan mengunci gudang ini An-li dan Zhonghai terjebak di dalam gudang Api juga terus menjelar kemana-mana Namun pada akhirnya An-li berhasil mengeluarkan Zhonghai duluan Tapi dirinya malah tercepit pintu Berundung hanya yang mau pergi ke istana mampir dulu ke sini Dan berusaha sekuatan agam membantunya Tentu sebagai seorang putra mahkota hanya tidak kehilangan akal dan mencari cara untuk bisa keluar dari sini bersama An-li Perdana Menteri Kiri sangat senang melihat rencananya memocokkan bangsawan Zhongyi dengan kasus kebakaran yang ia sengaja ini Tapi dia kaget juga setelah tahu kalau Han-li dan An-li terjebak di dalam kebakaran Di sisi itu bangsawan Zhongyi sangat panik mengetahui gudang di wilayahnya yang terbakar Ditambah lagi adanya putra mahkota Han-li yang juga terjebak di dalam kebakaran Tentu hal itu ngebuat bangsawan Zhongyi takut dihukum Kaisar Han Meski sadar dirinya dijebak tapi dia tidak tahu siapa orangnya Sementara itu nampak Han-li dan An-li yang berhasil keluar dari dalam gudang Dan Alhamdulillah semuanya selamat Namun karena Han-li yang juga harus menghadiri acara jamuan malam tahun baru Ia pun menyerahkan An-li yang terluka sama Luo Ming-se Singkatnya saat sudah berada di kediamannya An-li merasa punya hutang nyawa sama Han-li Yang menyelamatkannya dari maut Hal ini ngebuat niat balas jendamnya agak tergoyahkan Mereka yang belum sadar ini perbuatan Perdana Menteri Kiri Menuduh kalau bangsawan Zhongyi lah yang melakukannya Sementara itu di acara jamuan malam tahun baru istana Han-li datang terlambat kegara harus ganti pakaian dulu Karena sebelumnya kotor kena api Dia meminta maaf pada Kaisar dan Ibu Suri yang sudah lama menunggunya Acara jamuan malam tahun baru kemudian dimulai Dengan tarian topeng tanpa monyet ya Tapi menggunakan pedang Di tengah pentas tarik ini juga Kaisar Han tahu Kalau sebelumnya Han-li ke gudang yang kebakaran di wilayah bangsawan Zhongyi Untuk menangkap Zhonghai Yang padahal kan nyelamatin An-li ya Tapi Han-li mengaku pada Kaisar Kalau An-li lah yang menyelamatkannya dari kobaran api Eh tiba-tiba para penari topeng malah berniat menyerang Kaisar Han Beruntung dengan cepat Han-li menghalaunya Acara jamuan berakhir kacau kembali Setelah pengawal kerajaan datang menangani para pembunuh ini Han-li dan keluarga pun masuk ke dalam istana Dikira sudah aman Namun ini baru awal dimulainya sandiwara Di Chang'an dan Leng Bei yang menyamar Yang kemudian Leng Bei menyerang Kaisar Han Di Chang'an melindunginya yang membuat Di Chang'an terluka Han-li pun bertarung sama Leng Bei yang menyamar ini Meski gagal menangkapnya Tapi Han-li berhasil melukai tangannya Di Chang'an diobat di tabib kerajaan dan berhasil selamat Karena memang cuma tertusuk saja Tapi sandiwara ini berhasil membuat Han-li perhatian padanya Dan juga membuat Kaisar Han jadi merasa berhutang nyawa Karena Chang'an yang rela mengorbankan diri demi dirinya Apa yang barusan terjadi di istana Juga Luo Ming-si dan Han-li sudah mengetahuinya Yang mana mereka yakin dengan pengorban rencangan Kaisar Han Pasti akan lebih mendukungnya untuk menikah dengan Han-ye Meski berditerima Han-li yang sudah jatuh hati sama Han-ye Tapi dia juga merasa senang karena dengan begini Rencana balas jendamnya kepada keluarga Han akan lebih dipercepat Singkatnya diperlihatkan Kaisar Han yang meminta Kasim Zhao Untuk menyelidiki kasus yang menimpannya Dan kebakaran gudang karena dia merasa ini ada hubungannya dengan bangsa Wan Zongyi Di sisi lain Aning curiga kalau semalam yang melukai di Chang'an adalah Lengbei Namun dia tidak menjadi menduduh karena tangan Lengbei yang baik-baik saja Tidak terluka karena semalam kan pembunuh itu terluka di tangannya Yang ternyata semalam Lengbei sudah diobati oleh adiknya sendiri Mo Suang Yang juga membantunya menyembunyikan luka yang ada di tangannya Agar Lengbei tidak lagi dicurigai oleh Aning Sementara itu Lu Mingsi sedang menginterogasi Song Hai di makam agung Lu Mingsi berjanji kalau Song Hai berkata jujur dirinya pasti akan membantu Setelah menginterogasi Song Hai Lu Mingsi ditemui Han Ye Yang lalu mereka pun kembali menginterogasi Song Hai Song Hai begitu menghormati Han Ye karena seorang putra makota Yang mana ternyata Han Ye juga tahu maksud datangan Song Hai ke ibu kota Yakni untuk menuntut kukisan yang sudah buat kejahatan besar pada keluarga Zhang di Jiangnan beberapa hari lalu Karena ini juga melawan bangsa Wan Zongyi yang punya kekuasaan di kerajaan Song Hai pun pada akhirnya harus menerima hukuman di pukul 30 kali dulu Untuk membunyikan lonceng Xinglong Han Ye berjanji akan mendukungnya agar keluarga Song yang telah tiada mendapat keadilan Lonceng Xinglong yang dibunyikan Song Hai membuat semua penduduk kota tersentuh bahkan juga kaisar Han Huang pun menenangkan rakyat di luar pengadilan mahkamah agung Karena tentutan dari Song Hai akan ia dan rekan-rekan selesaikan setransparan mungkin tanpa memihak kepada siapapun Bangsa Wan Zongyi yang sudah pasrah menyuruh pengawalnya ngebawa kukisan keluar kota Hal ini semata-mata karena dia takut anaknya dihukum mati Karena bukti-bukti kejahatannya yang memperkaos dan membakar keluarga Song telah didapatkan oleh mahkamah agung Yang pasti sebentar lagi akan menangkap anaknya kukisan dan menghukumnya Di kediamannya Han Ye dan Luo Ming Si merayakan keberhasilan mereka menyelesaikan kasus kukisan yang membakar keluarga Song Terutama berhasil memukul telak bangsa Wan Zongyi lewat jalur hukum mahkamah agung Yang kemudian Han Ye menemui Aning Aning disini meminta agar kakaknya ini menjaga Song Hai dengan baik Karena Song Hai salah satu prajurit keluarga di yang selamat dari pembantaian 80 ribu prajurit di Gunung Shingnan dulu Ia takut identitas Song Hai yang merupakan prajurit keluarga dia karena ngebuatnya terancam di ibu kota Han Ye pun ingat kalau An Le saat di Jiangnan juga menyelidiki soal Song Hai Hal ini ngebuat mereka curiga siapa An Le sebenarnya Di sisi itu An Le dan Luo Ming Si juga semakin yakin kalau kunci mereka menegakkan kembali keadilan buat nama baik keluarga di ada pada Aning Mereka yakin Aning memiliki bukti kuat soal tragedi pembantaian keluarga di yang difitnah Yang kemudian saat malam Aning diam-diam mengikuti An Le yang bersiarah ke makam almarhum adik kandungnya di Jinian Dan iya Aning begitu kaget dan sadar kalau An Le adalah di si Yuan yang sebenarnya bukan di Jiangnan Aning benar-benar tidak menyangka dugaannya perihal An Le yang merupakan sahabat lamanya di si Yuan ternyata benar adanya Han Ye juga pada akhirnya sadar kalau An Le bukanlah bajak laut biasa Melainkan di si Yuan yang berniat menutup balas kedidakadilan yang diterima oleh keluarga di 10 tahun lalu Yang ngebuat keluarga di dibantai kerajaan atau keluarga Han Wen Siu yang melihat lukisan Han Ye yang melukis An Le sangat senang Karena selama ini juga dirinya sudah menganggap An Le seperti kakaknya sendiri Wen Siu juga ngasih tahu kalau pedang yang sebelumnya digunakan pembunuh yang melukai di Jiangnan Berasal dari pasukan perbatasan barat laut Yang lalu Han Ye pun ngasih tahu soal ini pada An Le dan Luo Ming Si Yang mana di sini Han Ye juga meyakini kalau ini ulat dari bangsawan Zhongyi Di sini Han Ye masih pura-pura tidak mengenal An Le bahwa An Le terdisi Yuan ya Dan mereka harus mengumpulkan bukti-buktinya untuk menuntut bangsawan Zhongyi Di sisi lain bangsawan Zhongyi menemui pertanaman terkiri untuk meminta bantuannya agar terlepas dari fitnah yang ngebuat karirnya terancam di kerajaan Yang tanpa sadar bangsawan Zhongyi telah meminta bantuan pada orang yang salah Mengingat semua fitnah yang mengarah kepadanya saat ini berasal dari Perdana Menteri Kiri Perdana Menteri Kiri pengen melemahkan kamp militer kerajaan Daljing satu persatu Agar wilayahnya Sin Utara saat perang bisa menang Sementara itu Han Ye, An Le dan Luo Ming Si lagi mencari tahu informasi soal data anggota militer kamp penggiran barat kota Untuk menemukan pelaku yang sebelumnya menyusup ke istana dan melukai di Jiangnan Apalagi si pelaku juga tangannya terluka karena Han Ye Jadi itu akan mempermudah mereka menemukan pelakunya Di tempat lain, Kukisan yang lagi pergi keluar ibu kota dihadang orang misterius yang membantai semua pengawalnya Kembali ke Han Ye dan rombongan yang sadar kalau tidak ada anggota kamp pinggiran barat kota yang pergi saat acara jemuan Dan tidak ada yang terluka juga jadi mereka menyimpulkan kalau masalah ini mungkin sudah disembunyikan oleh bangsawan Zhongyi Sehingga mereka harus lebih teliti mencarinya Sementara Kukisan yang mau dibunuh orang misterius berhasil diselamatkan Yunso tepat waktu Yang mana Yunso sadar dari pelakatnya orang ini berasal dari kediaman bangsawan Zhongyi Jadi apakah bangsawan Zhongyi yang berniat membunuh anaknya sendiri Kukisan tentu kaget mengetahuinya Singkatnya diperlihatkan Kaisar Han yang diberitahu pengawalnya Perihal Kukisannya sudah ditangkap Ren An Le dan sudah mengakui semua kejahatan bangsawan Zhongyi atau ayahnya Bangsawan Zhongyi sendiri diberi surat dari Perdana Menteri Kiri Yang menyuruhnya datang ke Gunung Huayuan malam ini untuk menyelamatkan Kukisan dari tangan An Le Yang ternyata ini salah satu rencana busuk dari Perdana Menteri Kiri Untuk kembali memfitnah bangsawan Zhongyi Luwamik Sitan An Le juga mematangkan rencana Mengungkap identitas asli An Le yang merupakan DC Yuan Saat nanti mereka mengadili bangsawan Zhongyi di depan Kaisar Sekaligus juga mengungkap perihal keluarga Dian dulu di fitnah Sehingga 80 ribu prajurit dan keturunan keluarga Dian dulu dibandai bisa tenang arwahnya di alam baka Diperlihatkanlah An Le yang menemui di Chang'an orang yang menjadi dirinya alias DC Yuan Kauwe Yang mana Chang'an ngasih tahu An Le perihal hanyi yang selalu mengiriminya surat selama berada di Gunung Daisan Yang ternyata Chang'an memberitahu soal ini Agar An Le mundur dan menjauh dari putra makota Han Ye Yang tanpa dia sadari An Le lah yang memberinya identitas DC Yuan Tiba-tiba Han Ye datang dan entah mengapa dia langsung membawa An Le pergi dari sini Namun meski sudah tahu siapa An Le sebenarnya Hanya tidak mengatakannya Dan hanya berharap An Le sendiri yang mengatakan perihal identitas aslinya Yakni DC Yuan Yang lalu malam harinya bertepatan dengan Pesta Lampion Han Ye dan An Le jalan berduaan Mereka melepas tawa bersama setelah seharian bekerja Emang paling menyenangkan ya Entah sendirian dengan teman ataupun pasangan Terlintaslah kenangan mereka berdua yang dulu juga bermain di sini saat Pesta Lampion 10 tahun lalu Baik Han Ye maupun An Le sama-sama mengingat kenangan manis mereka sewaktu kecil di sini Tapi meski begitu Anda tetap tidak mengungkapkan identitas aslinya Han Ye juga bilang kalau perjodohannya dengan DC Yuan Ialah agar dunia tidak lagi ada perselisian Terutama antara keluarga Han dan keluarga Di Yang tiba-tiba Yun Su datang Dia ngasih tahu soal bangsawan Jong Yi yang pergi ke Gunung Huayuan Untuk bertemu dengan pembunuh bayarannya Yang tentu Han Ye dan An Le pun bergegas pergi ke sana Di sisi lain Leng Bei bersama adiknya Mo Suang berencana jahat sama Aning Dimana saat Mo Suang mengalihkan perhatian Aning Diam-diam Leng Bei mau memasukkan sebuah pil ke dalam minuman Aning Namun karena Leng Bei yang sudah satu hati sama Aning Dia pun mengurungkan niatnya ini Singkatnya diperlihatkanlah An Le dan Han Ye yang sudah di Gunung Huayuan Dan bertemu dengan bangsawan Jong Yi Tentu bangsawan Jong Yi kaget melihat mereka Dan baru sadar dirinya telah dijebak Namun saat bangsawan Jong Yi sudah berhasil ditangkap Tiba-tiba ada bom asap Disusul dengan para pembunuh suruhan perdana menteri kiri Pembunuh bayaran menyerang Han Ye dan An Le Bahkan Han Ye juga kena tusuk dan terluka parah Sampai kemudian dia pun jatuh dari tebing An Le yang melihat tanpa pikir panjang langsung terjun dari atas tebing juga Keesokan harinya di ibu kota diketahui bangsawan Jong Yi telah dipenjara dan dihukum Karena telah melakukan banyak kejahatan Sementara Leng Bei menenangkan Aning yang sangat cemas kakaknya dan An Le yang jatuh dari atas Gunung Huayuan Yang mereka berkesimpulan kalau Han Ye dan An Le bisa bertahan hidup di dekat area sungai ini Aning akan memimpin pasukan untuk mencari Han Ye dan An Le Diperlihatkan juga bangsawan Jong Yi yang bebak belur setelah dihukum penjara Dia sangat kaget mengetahui anaknya Gukisan mengatakan semua kejahatannya pada devisi hukum Luo Mingxi Luo Mingxi juga menanyakan siapa yang sudah ngebuat Han Ye dan An Le jatuh dari atas Gunung Huayuan Namun bangsawan Jong Yi juga tidak tahu Bahkan dia bersumpah tidak bersalah atas kejahatan yang belakangan ini mengarah kepadanya Di sisi lain An Le berusaha membangunkan Han Ye yang pingsan ini Nambaklah kekhawatiran An Le yang memang sudah jatuh hati juga sama Han Ye Han Ye tersadar dan malah tertawa melihat An Le yang mengkhawatirkannya ini Namun tiba-tiba Han Ye kembali tidak sadarkan diri Tangis An Le pecah Dia menggendong Han Ye ke tempat yang lebih hangat agar hanya tidak kena hipotermia Layaknya istri yang sangat berbakti An Le merawat Han Ye dengan sepenuh hati Bahkan bergadang sepanjang malam Beruntung setelah diobati An Le semalaman Han Ye dapat tersadar Dia sangat senang bisa menyelamatkan An Le sebelumnya Dan merasa bangga karena akhirnya dirinya bisa berjuang sebegitunya Demi orang lain yakni An Le Han Ye berterima kasih sama An Le karena selama dalam kondisi Di sekarat An Le selalu menemaninya dan menjaganya An Le yang kelelahan pun langsung tertidur di pundak Han Ye Saat malam hari Han Ye memeluk An Le karena kedinginan Disinilah dia mengungkapkan perihal kerinduannya selama 10 tahun sama DC Yuan alias An Le Dia sadar An Le adalah DC Yuan namun tidak mengungkapkannya pada An Le Karena yang penting dirinya bisa selalu dekat dengan An Le Di sisi itu Wensu dan yang lain juga terus mencari keberadaan Han Ye dan An Le Dengan menyusuri area sungai Wensu yang sangat dekat dengan Han Ye tentu jadi yang paling khawatir sama seperti Aning Mereka percaya Han Ye dan An Le masih hidup Dan memang benar Han Ye dan An Le memang masih hidup Bahkan lagi berdua An Ya Saat An Le sudah sadar Han Ye berjanji akan menjaga An Le seumur hidupnya Yang tentu ngebuat suasana romantis antara dua si Jolie ini memuncak Untung kuat iman ya Anjar Kekocakan kembali pecah saat mereka yang makan ikan bakar buatan Han Ye yang rasanya sangat tait Namun hanya tetap pede ikan bakarnya enak Bahkan esok harinya dia kembali membakar ikan buat mereka makan Tentu An Le yang tahu rasanya pait menolak memakannya Karena itulah mereka pun lalu berusaha menangkap kelinci untuk dimakan Singkatnya saat lagi membakar daging kelincinya Mereka berjanji akan secepatnya balik ke ibu kota saat waktunya sudah pas Di sisi lain Luo Ming Si dikasih tahu Yun Sin soal botol arak yang mereka temui di area sungai saat sedang mencari Han Ye dan An Le Yang mana Luo Ming Si sadar ini botol arak bekas milik leluhur keluarga Di yang masih hidup bernama Di Seng Tian Kembali ke Han Ye dan An Le yang karena tubuh mereka kotor mereka pun mandi dulu sebelum balik ke ibu kota agar lebih fresh Di sini Han Ye yang akan duluan mandi dan saat dia membuka baju An Le terpesona melihat tubuh Han Ye yang sispek ini Kemudian saat malam tiba Han Ye dan An Le menikmati indahnya langit yang dipenuhi bintang-bintang Di sini Han Ye coba memancing An Le karena mau jujur perihal identitas aslinya yang merupakan disiyuan Namun An Le tidak kunjung terpancing dan mau mengatakannya Tapi Han Ye juga merasa kasihan setelah mendengar cerita An Le saat masih berada di desa An Le yang cukup tragis Dan pada akhirnya Han Ye pun jujur kalau dirinya jatuh hati sama An Le Namun seumur hidupnya dirinya akan tetap melindungi disiyuan An Le terdiam mendengarnya Setelah cukup bermesraannya mereka pun lanjut jalan keluar dari hutan ini menuju ibu kota Karena An Le yang kakinya keselew kemudian dikendong Han Ye yang mana Aning Wensu dan Lengbe yang lagi nyari akhirnya menemukan mereka berdua Nampak terlihat di wajah mereka yang sangat senang akhirnya menemukan Han Ye dan An Le yang baik-baik saja Singkatnya Luo Mingsi yang lagi nyiram bunga kerinduan dikasih tahu linlang soal An Le yang kembali dengan selamat ke ibu kota Dan ia Luo Mingsi sangat senang Namun nampak juga penyakitnya yang sudah makin parah Beruntung ada linlang yang selalu menjaganya Kaisar Han yang diberitahu Kasim Zau perihal anaknya Han Ye yang kembali dengan selamat juga sangat senang Dan tidak lagi terlalu mengkhawatirkannya Kembalinya putra makota Han Ye ke ibu kota ngebuat acara pernikahannya dengan Dijengen alias di Yuan Kawe akan dilangsungkan Namun Dijengen cemburu sama An Le yang selama beberapa hari ini pasti bermesraan dengan Han Ye Calon suaminya saat terjebak di bawah gunung Hua Yuan Tapi tetap saja ambisinya dipersunting Han Ye menggunakan identitas Dijuan ini tetap membara Kemudian diperlihatkanlah An Ye yang akhirnya sadar Kakaknya Han Ye sudah mengetahuinya juga kalau An Le adalah Dijuan yang menyamar Mereka senang akhirnya Dijuan kembali ke sisi mereka Tapi mereka juga sadar kalau Dijuan yang mengganti identitasnya menjadi Ren An Le akan menutup balas keadilan keluarga Dij yang dulu divitna sehingga dibantai Dan mereka masih bingung apa yang harus dilakukan saat hari itu terjadi Di sisi lain An Le yang lagi bersama Luo Ming Si awalnya mulai ragu melanjutkan pembalasannya kepada keluarga Han yang dulu membantai keluarga Dij Namun tetap saja demi seluruh almarhum keluarga Dijnya tenang di alam baka An Le tetap akan melanjutkan niatnya dari awal datang kembali ke ibu kota Yakni menuntut keadilan buat keluarga Dijnya yang dulu divitna Yang setelah Luo Ming Si balik An Ling pun menemui An Le Sama halnya dengan Han Ye An Ling yang sudah tahu identitas asli An Le yang merupakan Dijuan begitu berat untuk mengungkapkan isi hatinya Yang selama ini merasa bersalah karena bagian dari keluarga Han yang dulu ngebantai keluarga Dij Tapi pada akhirnya kesedihan dan suasana canggung diantara mereka terjadi saat An Ling yang mengungkapkan soal dirinya yang tahu An Le adalah Dijuan Meski sekarang sudah berubah identitas menjadi Ren An Le Mereka tetap telah menjadi sahabat selamanya An Ling tahu kedatangan Dijuan alias An Le sekarang untuk menuntut balas keadilan buat keluarga Dijnya An Ling hampir keceplosan dengan mengatakan kalau dirinya yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi saat keluarga Dij dibantai Beruntung ucapannya berhasil disapu kembali Singkatnya saat pagi hari Han Ye meminta Luo Ming Si mengatakan apa yang sebenarnya Dij dan An Le alias Dijuan asli rencanakan Dan Dijah Luo Ming Si pun mengatakan semuanya Han Ye kaget mengetahuinya dan lalu pergi Hubungan otoran mereka pun merenggang setelah pusat masalah di masa lalu yang akan kembali mencuat di ibu kota Karena Han Ye yang sudah tahu identitas asli An Le juga Luo Ming Si menyeru Lin Lang mengumpulkan semua bukti-bukti dan saksi Pembantaian keluarga Dij 10 tahun lalu karena rencananya bakal dipercepat Han Ye juga menemui An Le untuk membujuknya melepaskan dendam lamanya Agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi antara keluarga Han dan keluarga Dij Seharusnya didapatkan Di sisi itu diperlihatkan juga Dijangan yang menemui seseorang yang dianggapnya orang misterius yang mau menolongnya Agar menjadi istri putra mahkota Han Ye alias Perdana Menteri Kiri Yang ternyata dia bukanlah Perdana Menteri Kiri Melainkan Luo Ming Si Tentu hal ini sudah direncanakan sama Luo Ming Si Dan terkuaklah fakta kalau dulu Luo Ming Si adalah orang yang memungut Dijangan kecil di jalan Untuk menyamar menjadi disiyuan dan menggantikan disiyuan yang asli alias An Le Di gunung Daisan selama 10 tahun ini Luo Ming Si memperingati Dijangan agar tidak main-main dengannya dan mencoba merusak segala rencananya Dengan bekerjasama dengan Perdana Menteri Kiri Tapi Luo Ming Si juga tetap akan mendukung Dijangan menjadi istri Han Ye Kalau menurut kepadanya Dijangan yang hanya terobsesi menjadi istri putra mahkota pun sepakat dengan Luo Ming Si Entah ini rencana Luo Ming Si atau bukan ya Tapi Dijangan yang menemui Kaisar Han mengatakan Kalau dirinya akan mengakui semua dosa keluar gedi Tepat pada satu pacara pengangkatan istri putra mahkota Kaisar Han pun setuju Bahkan sangat senang karena dia berpikir setelah Dijangan mengakui semua dosa keluar gedi Permasalahan dan perselisian antara keluar gedi dan keluar gahan pada tragedi masalah lupisa diakui rakyat dan selesai Di sisi lain Song Hai menemui Luo Ming Si dan An Le Song Hai sangat kaget sekaligus senang setelah tahu kalau perempuan yang dihadapannya ini adalah anak pimpinannya Almarhum bangsawan Dijangan alias Dijiyuan Bagi yang lupa Song Hai ini mantan prajurit keluar gedi yang selamat saat 80.000 pasukan keluar gedi dibantai 10 tahun lalu di bawah Gunung Sing Nan Song Hai dengan tegas mengatakan kalau keluar gedi bukanlah pengkhianat dan selalu setia pada kerajaan Dajing Namun Song Hai juga bilang kalau saat itu Kaisar Han memberi prajurit keluar gedi dekret yang menetapkan 80.000 prajurit keluar gedi sebagai pengkhianat Yang lalu membandainya sekaligus seluruh keluar gedi kecuali Dijiyuan An Le alias Dijiyuan mengajak Song Hai bergabung bersamanya untuk memutar balikan kasus 10 tahun lalu Agar nama baik keluar gedi kembali seperti dulu Dan dia sebagai bawahan yang setia Song Hai siap selalu membantu bahkan nyawa taruhannya Sementara itu Ibu Suri sangat marah karena upacara pengangkatan istri putra mahkota digabungkan juga dengan hari ulang tahunnya Namun dia dapat tenang setelah tahu sebelum upacara pengangkatan istri Dijangan bakal mengakui semua dosa keluar gedi pada masa lalu Kembali ke Luomingsi yang akhirnya bisa sedikit lega karena saksi-saksi dan bukti-bukti tragedi fitnah yang menipak keluar gedi sudah hampir terkumpul semua Bahkan diam-diam juga An Le dan Luomingsi sudah menyiapkan pasukan baru keluar gedi untuk membantu saat terjadi pertarungan nantinya Mereka akan mulai melakukan aksi menuntut keadilan buat keluar gedi yang di fitnah bersamaan dengan hari ulang tahun Ibu Suri dan pengangkatan istri putra mahkota Namun menurut Luomingsi sendiri kunci keberhasilan mereka tetap berada di tangan aning yang mengetahui dalang dibalik fitnah yang dulu menimpa keluar gedi Di sisi lain Hanye ternyata sedang mengurung diri di kamar sambil mabok ya guys Dia tentu patah hati karena akan menikah dengan Dijangan yang dianggap orang adalah disiyuan padahal itu palsu Hanye hanya mencintai disiyuan asli alias An Le Di tengah kemabokannya ini juga Hanye berharap setelah dirinya menikah dengan Dijangan semua perselisian antara keluarga Han dan keluarga Dijisa selesai Dulu Hanye memang tidak menyukai arak namun sekarang malah meminumnya dengan sangat banyak untuk melepas semua pikiran yang membebani kepala Wensuk dan Jili di luar juga menyadari apa yang sedang dirasakan tuannya Hanye Wensuk khawatir setelah Hanye menikah dengan Dijangan hubungannya dengan An Le yang sudah dianggap sebagai kakak akan merenggang Sementara itu An Le juga sudah menyiapkan kado buat ibu sore yang ultah besok sekaligus untuk mengangkat istri putra makota Yang mana kado dari An Le itu adalah daftar nama 80 ribu prajurit keluar gedi yang 10 tahun lalu dibantai di bawah gunung singnan Singkatnya saat malam hari Lin Lang menemui seseorang yang diketahui bernama Zheng Jian mantan jenderal bangsawan Zhongyi 10 tahun lalu Lin Lang menanyakan soal tragedi di bawah gunung singnan 10 tahun lalu yang mana awalnya Zheng Jian tidak mau mengatakannya Namun setelah Lin Lang lobi dengan mengajak Zheng Jian bergabung dengannya untuk memberikan keadilan buat almarhum 80 ribu prajurit keluar gedi Zheng Jian pun bersedia membantu dan siap menjadi saksi apa yang sebenarnya terjadi di bawah gunung singnan 10 tahun lalu Di sisi itu An Le menemui Hanya di kediamannya yang mana An Le memberi Hanya kipas atau juga ilir sebagai hadiah ucapan selamat buat Hanya yang akan segera menikah dengan Dijangan An Le juga meminta Hanya ngebawa kipas darinya ini saat hari ultah ibu suri yang digabung juga dengan pernikahannya dengan Dijangan besok Di sini Hanya juga akhirnya tahu kalau An Le akan memutar balikan kasus tragedi pembandaian keluarga di 10 tahun lalu saat perjemuan ultah ibu suri dan pernikahannya Meski An Le sudah bilang keluarga dinya tidak pernah berkhianat Hanya tidak percaya sebelum dirinya mengetahui detail lengkapnya Keesokan harinya tibalah hari perjemuan ultah ibu suri dan pernikahan Hanya dengan Dijangan Segala persiapan juga sudah Luwamingsi dan An Le siapkan inilah hari yang selama 10 tahun ini An Le tunggu dan akhirnya tiba juga Sebagai salah satu pejabat di mahkamah agung An Le memberi kadu buat ibu suri yang merupakan atasannya Setelah semua pejabat dan tamu undangan kumpul Dijangan pun dipanggil menghadap Kaisar Han dan ibu suri Untuk mengakui semua dosa keluarga di yang dulu dikatakan berkhianat dan memperontak Namun tunggu karena tiba-tiba Song Hai datang dan menyangkal semua yang dikatakan oleh Dijangan Karena keluarga di bukanlah pengkhianat tapi di fitnah Kaisar Han tidak percaya karena dulu prajurit keluarga di bergerak sendiri tanpa adanya perintah darinya Namun Song Hai mengaku dulu di perintah untuk pergi ke Gunung Sing Nan Tapi saat baru sampai di bawah Gunung Sing Nan dirinya dan semua prajurit keluarga di malah diserang hujan panah Yang mana hujan panah ini dilakukan oleh pasukan militer lain Kerajaan Dajing Langit gelap membuat 80.000 prajurit keluarga tidak mengetahui pasukan mana yang menyerang Serangan panah tidak berhenti dan terus membantai pasukan keluarga di yang kurang lebih berjumlah 80.000 prajurit Tanah lembah Gunung Sing Nan berubah warna menjadi merah darah Serangan pasukan lain dari atas gunung tidak berhenti Song Hai selamat juga karena beruntung ketindihan rekannya yang tewas Sehingga kali ini dirinya ada ingin meminta Kaisar Han menarik ucapannya Soal keluarga di yang berkhianat karena nyatanya memang tidak berkhianat Han diangkat bicara karena cuma dengan omongan tanpa adanya bukti nyata Song Hai sama saja dianggap pembual Song Hai terdiam karena memang bukti-bukti itu telah lenyap 10 tahun lalu Akhirnya Luo Ming Sitan An Lai pun turun tangan Dan Nia, Perdana Menteri Kanan maupun Kiri juga sepakat untuk menyelidiki ulang Apa yang sebenarnya terjadi saat tragedi pembantaian keluarga di yang dianggap berkhianat Yang lalu Song Jian pun masuk mengatakan kesaksiannya Yang mana dulu dia dan pasukannya diperintah menyergap pasukan Sin Utara Tapi malah dijebak dan justru membandai saudara sendiri Yakni prajurit keluarga di Hal itu dilakukan bangsawan Song Ji yang merupakan pimpinannya 10 tahun lalu Song Jian merasa sangat bersalah karena dulu dia dan pasukannya membandai prajurit keluarga di Yang merupakan saudara sendiri Namun hal tak tertuga justru datang keesokan harinya Yakni berita yang beredar di kerajaan yang mengatakan 80 ribu prajurit keluarga di Dibantai oleh Sin Utara Padahal yang sebenarnya terjadi adalah dibantai saudara sendiri Yang dijebak yakni pasukan Kem Barat Laut di bawah perintah dari bangsawan Song Yi Rasa bersalah ini juga lah yang membuat Song Jian selama ini tak tenang dalam menjalani hidup Karena ada konspirasi dibalik pembantaian 80 ribu prajurit keluarga di Song Jian tahu juga kalau bangsawan Song Yi memerintah dirinya dan pasukannya Karena mendapat surat rahasia dari ibu kota kerajaan Yang seketika nampaklah raut panik ibu Suri Kenapa nih? Karena ini juga menyangkut bangsawan Song Yi Mereka pun akan membawanya ke aula istana untuk diindrogasi lebih lanjut Yang lalu dengan pakaian compang camping dan dirantai Benar-benar mengenaskan nih Bangsawan Song Yi memasuki istana Bangsawan Song Yi yang bernama asli Gu Yunian memberi hormat pada Kaisar Han dan ibu Suri Kaisar Han meminta Gu Yunian menceritakan tentang rahasia dibalik tragedi 10 tahun lalu Dimana diam-diam juga Gu Yunian telah bersekongkol dengan ibu Suri Untuk mengatakan apa yang tidak seperti sebenarnya Anlei yang sudah habis kesabaran menyuruh Gu Yunian mengatakan yang sebenarnya Karena sekarang semua tutuhan mengarah kepadanya Ibu Suri yang panik ini pada akhirnya juga angkat bicara Dan meminta Gu Yunian bicara yang sebenarnya Dan tentu karena udah bersekongkol Gu Yunian pun bilang Sudah lupa tentang apa yang terjadi 10 tahun lalu secara detailnya Dan seakan sudah pasrah kalau memang dirinya harus dihukum lagi Atas kesalahannya di masa lalu itu Terutama perihal pembandaian keluar gedi Bahkan dia bersiap untuk bunuh diri seperti bangsawan di Jing'an 10 tahun lalu Dan iya Gu Yunian nekat bunuh diri dihadapan semua orang tanpa memberi kesaksian apa-apa Kaisar kemudian menyuruh pengawal kerajaan untuk membawa jasad Gu Yunian Dan Sung Hai beserta Zheng Jian pergi dari sini Apakah niat Anlei dan Luo Ming Si memutar balikan kasus lama keluar gedi 10 tahun lalu selesai sampai di sini? Tentu tidak Karena saat Kaisar Han mau menikahkan di Jing'an dengan Han Ye Tiba-tiba Anlei angkat bicara dan menyangkal omongan di Jing'an Karena keluar gedi tidak pernah bersalah sama kerajaan Daging ini Tak hanya itu karena Anlei pun pada akhirnya mengakui identitas aslinya yang merupakan disiyuan Untuk memastikan kebenarannya Ibu Suri menyuruh Anling mengecek bekas luka di bahu Anlei Karena kalau ada itu artinya Anlei benar-benar disiyuan Dan iya benar saja memang ada bekas luka di bahu Anlei Ibu Suri dan Kaisar Han tentu kaget mengetahuinya Karena yang selama ini mereka kira Jing'an adalah disiyuan Nyatanya hanyalah bidak catur alias si yuan kawe Dan si yuan yang asli menyamar menjadi ren Anlei si bajak laut canik dari Daging bagian selatan Yang ternyata Anlei juga sudah merencanakan semua ini Agar hanya yang dia yakini seorang yang jujur dan memiliki jiwa keadilan buat rakyat Dapat membantunya menyelesaikan kasus masa lalu keluarga di yang divitna Agar dalam dibalik tragedi itu bisa ditemukan Pernyataan Han Ye yang sudah mengetahui Anlei adalah disiyuan Ngebuat semua pejabat yang hadir di istana terkejut Dan juga Kaisar Han yang sekarang sudah percaya kalau memang Anlei adalah disiyuan Anlei menjelaskan kalau Cheng'an adalah anak yang dulu berganti identitas dengannya Dan menggantikannya di asingkan selama 10 tahun ini di Gunung Daesan Sementara dirinya berganti nama menjadi Ren Anlei dan pergi ke Daging bagian selatan Sampai akhirnya menjadi bajak laut yang dikenal sebagai penguasa lautan Daging yakni Ren Anlei Disiyuan alias Anlei meminta keadilan Kaisar untuk keluarga dia yang dulu divitna Dia juga meminta ibu Suri mengizinkan hadiah darinya untuk diperlihatkan kepada semua orang Dan Han Ye lah yang membukanya Betapa kagetnya Han Ye dan semua orang saat melihat kalau gulungan ini berisi daftar nama 80.000 prajurit keluarga di yang dibantai di bawah Gunung Singnan Prajurit yang setia pada kerajaan Daging ini dibantai karena fitnah tanpa dasar oleh orang yang tidak menyukai keluarga di Disiyuan memohon agar Kaisar mau membersihkan nama baik keluarga di yang dianggap berkhianat Memang tidak ada saksi nyata yang mau speak up Tapi Disiyuan sudah memiliki surat rahasia yang mana diketahui prajurit keluarga di dulu di perintah Kaisar langsung Untuk pergi ke Gunung Singnan lewat surat yang sejak lama sudah ia simpan Dan sekarang berada di kipas yang sebelumnya ia berikan kepada Han Ye Namun setelah Disiyuan menunjukkan suratnya Kaisar mengaku tidak pernah menulis surat ini Perdana Menteri Kanan yang merupakan guru Kaisar pun mengidentifikasi tulisan tangan di surat ini Dan ia Perdana Menteri Kanan yang sangat hafal tulisan tangan Kaisar mengatakan Kalau memang ini tulisan tangan Kaisar Han Bahkan juga terpampang jelas ada cap giyok milik Kaisar Namun tetap saja Kaisar Han Kekah tidak pernah menulis surat ini Tapi dengan adanya bukti kuat ini kebenaran keluarga di dulu di fitnah dan dianggap memberontak tidaklah benar Bahkan semua pejabat kerajaan dajing juga memohon agar Kaisar memberikan keadilan pada dunia perihal keluarga di yang dulu di fitnah Melihat ayahnya yang ditekan dan dipojokkan para pejabat aning pun akhirnya turun tangan Dan menyatakan kalau bukan Kaisar yang menulis surat itu Melainkan Ibu Suri, nenek kandungnya Tentu semua orang yang mendengarnya sangat kaget terutama Ibu Suri Yang tidak menyangka cucunya aning melihat dirinya yang menulis surat rahasia itu Dan menjadi dalang yang memfitnah keluarga di Rahasia yang selama ini dipendam aning dengan penuh rasa bersalah akhirnya terbongkar sudah Dia juga meminta agar nyawa 80 ribu prajurit dan keluarga di bisa mendapat keadilan Dan dibersihkan nama baiknya yang sudah tercorang selama 10 tahun ini Ibu Suri sudah tidak bisa berkutik lagi Karena kejahatannya yang benar-benar jahat ini telah terbongkar dan diketahui publik kerajaan Dia pun mengakui bahwa memang benar surat rahasia itu ditulis olehnya Namun tetap saja dia tidak merasa bersalah padahal apa yang sudah dilakukannya adalah dosa besar Para pejabat kemudian memohon agar Kaiser menindak tegas kejahatan yang dilakukan oleh Ibu Suri Dan memberikan keadilan buat keluarga di dan 80 ribu prajurit yang terbunuh karena fitnah Dan iya Kaiser Han pun berjanji akan menindak lanjuti masalah ini Tapi sebelum itu dia akan mengurung diri dulu untuk merenungkan semuanya Karena bagaimanapun juga Ibu Suri adalah ibu kandungnya Tapi tidak disangka dia juga lah yang sudah melakukan kejahatan ini Singkatnya setelah semuanya selesai Anlei akan kembali memakai identitas di si Yuan lagi Setelah sekian lama menjadi Ren Anlei si bajak laut cantik Kaisar Han menemui Ibu Suri di kediamannya Kaisar mengungkapkan soal dirinya yang tetap akan menyelesaikan persoalan ibundanya ini Agar rakyat bisa tenang Yang mana ternyata Ibu Suri melakukan kejahatan sebesar ini demi anaknya juga Agar tak berkuasa menjadi Kaisar Kerajaan Dajing Dia takut kalau keluarga di nanti merebut tahta kerajaan Sehingga memfitnanya berkhianat dan lalu membandainya Namun tetap saja apa yang dilakukan 10 tahun lalu itu sangatlah gejam Dan mendapat karma sekarang Kaisar Han lalu pergi untuk merenungkan diri Buat memutuskan penyelesaian masalah ini Agar rakyat bisa tenang dan keluarga dimendapat keadilan Tak berselang lama Ibu Suri mendapat surat dari Di Sengtian Leluhur keluarga di yang masih hidup untuk bertemu dengannya di Gunung Fuling Ibu Suri pun langsung berdandan dan berangkat ke Gunung Fuling Singkatnya tepat di tengah malam Ibu Suri bertemu Di Sengtian Saat terjadi tragedi pembantaian keluarga di karena ulah Ibu Suri Di Sengtian sedang mengasingkan diri dengan berkelana di dunia Banyak yang mengira Di Sengtian sudah mati Tapi nyatanya masih hidup bahkan awet muda Diketahui juga sempat terjadi cinta sekitiga antara Ibu Suri Di Sengtian Dan Kaisar Pendiri atau Hansian Karena Hansian yang sudah menikah dengan Ibu Suri saat itu Di Sengtian pun ngalah daripada jadi pelakor dan pergi dari Ibu Kota Tapi bagaimanapun juga Hansian selama hidupnya selalu berjuang demi keluarganya Agar bisa menjadi penguasa Dajing Sampai saat di tahun kedua Dajing berdiri Hansian sakit kritis Dan orang pertama yang tahu adalah Di Sengtian yang saat itu secara kebetulan bertemu dengannya Dan juga menjadi dokter untuk memperpanjang hidupnya Agar bisa bertahan melawan Sin Utara yang saat itu menyerang Ibu Suri yang baru tahu semua ini sangat kaget Yang lalu Ibu Suri pun pergi balik Di sisi lain Hanye yang merasa bakal renggang hubungannya dengan Anlei atau Di Siyuan Karena masalah ini namun dia meminta agar Wencer tetap berhubungan baik dengan Di Siyuan Yang sudah menganggapnya seperti kakak sendiri Karena Hanye yakin juga Di Siyuan menganggap Wencer seperti adiknya Aning sendiri sangat merasa bersalah sama Ibu Suri karena gegara ucapannya ngebuat Aibi Ibu Suri alias nenek kandungnya terbongkar dan diketahui oleh dunia Tangisnya pecah di hadapan Lengbe yang selalu menenangkannya dan menguatkannya ini Di Chang'an sendiri yang sudah tidak lagi menjadi Di Siyuan Kawe juga sangat sedih Karena ambisinya menjadi istri putra mahkota dan hidup dengan damai telah sirna Musing yang selalu ada di sisinya juga selalu menenangkannya Dan Iyah pada akhirnya Musing pun jujur soal perasaannya yang benar-benar tulus mencintai Di Chang'an Dia berjanji akan selalu bersamanya melanjutkan hidup sebagai rakyat biasa bukan lagi Di Siyuan Kawe Dan Iyah di Chang'an pun lulu dan lalu pergi balik bersama Musing Sementara itu di kediamannya Ibu Suri memberi penghormatan kepada papan mendiang suaminya Hansian alias Kaisar Pendiri Dia juga meminta maaf karena perbuatannya yang tercelah di masa lalu Yang membuat keluarga di dibantai Ibu Suri seakan sudah pasrah dengan hidupnya dan berniat mengakhiri hidup Dan benar saja keesokan harinya lonceng tanda kematian keluarga kerajaan berbunyi Lonceng kematian yang berbunyi 60 kali ngebuat semua orang sadar Kalau yang meninggal adalah Ibu Suri karena sesuai dengan umurnya 60 tahun Ya Ibu Suri meninggal dengan gandung diri Kaisar Han yang berada di sini juga mendapat surat peninggalan Ibu Suri Yang intinya menekankan kalau pengorbanannya bunuh diri Agar dosa keluarga Han yang diperbuat olehnya sama keluarga di Karmanya hanya untuknya sendiri dan kekuasaan kerajaan Dajing tetap dimiliki oleh keluarga Han Di sisi lain Lengbi bertemu dengan Perdana Menteri Kiri Yang mana mereka berencana menyerang Dajing terutama pertahanan barat laut Dan menguasai beberapa kota Dajing bagian barat Salah satunya adalah kota Singnan Sementara itu di kediaman putra makota Han Ye dan Wen Su bertemu dengan An Lai and the gang yang datang menemuinya Wen Su curhat sama Yun Sin yang mana mereka memang sudah saling mencintai ya Yun Su yang juga bersama mereka cuma jadi obat nyamuk Sementara di si Yuan sendiri yang berdoa sama Han Ye sangat berterima kasih Karena selama di ibu kota ini Han Ye selalu membantunya dalam segala hal Namun di si Yuan juga masih menunggu titah permohonan maaf kaisar Han untuk Kalmarhum 80 ribu prajurit keluarga di yang mati tidak bersalah Agar masalah keluarga Han dan keluarga di benar-benar bisa selesai Meski hubungannya dengan Han Ye sekarang renggang di si Yuan tetap menganggap Wen Su seperti adik kandungnya sendiri Mengingatkan adik di si Yuan yang bernama Dijin yang diketahui udah mati sejak kecil ya Bahkan di si Yuan meminta Wen Su bilang padanya kalau menyukai cewek untuk meminta restu Di sisi lain Aning mendapat kabar dari pertahanan barat laut soal pasukan Sin Utara yang mulai menyelinap masuk ke berbatasan dan mencuri persenjataan Menyadari Aning akan mulai mengatur strategi pertahanan lagi Leng Bey pun diam-diam mengamatinya Untuk nanti pasukan Sin Utaranya bisa menerobos Dia juga langsung memberitahukan soal ini sama Perdana Menteri Kiri Mereka masih akan menunggu momen yang pas untuk menyerang Dan untuk itulah Perdana Menteri Kiri berencana membuat kerajaan Dijin ruwet dulu Agar pertahanan kerajaan bisa longgar Merasa Anlei alias di si Yuan bakal mengganggu jalan rencananya Perdana Menteri Kiri pun akan membantainya duluan Tapi dengan menggunakan tangan orang lain atau juga memfitnah di si Yuan Dan benar saja kabar di ibu kota yang mengatakan di si Yuan sangat hebat membuat kaisar Han terpancing Dia takut tahta kaisarnya direbut di si Yuan seperti rumor yang beredar di masyarakat Yang kemudian diketahuilah Luo Ming Siang dipanggil kaisar Han untuk menghadapnya Yang mana Luo Ming Siang sadar kaisar Han akan membicarakan soal kasus lama keluarga di Terutama menyangkuti si Yuan yang sekarang populer di ibu kota Dia berpamitan sama Lin Lang Tak hanya itu karena Luo Ming Siang juga berpesan kalau dirinya tidak kembali lagi Resto Ling Siang ditutup saja dan memberikan semua yang dimilikinya kepada di si Yuan Singkatnya saat sudah berada di istana kerajaan Luo Ming Siang tidak membantah satu pun tutuhan kaisar Han Karena pembalikan kasus pembantah yang 80 ribu prajurit keluarga di merupakan rencananya Namun hal ini juga tidak lepas karena janji keluarga Luo yang akan selalu menjaga keturunan keluarga di Dan sekarang yang tersisa adalah di si Yuan seorang Di sisi lain di si Yuan yang pergi ke resto Ling Siang mendapati banyaknya orang yang menunggu di luar Karena restonya tutup Mereka semua juga mendengar lantunan lagu sedih Lin Lang Yang menandakan ada sesuatu yang sangat memilukan bakal terjadi Dan ia di si Yuan sadar kalau Luo Ming Siang sekarang dalam bahaya Kembali ke istana karena sadarakan kesalahannya yang melanggar hukum kerajaan Luo Ming Siang pasrah dan siap jikalau harus dihukum mati Yang mana kaisar Han mencoba jabatan menterinya dan mengirimnya ke penjara mahkamah agung Untuk lebih jelasnya dia menyuruh pengawal untuk menyelidiki siapa saja komplotan Luo Ming Siang 10 tahun lalu hingga sekarang Selain di si Yuan Han Ye yang baru tahu Luo Ming Siang di penjara gegara menjadi dalang pertukaran identitas di si Yuan Dan dia jangan akan mencoba membantunya terbebas Karena apa yang dilakukan Luo Ming Siang dulu sampai sekarang Hanyalah mengukap kebenaran yang terpendam lama pada dunia Terutama perihal keluarga di yang divitnah Han Ye yang mengunjungi Luo Ming Siang di penjara sangat prihatin melihat kondisinya yang sudah babak pelur dihukum Han Ye tahu Luo Ming Siang masuk penjara demi melindungi di si Yuan Karena itulah Han Ye akan berusaha membantunya bebas apalagi keluarga di yang suri tak lagi dianggap pemberontak Karena nyata terbukti Benar-benar putra mahkota di tak peduli musuh atau kawan yang penting bertindak sesuai dengan hukum dan adil Agar kestabilan kerajaan dajing tetap terjaga Tak berselang lama setelah Han Ye pergi di si Yuan juga menjenguk Luo Ming Si Tentu si Yuan yang sejak kecil dekat dengan Luo Ming Siang sedih melihat keadaannya sekarang Apalagi hal ini dilakukan Luo Ming Si juga demi melindunginya Sama halnya seperti Han Ye di si Yuan juga berjanji akan membebaskan Luo Ming Si Dan benar saja di istana Han Ye memohon agar ayahnya Kaisar Han membebaskan Luo Ming Si Karena tidak sepenuhnya bersalah Pernyataan Han Ye yang masuk akan membuat Kaisar Han sadar akan kekeliruannya Tapi tak hanya itu saja karena kemudian Han Ye juga memohon agar Kaisar memberikan keadilan buat keluarga di yang dulu di fitnah Agar akar permasalahan ini benar-benar selesai sepenuhnya Yang kemudian di si Yuan datang Kedatangan di si Yuan tentu untuk menebus janji Kaisar Han yang katanya bakal memberi keadilan buat almarhum 80 ribu prajurit keluarga di Bahkan si Yuan menekan agar Kaisar juga menjemput roh prajurit keluarga di yang berada di bawah Gunung Sing Nan kembali ke ibu kota Sebagai tanda bersihnya nama baik keluarga di yang sudah tercoreng selama 10 tahun ini Karena tubuh ayahnya yang sudah kurang sehat Han Ye berinisiatif untuk menggantikannya mengingat dirinya yang juga putra makota Dan ia Kaisar Han pun akhirnya luluh Dia akan membebaskan Luo Ming Si dan juga memberi titah pembersihan nama keluarga di yang akan Han Ye bawa ke Gunung Sing Nan nantinya Sore harinya Luo Ming Si dibebaskan Dia berterima kasih sama Han Ye karena dirinya bebas juga berkat Han Ye yang memohon sama Kaisar Han sebelumnya Mengetahui Kaisar Han yang sudah membersihkan nama keluarga di dan membebaskan Luo Ming Si Lengbei panik karena rencananya menyerang pertahanan perbatasan kerajaan dajing tidak jadi Karena rencana mengadu tomba Kaisar Han dengan disiyuan telah gagal Tiga hari kemudian Luo Ming Si yang sudah berada di Restor Ling Si yang selalu ditemani Lin Lang Yang begitu mengkhawatirkannya Yang memang penyakit dalam tubuhnya sudah semakin parah sekarang Namun ambisi Luo Ming Si membantu si yuan mendirikan kembali keluarga di masih sangat besar Tapi menurutku si ambisinya terlalu over ya Apalagi dia yang juga ingin menyingkirkan keluarga Han yang sekarang memegang tahta kerajaan Namun Luo Ming Si menganggap hal ini sepadan dengan meninggalnya 80.000 prajurit keluarga di karena fitnah yang berasal dari keluarga Han atau juga ibu suri Keesokan harinya Han dan disiyuan memberi penghormatan kepada Kaisar sebelum berangkat ke Gunung Sing Nan Menjemput roh 80.000 prajurit keluarga di Tita pembersihan nama baik keluarga di diserahkan kepada Han yang menjadi wakil Kaisar Setelahnya saat mau berangkat ternyata Luo Ming Si juga akan ikut untuk menemani si yuan Mereka berdua berbeda kereta kuda dengan Han Ye Tentu karena hubungan diantara mereka yang sudah renggang kegara masalah ini Sementara itu Leng Bei diberitahu informannya untuk membantu Perdana Menteri Kiri Yakni menghambat rombongan Han Ye dan disiyuan yang pergi ke Gunung Sing Nan Namun nampaknya Leng Bei tidak tertarik untuk membantunya Singkatnya diperlihatkan rombongan Han Ye yang terjebak hujan lebat di tengah jalan Karena ini juga lah mereka memutuskan untuk istirahat dulu Nampak jelas disini mesti tidak membenci Han Ye namun si yuan mencoba jauh darinya Bahkan tidak mau berbicara dengannya sepatah katapun Luo Ming Si juga mulai berbicara sarkas ke Han Ye yang ngebuat suasana semakin tenggang Pernyataan Luo Ming Si yang mengungkit penderitaan keluarga prajurit keluarga di yang dibunuh karena fitnah Tentu sengaja diucapkannya agar Han Ye merasa bersalah atas tragedi gelam itu Namun Han Ye juga tidak habis pikir kenapa Luo Ming Si jadi berubah banget seperti ini Dengan memocokkannya pakai kejadian gelam Tapi bagaimanapun juga Han Ye selalu menganggap Luo Ming Si sebagai sahabatnya Beruntung ketegangan bisa sedikit meredah setelah si yuan menengahinya Karena buat dia ketenangan roh 80 ribu prajurit keluarga di yang mendapat keadilan sudah lebih dari cukup Untuk menebus kesalahan keluarga Han pada masa lalu Namun ucapan Luo Ming Si sebelumnya terus terngiang-ngiang di kepala Han Ye Yang ngebuat Han Ye semakin merasa bersalah sebagai keturunan keluarga Han yang sudah memfitnah Dan membantai pasukan keluarga di padahal dulu sangat setia pada kerajaan Tapi di kereta lain juga si yuan meminta agar Luo Ming Si tidak lagi berbicara seperti tadi sama Han Ye Karena dia yakin Han Ye orang yang adil dan bijaksana Bahkan pantas menjadi kaisar selanjutnya Hal ini tak lepas juga karena si yuan yang tidak hausakan wilayah dan kekuasaan Dia ikhlas kalau wilayah keluarga di dimiliki oleh keluarga Han Yang penting buatnya nama baik keluarga di kembali seperti dulu lagi Si yuan juga berharap dengan bersihnya nama baik keluarga di Semua masalah ini bisa selesai dan tidak ada pertumpahan darah antara keluarga Han dan keluarga di Mendengar perkataan si yuan ini Luo Ming Si akhirnya sadar Dan tidak lagi menginginkan kekuasaan kerajaan dajing Dia akan mengikuti apa yang si yuan inginkan Singkatnya setelah sampai di gunung singnan Han Ye melepas mahkota dan alas kakinya Untuk memberi penghormatan pada papan mendiang 80 ribu roh prajurit keluarga di Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Malam harinya mereka semua beristirahat dengan mendirikan tenda disini Wen Su dan si yuan juga habis menangkap ayam liar untuk nanti dimakan Kedekatan mereka benar-benar terlihat layaknya kakak dan adik Apalagi mereka yang juga sama-sama anak yatim piatu Namun di tengah obrolan mereka sadar ada orang-orang yang sedang mengawasi Dan iya benar saja sekelompok pembunuh bayaran muncul menyerang mereka Tentu ini adalah rencana dari pertanian menteri kiri Berundung Han Ye cepat datang membantu Yang mana melihat prajurit kerajaan yang juga datang Pembunuh bayaran pun langsung kabur Disini Luo Ming Si menemukan pelakat pembunuh yang terjatuh Yang menunjukkan kalau orang-orang tadi adalah pengawal Mei Hua Sebuah pasukan elit kerajaan dajing atau juga Kalau disini lebih akrab disebut pas pampres gitu lah ya Karena bukti inilah si yuan dan Luo Ming Si yakin Yang berniat membunuhnya adalah Kaisar Han Tentu ini fitnah dari pertanian menteri kiri Yang ternyata juga sudah kembali akur dengan Lengbei Mereka memanfaatkan situasi panasnya konflik Antara keluarga di dan keluarga Han untuk menyerang perbatasan Kembali ke Gunung Sing Nan Dimana Han Ye menenangkan Luo Ming Si dan si yuan yang emosi Karena menurutnya kejadian tadi sangatlah janggal Bagaimana mungkin Kaisar Han menyuruh pembunuh untuk membunuh si yuan Padahal nama baik keluarga Han juga sudah tercoreng Justru kalau ini dilakukan Kaisar akan ngebuat keluarga Han semakin terpojok Yang setelah direntek beberapa peristiwa janggal belakangan ini Mereka pun sadar Ada satu pihak lagi yang punya niat jahat sama di si yuan dan kerajaan dajing Yaitu orang dari Sin Utara yang berhasil menyusup ke pusat pemerintahan dajing Kebenaran keluarga ini tidak bersalah dalam tragedi Masa lalu telah terungkap pada dunia Nama baiknya yang tercoreng selama 10 tahun ini juga telah kembali Namun meski begitu di si yuan tidak akan pernah melupakan rasa sakit di hatinya Karena anggota keluarga dinya yang dulu dibantai Tapi dirinya mengaku sudah tidak membencinya Karena yang penting kerajaan dajing bisa terus damai dan tenteram selalu Di sisi lain Lang Pitten pertama menteri kiri kesal karena rencananya gagal lagi dan akan melakukan rencana yang lainnya Malam harinya nampak Wen Su seorang diri main ke kediaman si yuan Wen Su sedih setelah tahu si yuan bakal balik ke dajing bagian selatan Termasuk juga yun sin wanita yang sudah ia cintai bakal jauh darinya Sementara itu luomingsi memberikan nama-nama pejabat yang dulu sempat bekerjasama dengan kuyunian alias bangsawan sunggi pada han ye Dan ia mereka berdua sadar kalau pihak yang memecah dan berniat mengadu domba keluarga han dan keluarga di adalah perdana menteri kiri Han ye akan menyelidikinya soal perdana menteri kiri yang dirumorkan bekerjasama dengan sin utara musuh pebuyutan kerajaan dajing Hubungan luomingsi dan han ye juga sudah mulai baikan Kembali ke Wen Su yang baru selesai andon mangan di kediaman si yuan Wen Su menceritakan soal masa kecilnya yang dulu di aso oleh bibinya karena kedua orang tuanya yang telah tiada Wen Su kecil yang saat itu menjadi pengemis dan saat itulah dia bertemu dengan putra mahkota han ye Bahkan saat dulu diserang preman Wen Su diselamatkan han ye juga sampai ngebuatnya terluka Semua orang mengira Wen Su lah yang menyelamatkan han ye tapi nyatanya hanyalah yang menyelamatkannya Bahkan membawanya masuk ke kediaman putra mahkota dan menjadikannya asisten Wen Su sudah menganggap han ye sebagai kakak dan guru karena dialah yang sudah mengajarinya baca dan menulis sejak kecil Sehingga kemampuan daya ingatnya juga terus meningkat Setelah puas bercerita kenangannya Wen Su pun pergi balik Namun saat Wen Su baru keluar dari kediaman si yuan tiba-tiba ada orang yang menculiknya Wen Su disekap di sebuah gudang oleh seseorang Di sisi lain kita tahu juga kalau Luo Ming Si telah kembali menjadi menteri hukum Luo Ming Si bilang ke Lin Lang kalau dirinya ingin membentuk kembali prajurit keluarga di untuk nanti diberikan buat di si yuan sebagai pasukan tambahan Tiba-tiba Jili ngasih tahu soal hanyi yang mau membunuh perdana menteri kiri di depan umum Ya ternyata hanyi sudah tahu Wen Su diculik sama perdana menteri kiri Eh perdana menteri kiri malah menantang hanyi kalau berani membunuhnya di depan umum Yang diketahui juga kalau perdana menteri kiri sudah tahu identitas asli wensu yang disembunyikan oleh hanyi selama ini Siapa wensu sebenarnya Namun hanyi yang sudah marah pun kemudian langsung membandai perdana menteri kiri Si yuan yang baru mau pergi menuju dajing selatan dikasih tahu aning soal hanyi yang membunuh perdana menteri kiri Dan sekarang sudah di penjara Kaisar hanyi yang mengetahuinya juga sangat marah karena sebagai putra makau tadi tak sepantasnya Hanyi yang membunuh orang di depan umum Tapi meski begitu di penjara hanyi tidak mau mengatakan alasannya membunuh perdana menteri kiri Luwomengsi yang tahu sifat asli hanyi mencoba membucuknya agar mengatakan kebenarannya Karena hanyi yang tidak mungkin membunuh orang tanpa alasan yang kuat Dan iya terungkaplah kalau ternyata sebelum hanyi membunuh perdana menteri kiri Dia sudah bertemu dengannya lebih dulu Yang mana perdana menteri kiri juga tahu kalau sebenarnya wensu adalah adik kandung di si yuan Yang sengaja diganti identitasnya sama hanyi yang semula bernama di jin yang menjadi wensu Itu artinya adik si yuan belumlah meninggal dan selalu di sisi hanyi selama ini Hanyi pun ngasih tahu luwomengsi kalau memang mau membantunya bebas Maka temukanlah wensu dulu karena cuma benda yang ada di wensu lah yang bakal menjadi bukti Yang kemudian saat luwomengsi keluar dia bertemu dengan di si yuan Si yuan berharap hanyi bisa bebas dan menegakkan keadilan lagi buat kerajaan dajing seperti semula Tentu saja semua orang kaget melihat hanyi melakukan hal seperti tadi Karena kan hanyi dikenal sangat sabar dan jarang tersulut emosi Tak berselang lama kemudian aning ditemani lengbei menemui hanyi Aning berjanji akan membantu kakaknya ini agar bebas Aning juga berharap hanyi mau menceritakan apa yang selama ini dipendam Karena bagaimanapun juga mereka tetaplah saudara kandung Di tempatnya luwomengsi dikasih tahu yunsin Soal cerita awal mula wensu bertemu dengan hanyi Dan menjadi sangat dekat seperti sekarang ini Setelah menceritakan semuanya yunsin pun balik Luwomengsi juga menyuruh lindang untuk menyelidiki masalah luwensu yang bertemu dengan hanyi Bahkan ngebuat hanyi dulu rela terluka demi melindunginya Sementara itu wensu yang masih disekap teringat ajaran hanyi yang menyuruhnya tidak putus asa Dan terus bersemangat dalam menjalani hidup Dan dia wensu pun berusaha melepas ikatannya agar bisa kabur dari sini Keesokan harinya lindang ngasih tahu soal penyelidikannya Yang mana ternyata pertemuan wensu dan hanyi dulu sengaja dibuat oleh hanyi Yang intinya semata-mata agar wensu bisa tinggal bersamanya dan selalu di sisinya Yang mana Luwomengsi pun menduga kalau wensu bukanlah anak biasa Sehingga hanyi dulu membantunya masuk dan menjadikannya orang kepercayaan Setelahnya Luwomengsi pun bertemu di siyuan Mereka sadar ada cara untuk membebaskan hanyi Yakni dengan menyebarkan berita yang valid Kalau sebenarnya pertanian menteri kiri dibunuh hanyi Karena berniat mengadu domba kaisar hanyi dengan di siyuan Apalagi sudah ada bukti saat berada di gunung singnan Meski tidak memiliki hubungan dengan hanyi Tapi siyuan tahu dirinya sudah jatuh hati sama hanyi Sehingga diam-diam mau membantunya Di sisi itu nampak ada dua pembunuh yang berniat membandai wensu Beruntung wensu sudah lepas ikatannya Sehingga dengan mudah melumpuhkan mereka dan kabur Hal ini membuat Leng P panik karena rencananya sudah ambur-adul Perdana menteri kiri telah dibunuh Wensu juga kabur Apalagi identitasnya yang merupakan pangeran dari Sin Utara mungkin akan segera terbongkar Tentu membuatnya memutar otak lagi untuk menyerang dajing bagaimana caranya Kaisar Han sendiri dibuat pusing karena kasus hanyi ini banyak yang menuntut agar hanyi dihukum setimpal Namun tentu kaisar tidak akan melakukannya karena hanyi adalah anak kesayangannya Dan satu-satunya putra makota dajing penerus tahta kaisar Namun dia sedikit lega setelah tahu Luomingsi yang lagi berusaha menyelidiki akar permasalahan ini Agar hanyi bisa terbebas Diperlihatkan Luomingsi yang sedang merawat bunga kerinduan tanamannya yang semakin tumbuh besar Yang setelahnya Luomingsi pun menemui mantan bidak saturnya di Chang'en Untuk menanyakan soal Perdana Menteri Kiri yang dulu sempat berhubungan juga dengannya Chang'en ngasih tahu semua hal yang dia tahu tentang almarhum Perdana Menteri Kiri Namun tidak dijelaskan di sini Yang mana masih sudah tahu kebusukan Perdana Menteri Kiri yang memberontak pada kerajaan dajing Luomingsi masih bingung apa hubungannya dengan identitas asli Wensu Tapi pada akhirnya kecerdasan seorang Luomingsi berbicara Yang membuat Luomingsi pun sadar kalau Wensu adalah keturunan keluar gedi Alias adik kandung di Xi Yuan yang bernama Di Jin Yan Singkatnya nampaklah Wensu yang lemas bertemu dengan Xi Yuan dan Yun Xin Luomingsi yang kebetulan ada di sini juga membantu Wensu untuk diobati Wensu tahu orang yang menculiknya berpakaian seperti orang yang menyamar jadi pengawal Mei Hua Yang artinya dalam dibalik ini semua memang almarhum Perdana Menteri Kiri Bukti-bukti untuk membebaskan Hanya sudah hampir terkumpul semua Bahkan Linlang yang menyelidiki asal Perdana Menteri Kiri pun sudah tahu Kalau Perdana Menteri Kiri berasal dari perbatasan dajing dan sin utara Untuk persekongkolanya dengan sin utara Luomingsi akan menyelidikinya sendiri Sementara itu Lengbei mengatur bawahannya untuk mempercepat penyerangan sin utara ke pertahanan barat laut dajing Karena sekarang identitasnya sudah dalam penyelidikan Keesokan harinya berkat kerja keras Luomingsi Hanya pun dapat terbebas Karena kebusukan Perdana Menteri Kiri yang bersekongkol dengan sin utara sudah kebongkar semua Aning dan Wensu yang menjemputnya sangatlah senang melihat Hanya bebas Di tempat lain Luomingsi curhat sama Linlang perihal Hanya yang ternyata selama ini sudah menyimpan rahasia yang sangat besar Tentu soal Wensu yang dirubah identitasnya dari Dijinian agar bisa hidup dengan aman di kerajaan Terutama melindungi keturunan keluarga di selain Dijinian Dijinian yang dianggap orang sudah mati nyatanya memang sudah disetting oleh Hanya Agar identitas asli Wensu tidak dicurigai orang Namun meski begitu Luomingsi juga tidak ngasih tahu hal ini sama si Yuan Perihal adiknya Dijinian yang masih hidup Yang mana ternyata Luomingsi takut Kalau si Yuan tahu Hanya selama ini melindungi adiknya Ngebuat si Yuan jadi lebih dekat dengan Hanya Dan pdktnya selama ini untuk bisa hidup bersama di si Yuan akan sirna Yaelah gegara cinta lagi nih mah Di sisi itu Aning juga berencana balik ke berbatasan barat laut menjadi jenderal pertahanan seperti biasanya Dia takut kalau Sin Utara kembali menyerang Lengbei yang pura-pura baik ini pun hanya menurut saja Diperlihatkan Mosu Wang yang bertemu dengan kakaknya Lengbei Mosu Wang takut dirinya bakal dibunuh juga gegara berasal dari Sin Utara seperti perdana menteri kiri Beruntung Lengbei dapat menenangkannya Lengbei juga meminta agar Mosu Wang membantunya menjalankan rencana besar Tak berita dikasih tahu apa itu rencananya Sementara itu sebelum pergi ke tempat asalnya Chang'an berpamitan sama di si Yuan Orang yang pernah identitasnya ia gunakan selama 10 tahun ini Yang lalu Chang'an bersama Musing pun pergi meninggalkan ibu kota melanjutkan hidup mereka Malam harinya di Restoling Siang Han Ye, An Lai, Aning, dan Luo Ming si pesta arak bersama Sebagai tanda perpisahan mereka yang akan kembali ke tempat lain Aning yang balik ke berbatasan barat laut Si Yuan yang pergi ke Dajing bagian selatan Han Ye dan Luo Ming si menetap di ibu kota Melanjutkan roda pemerintahan kerajaan Dajing Seperti biasa Han Ye yang tidak kuat minum langsung mabuk setelah minum beberapa gelas saja Mereka semua saling memuji satu sama lain Karena selama beberapa waktu belakang Mereka menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam menyelesaikan masalah di kerajaan Nampak jelas kebahagiaan di wajah mereka Di sisi itu, Leng Bey juga mendapat laporan dari bawah Han Ye yang sudah menyiapkan ribuan pasukan Sin Utara untuk menyerang perbatasan Dan penyerangan akan dipimpin Leng Bey saat dia sudah kembali ke perbatasan barat laut Sementara itu, Han Ye juga berduaan dengan di Si Yuan Mereka sama-sama mencintai sebenarnya Tapi Si Yuan malah mau balik ke Dajing bagian selatan Jadi tidak akan bersama Han Ye lagi di ibu kota Meski begitu, Si Yuan selalu berharap Han Ye sebagai putra makota Terus memberi kedamaian dan keadilan buat rakyat Dajing seperti janjinya dulu Singkatnya, diperlihatkan Aning melapor soal pertahanan perbatasan yang dalam kondisi kending Gegara pasukan dari beberapa kota yang membelot dan bergabung dengan Sin Utara Pertahanan terakhir Dajing berada di kota Sengnan di bawah komando Aning Dan kota Junsiang di bawah komando Jenderal Tangsi Kaisar awalnya tidak mengizinkan Aning balik ke perbatasan Namun karena Aning yang seorang Jenderal Dajing tidak mungkin tinggal diam di situasi kending seperti ini Dan iya pada akhirnya Kaisar pun mengizinkan anaknya ini pergi mempertahankan perbatasan dari serangan Sin Utara Sebelum Aning pergi, Han Ye juga menemuinya untuk menyemangati adiknya ini Han Ye juga meminta agar Aning menjaga diri sendiri di medan perang Tak hanya itu karena tiba-tiba Si Yuan juga datang untuk mengucapkan salam perpisahan Yang mana ternyata Si Yuan juga akan segera pergi ke Dajing bagian selatan atau juga desanya, desa Anle Tentu ini menjadi perpisahan antara dua si Jolie antara lain si Yuan dengan Han Ye Dan juga Yunsin dengan Wensu Ya meski aku yakin sih ini cuma sementara ya Singkatnya di kota Sengnan diketahui beberapa kota sekitar sini sudah diserang oleh Sin Utara Asisten Aning yang ada di sini juga melapor soal beberapa Jenderal lain yang telah dihasut Sin Utara Aning menyuruh asistennya ini untuk memeriksa prajurit-prajurit lain siapa tahu ada yang pernah berhubungan dengan Sin Utara Termasuk prajurit yang sebelumnya dari ibu kota Di ibu kota sendiri Han Ye mendatangi Luomingsi di kamarnya Hubungan mereka jadi semakin agar setelah peristiwa sebelumnya Han Ye berterima kasih karena selama ini Luomingsi banyak membantunya Terutama melindungi si Yuan Luomingsi ngasih tahu juga soal dirinya yang sudah mengetahui semuanya Perihal Han Ye yang selama ini juga melindungi keturunan keluarga di yakni Wensu Yang bernama asli di Jin Yan, adik si Yuan Mereka saling curhat perihal perasaan masing-masing sama si Yuan Yang memang mereka sama-sama menyukai si Yuan Eh tiba-tiba mereka melihat adanya kebakaran Yang mana ternyata yang kebakaran itu tempat tinggalnya Mosuang Yah inilah rencana dari Lengbe sebelumnya dengan Mosuang Yakni menyembunyikan Mosuang di tempat lain Seakan-akan terbunuh dalam kebakaran ini Sehingga orang-orang mengira Mosuang telah wafat Padahal nyatanya bersembunyi di sebuah tempat Yang mana Han Ye juga menduga ini adalah rencana dari Sin Utara Untuk menyerang kerajaan Dajing Sehingga perang antara Dajing dan Sin Utara Pasti akan terjadi cepat ataupun lambat Karena yang diinginkan Sin Utara bukan hanya barat laut Tapi juga seluruh wilayah Dajing Kaisar pun akan segera menyiapkan pasukan untuk mengantisipasi serangan dari Sin Utara Di sisi lain si Yuan yang berada di Dajing bagian selatan mendapat surat dari ibu kota Soal akan adanya penyerangan dari Sin Utara pada Dajing Dan si Yuan diminta bantuan untuk membantu pertahanan dari serangan Sin Utara Kembali ke markas di kota Shingnan Yang mana Aning sadar kalau selama ini gerak-gerik Lengbe sangatlah mencurigakan Terutama saat masih di ibu kota Dan dia akhirnya Aning pun tahu Kalau Lengbe adalah orang dari Sin Utara Yang selama ini menyelinap dengan menyamar jadi asisten pribadinya Lengbe meracuni Aning dengan obat yang seketika ngebuatnya lemas dan tidak sadarkan diri Lengbe lalu mengelabui asisten Aning yang bernama Baizeng ini Agar ditaksuriga dengan Aning yang sudah ia Sandra Lengbe beralasan Aning kelelahan dalam bekerja sehingga tertidur di sini Sementara itu Luwaming seyakin Kalau Mosuang tidaklah meninggal dalam peristiwa kebakaran sebelumnya Dia sadar kalau ini sudah rencana dari Sin Utara Yang memang Mosuang adalah putri dari Sin Utara Mereka mendapat balasan surat dari Si Yuan yang mana mengatakan Kalau Si Yuan dan pasukan desa Anle akan mulai bergerak maju ke medan perang Menjaga pertahanan kerajaan Dajing Tapi waktu yang dibutuhkan juga cukup lama Dari Dajing bagian selatan sampai ke utara Keesokan harinya di barak pertahanan kota Shingnan Aning sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena disekap Lengbei Aning benar-benar tidak menyangka Lengbei yang selama 5 tahun ini Menjadi asisten pribadinya ternyata sengaja bersembunyi Untuk menusuknya dari belakang Tapi bagaimanapun juga Lengbei yang sudah jatuh hati padanya Coba merayu Aning agar menurut pada permintaannya Kalau memang masih mau selamat Yang kemudian Di istana Dajing sendiri Lengbei dan Hanya menemui Kaisar Untuk meminta izin buat Si Yuan membantu pertahanan perbatasan Dajing di bagian utara Karena dendam lama keluarga di yang sudah clear Kaisar Han pun mengizinkannya Apalagi pasukan desa Anlei yang merupakan mantan bajak laut juga sangat ahli dalam medan perang Jadi cocok untuk menjadi garda depan pertahanan Dajing Hanye juga memohon agar Kaisar mengizinkannya memimpin pasukan militer kerajaan Untuk membantu perbatasan Hanye melakukan ini demi Dajing bisa kembali aman dari pemberontakan Sin Utara Dirinya yang seorang putra mahkota tentu wajib untuk menjadi pemimpin pasukan militer Sekaligus juga merencanakan strategi perang dalam upaya mempertahankan kerajaan Dajing Dan ia pada akhirnya Kaisaran pun mengizinkan anaknya ini ikut berperang melawan Sin Utara Seperti Aning yang tidak mereka tahu kalau sekarang nyawanya dalam bahaya Pertahanan di perbatasan sisa tinggal kota Singenang dan kota Junsiang Dan jika salah satu kota jatuh ke tangan Sin Utara Maka kerajaan Dajing juga akan mengalami kehancuran Si Yuan tahu Hanye bakal turun tangan membantu adiknya Aning menjaga pertahanan kerajaan Untuk itulah dia juga akan all out demi Dajing tetap aman Di sisi itu Baizeng mulai curiga kenapa Aning sudah lama tidak keluar kamar Namun dia yang bernyat menemuinya dihalangi Lengbe terus Yang tentu semakin ngebuat Baizeng tambah curiga Di Resto Lingsi yang nampak Hanye yang dikasih tunjuk bunga kerinduan yang ditanam Luomingsi Dengan bantuan dari Linlang Mereka sama-sama tahu bunga kerinduan kesukaan dari si Yuan kecil hingga dewasa sekarang Bunga kerinduan adalah sebuah bunga yang sulit ditebak kapan musim mekarnya Hanye disini juga berjanji akan melindungi si Yuan di medan perang sekuat tenaganya Singkatnya diperlihatkan Hanye membawa ribuan pasukan militer kerajaan Menuju pertahanan perbatasan kota Junsiang Begitu juga dengan si Yuan dan pasukan desa Anlenya yang sama-sama menuju kota Junsiang juga Sementara itu malam harinya di kota Singnan Lengbe yang lagi berbicara dengan bawahannya dari Sin Utara dilihat Baizeng Yang akhirnya Baizeng tahu kalau Lengbe adalah pangeran dari Sin Utara Yang mana diketahui juga kalau Sin Utara ternyata sekarang mau menyerang Dajing kegara rencana Lengbe Yang memanipulasi meninggalnya Mosuang di kebakaran Lengbe juga menyandra aning agar mendapat segel pertahanan kota Singnan Namun tentu sekalipun dirinya mati aning tidak sudi memberikannya Karena kalau sampai Lengbe mendapat segelnya kota Singnan pasti jatuh ke tangan Sin Utara dengan mudah Baizeng yang mendengarnya dari luar kamar tentu kaget Yang lalu dia pun memaksa Lengbe keluar dan langsung memocokkan Lengbe soal dia yang merupakan pangeran dari Sin Utara alias pengkhianat Ya aning bangkit dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Lengbe yang seorang pengkhianat Baku hantam pun terjadi namun Lengbe berhasil kabur dengan selamat Keesokan harinya aning memulihkan diri sembari terus membaca laporan pertahanan ditemani Baizeng Aning juga akan meminta bantuan Luomengsi untuk mencari taulat terbelakang Lengbe yang sebenarnya Di sisi itu di Kem Sin Utara Lengbe yang bernama asli Moubei didesak Kaisar lewat Kasimnya untuk segera menyelesaikan perang ini Dan tidak banyak memakan prajurit sendiri Sementara di ibu kota Daging Luomengsi sudah tahu identitas asli Lengbe tentu berkat bantuan dari Linlang si wanita tercantik Lengbe alias Moubei adalah pangeran dari Sin Utara tapi Moubei juga seorang pangeran dari selir Kaisar Sehingga Luomengsi menyimpulkan Moubei pengen menguasai Daging bagian barat laut utamanya kota Sinan agar mendapatkan posisi Kaisar Sin Utara Penyamarannya selama ini yang selalu di sisi aning memang membuat orang tidak sadar akan jadi dirinya Namun pada akhirnya kebongkar juga Luomengsi juga sudah ngasih tahu soal ini sama aning lewat surat Luomengsi yang tahu Sin Utara bakal menyerang kota Sinan besar-besaran akan pergi membawa pasukan di ibu kota ke kota Sinan membantu aning yang seorang diri menjadi kepala di sana Kalau untuk kota Junsi yang Luomengsi yakin bisa diatasi karena adanya Han Ye, Si Yuan dan pasukan militer yang ada di sana Diperlihatkanlah Han Ye dan pasukan yang baru sampai di kota Junsi yang melihat rakyat tidak bersalah yang menjadi korban gegara serangan Sin Utara beberapa waktu lalu tentu ngebuat Han Ye sebagai seorang putra makota perih melihatnya Jenderal Tang Si yang menjadi kepala di sini menyambut Han Ye dengan ramah Kembali ke kota Sinan di mana aning akhirnya mendapat surat dari Luomengsi yang ngasih tahu soal identitas asli Mubei Aning juga mendapat kabar pertahanan kota Junsi yang semakin kuat sekarang sehingga dia pun bersama Baes yang kembali bersemangat untuk menghadapi Sin Utara yang belum diketahui kapan akan menyerang Sementara itu Mubei yang tahu Han Ye dan Si Yuan yang bakal menjaga di kota Junsi yang mulai merencanakan strategi perangnya Dia menyuruh bahwa Han Ye menyiasati cara agar Si Yuan tidak sampai ke kota Junsi yang tentu hal ini penuh dengan jebakan licik ya Dan iya keesokan harinya Han Ye mendapat laporan soal Si Yuan yang terkena jebakan dari Sin Utara saat dalam perjalanan Han Ye akan pergi ke sana mengeceknya ngebawa beberapa prajurit Ini adalah rencana Mubei yang memanfaatkan kelengahan beberapa pasukan Daging untuk menyerang kota Sinan yang cuma dipimpin oleh Aning seorang dan tidak menyerang kota Junsi yang Perang besar antara Sin Utara melawan kerajaan Daging terjadi Kota Sinan benar-benar chaos parah Pasukan Daging banyak kehilangan prajurit kegaraan serangan dadakan dari kekuatan penuh Sin Utara ini Perang meredah saat malam tiba Melihat pasukan Sin Utara yang begitu banyak Aning lemas karena pasukannya kalah jumlah Namun Aning tidak akan mundur Dia berjanji akan menjaga pertahanan sampai tetes darah terakhir Aning berkeyakinan pasukan Sinan bisa bangkit setelah balap bantuan dari pasukannya yang dibawa Luoming setelah sampai ke sini Namun keesokan harinya Luoming siang hampir sampai ke kota Sinan malah akan memutar balik ke arah lain untuk membantu si Yuan Yang katanya karena jebakan dari Sin Utara Ya rencana Mubei mengelabui pasukan bantuan dari Luoming siang berhasil yang tidak jadi ke kota Sinan Luoming siang pakai perasaan single lebih memilih pergi membantu si Yuan Dan rombongan tanpa tahu Sinan dalam kondisi kenting Di sisi itu Hanja datang membantu si Yuan dan pasukan melawan segelintir orang Sin Utara yang menyerang untuk mengelabui mereka Nampaklah kebahagiaan terpancah dari Hanja dan si Yuan yang akhirnya bertemu lagi Meski dalam situasi perang sekarang Luoming siang dan pasukan yang baru sampai di sini sangat kaget melihat si Yuan yang tidak kenapa-napa Dan sedang bersama Hanye Dia sudah salah memilih datang ke sini karena hal ini adalah tipuan yang dibuat Mubei Agar pertahanan kota Sinan di bawah pimpinan Aning tidak dapat bantuan Benar-benar strategi certik Lengbei Dan iya setengah hari yang lalu Aning seorang diri dan dengan beberapa prajurit saja Menghadapi ribuan pasukan Sin Utara di depan gerbang pertahanan Yang pada akhirnya upaya Aning mempertahankan gerbang kota Sinan gagal juga Pasukan Sin Utara berhasil masuk dan menguasai gerbang pertahanan Dia juga terpocok seorang diri Mubei yang menyimpan rasa sama Aning mencoba memintanya menyerah saja agar nyawanya selamat Namun bukan Aning namanya jika menyerah di tangan musuh Dan kemudian Aning pun wafat secara hormat sebagai seorang jenderal Yang rela mati tanpa menyerahkan kota Sinan pada Sin Utara secara cuma-cuma Singannya kerajaan Dajing, tuan putri kerajaan Dajing meninggal Tentu ngebuat semua orang terdekatnya sedih bercampur amarah Mereka mengutuk Sin Utara yang sudah membunuhnya Baizang yang selamat ngasih tahu gugurnya Aning timba dan perang pada Hanye, Si Yuan, Luomingsi dan pasukan yang ada di sini Tentu Luomingsi disalahkan karena ngebawa pasukan ke sini bukannya membantu Aning di kota Sinan Sebagai seorang kakak Hanye menjadi orang yang paling terluka mengetahui adiknya gugur Baru kali ini juga Luomingsi salah mengambil langkah Membawa pasukan dari ibu kota untuk membantu pertahanan Sinan Tapi malah memutar arah ke sini Jenderal-jenderal yang ada meminta agar Luomingsi diadili karena gegara kecerobohannya Aning wafat Luomingsi tentu sangat merasa bersalah dia pasrah dan siap kalau memang harus dihukumati Dan Hanye pun akan bertindak tegas kesalahan Luomingsi ini Dan untuk sementara Luomingsi akan dijadikan tahanan menunggu hari pengeksekusiannya Tapi kemudian Si Yuan meminta agar Hanye meringankan hukuman buat Luomingsi karena ini tidak sepenuhnya salah dia Bahkan Si Yuan juga berniat membayar kesalahan Luomingsi sekaligus balas dendam Karena sahabatnya Aning yang dibunuh oleh Sin Utara Tapi sebelum itu Baiza ngasih surat peninggalan Aning untuk Si Yuan dan Hanye Yang mana ini dari surat Aning meminta agar Si Yuan yang merupakan keturunan keluarga Jadi tidak lagi berkonflik dengan keluarga Han terutama Hanye Selama ini apa yang Aning perjuangkan juga semata-mata agar meninggalnya 80 ribu prajurit keluarga di yang divitna bisa tenang Karena amannya kerajaan dajing Dendam keluarga Han dan keluarga di yang bermula di Sing Nan harus berakhir di Sing Nan juga Terakhir Aning berharap Hanye dan Si Yuan bisa hidup bersama dan bareng-bareng memulihkan kerajaan dajing dari kekacauan ini Keesokan harinya Hanye mendapat surat dari Si Yuan yang menegaskan kalau dia dan pasukannya pergi ke Sing Nan Merebut kembali kota Sing Nan dari tangan Sin Utara Sebagai satu cara penembusan dosa Luomingsi agar tidak dihukum mati Dengan cara senyap Si Yuan dan pasukannya memborbardir gerbang Sing Nan Yang dikuasai oleh Sin Utara saat ini Sementara pasukan desa An Leng yang berperang melawan pasukan dari Sin Utara yang ada Si Yuan mendatangi tempat Moubei untuk mengambil jasad aning yang ditahan Moubei Baku hantam antara Moubei dan Si Yuan pun tersaji Si Yuan yang kena pukulan Moubei diselamatkan Hanye yang ternyata juga datang bersama pasukan kerajaan dajing Moubei yang kalah jumlah pun langsung kabur melarikan diri ngebawa juga jasad aning bersamanya Si Yuan sendiri jatuh pingsan setelah mengucapkan maaf pada Hanye Karena gagal mendapatkan jasad aning Diketahui sudah tiga hari lamanya Si Yuan belum bangun karena terluka cukup parah Selama ini juga lah Hanye selalu menemaninya Hanye yang telus mencintai Si Yuan sangat berharap Si Yuan bisa bangkit dari ketidaksadarannya Yang lalu Hanye pun menemui Luo Mingsi di penjara Luo Mingsi merasa bersalah karena gegara kesalahannya dalam mengambil keputusan aning harus gugur di tangan Sin Utara Yang ternyata Luo Mingsi memutar balik sebelumnya ke arah Si Yuan daripada ke Sing Nan Juga atas permintaan dari aning yang bilang Kalau Sing Nan masih kuat Namun dia tidak mengatakannya sama Hanye seakan sudah pasrah kalau harus dihukum mati Di sisi itu Si Yuan tersadar Yun Xin dan Yun Su yang berjaga disini sangat senang melihat nonanya terbangun Si Yuan juga dikasih tahu Yun Xin soal Hanye yang selama tiga hari ini selalu menemaninya saat tingsan Tapi tiba-tiba terdengarlah gemuruh suara beduk bertanda Luo Mingsi akan segera dieksekusi mati Hanye lah yang akan menyerahkan racun untuk diminum Luo Mingsi Karena kesalahannya dalam mengambil keputusan militer Luo Mingsi yang sudah pasrah bersiap meminum racun matinya Tepat setelah Luo Mingsi meminum racunnya kemudian Si Yuan datang Dia sangat menyayangkan Luo Mingsi yang selama ini bersamanya mengembalikan nama baik keluarga diharus tewas dengan cara seperti ini Setelah mengucapkan salam perpisahan Luo Mingsi pun menutup matanya Tangis Si Yuan pecah Si Yuan bahkan tidak bisa membawa jasad Luo Mingsi karena akan disimpan Hanye untuk nanti dimakamkan sesuai hukum yang berlaku Tentu hal ini membuat Si Yuan semakin sedih Orang yang membantunya selama hidup bahkan tidak bisa dimakamkan olehnya sendiri Si Yuan ingat sebelum Luo Mingsi tewas dia menyerahkan pasukan keluarga dia yang sudah dirinya dan lintang siapkan untuk membantu Si Yuan Dan iya Si Yuan akan mengumpulkan pasukan keluarga dia yang baru dibantuk Luo Mingsi ini untuk membantunya Luka hati yang diterima Si Yuan kegara Luo Mingsi dibunuh membuat amarahnya memuncak Keesokan harinya Hanye menemui Si Yuan yang berencana menaklukkan beberapa kota di luar pertahanan Shing Nan Yang sudah dikuasai Shing Utara agar kembali menjadi wilayah kerajaan Dajing Si Yuan beralasan dengan dia berhasil menaklukkan kekuasaan Shing Utara di beberapa kota Akan meningkatkan semangat juang pasukan militer Si Yuan tidak membawa pasukan militer Dajing Tapi membawa pasukan keluarga dia yang baru dan desa Anlenya Hal ini juga untuk membalas perbuatan Mope yang sudah membunuh Aning di Medan Perang beberapa waktu lalu Meski sudah dijaga Hanye, Si Yuan tetap kekeh dengan segala rencananya untuk tetap maju ke Medan Perang Pasukan keluarga dia yang baru sama terlatihnya dengan pasukan keluarga dia yang dulu terbunuh di bawah Gunung Shing Nan Ribuan pasukan yang dibawa Si Yuan berhasil merebut kembali beberapa kota dari tangan Shing Utara Bahkan membuat pasukan Shing Utara yang kalah perang mundur Kabar kota-kota yang berhasil kembali ke kerajaan Dajing berkat Si Yuan dan pasukan keluarga dia yang baru sudah sampai di ibu kota Termasuk Kaisar Hanye yang sudah mengetahuinya Namun nampaknya Kaisar Hanye punya rencana lain untuk Si Yuanye mencurigakan Sementara itu Mope dibuat sangat marah karena Si Yuan yang dalam semalam menumbangkan semua pasukannya dan merebut kembali wilayah kekuasaannya Rencana leceh kembali Mope yang akan lakukan Yakni membunuh Si Yuan dulu agar pasukan keluarga dia yang baru melemah karena pemimpinnya yang tidak ada Namun nampaknya ini bukanlah hal yang mudah ya guys ya Apalagi Si Yuan lagi OP-OPnya nih Di sisi itu Hanye bersiarah ke makam adiknya Jendral Aning yang ternyata sudah dimakamkan nih guys Yang tiba-tiba muncula Luwamingsi dan terkuaklah fakta kalau ternyata Luwamingsi belum meninggal Dan sengaja pura-pura mati kena racun agar pasukan militer Dajing bisa tenang Ini merupakan rencana Hanye dan Luwamingsi Lima hari yang lalu juga Linlang berhasil mencegat rombongannya ngebawa Mosuang pergi Ternyata memang benar Mosuang sengaja memalsukan kematiannya Yang lalu Linlang pun ngebawa Mosuang pergi ke suatu tempat Dan ternyata bersama Luwamingsi Mosuang dibawa menemui kakaknya Mope untuk ditukar dengan jasad aning yang sebelumnya dibawa oleh Mope Kembali ke makam aning dimana mereka berdua tidak menyangka Gegara Luwamingsi dikira mati juga ngebuat si Yuan jadi marah dan bertindak sendiri menyerang Sen Utara di berbatasan Hanye memalsukan kematian Luwamingsi juga karena dia yakin Luwamingsi tak bersalah Mengingat kematian aning sebenarnya gegara ulah Mope yang mengalihkan perhatian mereka Sehingga ngebuat Luwamingsi salah mengambil langkah Luwamingsi sebelumnya juga dapat kabar kalau Kaisar Han, ayahnya Hanye mengirim pengawal Mei Hua untuk membunuh si Yuan Karena takut si Yuan merebut tahta ke Kaisaran Dajing Tentu Hanye kaget mendengarnya Karena si Yuan yang berperang demi Kerajaan Dajing tapi malah membuat Kaisar salah faham Terlebih lagi Sen Utara dibawa kendali Mope juga sekarang diketahui sedang menargetkannya Tentu sekarang nyawa si Yuan dalam bahaya Hanye mengatur rencananya Yang mana si Yuan akan dikirim kembali ke kota Junsiang sementara dirinya akan di kota Singnan Luwamingsi bertugas untuk menyebarkan berita agar si Utara dan pengawal Mei Hua yang memburu si Yuan tertipu Dengan begitu si Yuan akan aman tapi ini juga mempertaruhkan nyawanya Tapi Hanye sudah mematang rencananya Yang mana kalau pengawal Mei Hua sih Hanye yakin bisa mengatasinya Karena kan mereka bawahannya juga Dan iya si Yuan yang mendapat surat rahasia dari Luwamingsi tentu sangat senang Dia yang mengira Luwamingsi sudah mati nyatanya masih hidup Yang lalu si Yuan pun akan membawa pasukan menuju kota Junsiang Takut Luwamingsi jadi sasaran Sen Utara yang katanya mau menyerang ke sana Tapi sebelum itu dia menemui Hanye dulu yang ada di sini Dia mengucapkan salam perpisahannya sama Hanye yang akan berjuang sendiri-sendiri tanpa tahu Kalau selama ini Hanye lah yang banyak berkorban demi dirinya Setelah si Yuan dan pasukannya pergi menuju kota Junsiang Hanye akhirnya ngasih tahu siapa Wensu sebenarnya Yang mana Wensu merupakan keturunan keluarga di alias adik di si Yuan Di Jinian Identitas yang selama ini Hanye pendam dalam-dalam agar Jinian bisa hidup dengan aman di kerajaan Dajing Hanye juga menyuruh untuk Wensu atau Jinian menyusul kakaknya saja si Yuan untuk membantunya Dan hidup dengannya sebagai kakak beradik di masa mendatang Wensu kaget tidak menyangka kalau selama ini hanya sengaja melindunginya Dan mengajarinya banyak hal semata-mata agar dirinya aman Karena itulah Jinian enggan untuk pergi dan ingin selalu berada di sisi Hanye membantunya menghadapi musuh Tapi Hanye kekak menyuruhnya pergi menyusul si Yuan karena musuh yang ada di depan sangatlah banyak dan berbahaya Sementara itu sesampainya di kota Junsiang Si Yuan sangat senang melihat Luwomingsi yang masih hidup dan tidak kenapa-napa Luwomingsi ngasih tahu kalau dirinya bisa diberi kesempatan hidup juga berkat Hanye yang sengaja merencanakan semua ini Di sisi itu Jinian yang sudah menjauh dari kota Singnan terus memikirkan soal dirinya yang bingung Apakah harus pergi menyusul kakaknya si Yuan atau tetap di Singnan membantu Hanye yang sudah membesarkannya Dan ia pada akhirnya Jinian memutuskan untuk kembali membantu Hanye melawan Sin Utara Meski dibaksa pergi oleh Hanye, Jinian tetap kegeh memohon agar Hanye membiarkannya ikut dengannya Yang akhirnya Hanye pun mengizinkan Jinian ikut dengannya dan berjuang bersama melawan Sin Utara Mereka pun berangkat ke lokasi di Gunung Singnan sesuai titik rencana Hanye Mopei yang mengira si Yuan lah yang ada di Gunung Singnan juga langsung mengerahkan pasukannya pergi ke sana Dengan tujuan membunuh si Yuan tanpa dia tahu Hanye lah yang ada di sana Sementara di Junxi yang Yunsu dan Yunsin dikasih tahu prajurit mata-mata soal Sin Utara yang bergerak menyerang Gunung Singnan Dan benar saja di Gunung Singnan pasukan Hanye mulai berperang melawan pasukan Sin Utara Yang tak lama kemudian pengawal Mei Hua yang berniat membunuh si Yuan atas perintah kaisar pun datang Mereka tentu kaget karena ternyata yang berada di Gunung Singnan ini adalah putra mahkota bukannya si Yuan Hanye memanfaatkan datangnya pengawal Mei Hua untuk membantunya melawan Sin Utara agar ditak membunuh si Yuan Karena melindungi putra mahkota juga tugas utama mereka Pengawal Mei Hua pun pada akhirnya nurut sama pimpinannya Dan ia pasukan Sin Utara yang dibawa Mopei berhasil naik dan peperangan pun kembali pecah Di sisi itu Yunsu dan Yunshin ngasih tahu si Yuan soal Hanye yang dalam bahaya Karena sedang berperang melawan Sin Utara demi dirinya aman Tentu si Yuan tidak tinggal diam dan bersiap membawa pasukan keluarga di menuju Singnan Kembali ke Singnan dimana Hanye dan Mopei Baiwan di saat pasukan masing-masing lagi baku hantam Nampak kemampuan mereka yang cukup berimbang Tapi lagi-lagi Mopei pakai cara licik dengan menggunakan racun yang ngebuat penglihatan Hanye keganggu Dan benar saja Hanye kewalahan dibuatnya Bahkan matanya memerah keluar darah akibat racun putra dari Mopei sebelumnya Hanye tertusuk panah anak buah Mopei Jin Yan dan Jili berusaha melindunginya agar tidak dibawa Mopei Hanye sendiri sudah ikhlas kalau dirinya harus mati Demi kerajaan dajing dan orang yang paling dicintainya si Yuan Yang tiba-tiba Ya Hanye menjatuhkan diri dari atas gunung Singnan Tangis Jin Yan dan Jili becah melihat Hanye sang putra makota yang melompat dari atas gunung ini Si Yuan yang baru tiba di gunung Singnan langsung nyamperin Jin Yan dan Jili yang termangu sedih Si Yuan sangat kaget saat tahu Hanye melompat ke bawah dan juga terluka parah Hal ini Hanye lakukan juga agar jasadnya tidak jatuh ke tangan Sin Utara Si Yuan masih shock mengetahui kenyataan ini Dia tak percaya kalau Hanye masih hidup Apalagi yang dilakukan Hanye ini juga agar dirinya aman dan selamat Jadi si Yuan sangat merasa bersalah, bercampur sedih Jin Yan disini juga ngasih tahu identitas aslinya yang merupakan adik kandung si Yuan yang dikira sudah mati Padahal sejak kecil diselamatkan dan dibesarkan oleh Hanye Sebelum Hanye meninggal juga sempat ngasih tahu Wen Su atau Jin Yan Soal harapannya yang menginginkan kerajaan Dajing bisa damai dan tenteram selalu Kata Wen Su juga, Hanye menitipkan kerajaan Dajing pada si Yuan Orang yang paling hanya cintai dengan tulus Tangis si Yuan pecah tidak menyangka Hanye pergi secepat ini Malam harinya di barak Sing Nan Yun Sin berusaha menghibur kekasihnya Jin Yan agar bisa ikhlas atas kepergian Hanye Begitu juga dengan kakaknya si Yuan yang terus memikirkan Hanye yang selama ini selalu memberi warna dalam hidupnya Air mata si Yuan tidak berhenti menetes Kakak berhati keluarga dia yang akhirnya berkumpul sama-sama sedih dan merasa kehilangan sosok Hanye sang putra mahkota Tangis si Yuan juga kembali pecah Karena Hanye bukan hanya berkorban demi dirinya selamat saja Tapi Hanye juga melindungi adik gandungnya dan membesarkannya sampai menjadi cerdas seperti sekarang ini Singkat cerita si Yuan dan rombongan kembali ke ibu kota Kaisar Han sendiri sekarang jatuh sakit tentu dia sok sedih kedua anaknya gugul dalam perang kali ini Sebagai seorang ayah tentu ini menjadi pukulan yang sangat berat untuknya Meski Hanye belum pasti meninggal jasadnya belum ketemu sampai sekarang Apakah sebenarnya hanya selamat atau sudah mati Si Yuan juga menyambangnya kediaman Hanye Kesedihannya semakin jeru setelah tahu selama ini cinta Hanye padanya sangatlah besar Cuma terhalang dendam lama keluarga di dan keluarga Han Yang kemudian beberapa hari berlalu nampaklah si Yuan yang jatuh sakit Karena terus memikirkan Hanye yang belum ada kabar apakah sudah wafat ataukah masih hidup Benar-benar membingungkannya Luo Mingsi yang menemani si Yuan sadar dirinya sudah tidak memiliki kesempatan untuk bisa bersama si Yuan Karena sejak kecil si Yuan dan Hanye sudah berjodoh Apalagi sekarang saat Hanye sudah dinyatakan hilang dan meninggal Si Yuan malah sakit tidak sadarkan diri karena terus memikirkannya Singkatnya setelah beberapa hari berlalu si Yuan akhirnya sadar Namun mungkin karena kebanyakan fikiran rambutnya memutih semua Bahkan membuat Yun Xin dan Luo Mingsi kaget melihatnya Tapi tetap cantik sih Kemudian si Yuan menemani kaisar Han Si Yuan juga bingung kenapa rambutnya bisa memutih seperti ini Kaisar Han sudah menghapus dendamnya sama si Yuan Si Yuan disini ngasih tahu soal adiknya di Jin Yan yang masih hidup Yang mana Hanye lah orang yang menyelamatkan dan membesarkannya Dengan identitas palsu alias Wen Su Kaisar Han tentu kaget mendengarnya Karena hal ini juga lah kaisar akan mengembalikan identitas Wen Su secara resmi menjadi di Jin Yan Ditambah lagi kaisar yang akhirnya sadar Kalau keluarga di sejak dari dulu tidak pernah memiliki ambisi untuk merebut takhta kekaisarannya ini Si Yuan juga menceritakan kisah cintanya sejak dirinya kecil dengan Hanye yang ternyata begitu dalam saling mencintai Tak hanya itu saja karena kemudian si Yuan juga bersumpah Kalau dirinya yang sekarang menjadi kepala keluarga di berjanji Tidak akan pernah berniat merebut kekuasaan kerajaan Da Jing dari keluarga Han Keluarga disiap menjadi bawahan yang setia sama seperti dulu lagi Demi kerajaan Da Jing dan Tram selalu Setelahnya diperlihatkan Si Yuan dan Ji Jin Yan yang mendatangi gunung Fuling Tempat dimana nenek mereka di Seng Tian tinggal Disini diketahui juga kalau mantan bawahan Hanye yang dulu terjun dari atas gunung Changsang Yakni Sian Song diselamatkan sama di Seng Tian Dan sekarang masih hidup menjadi mata-matanya di ibu kota Seng Tian sangat bangga sama si Yuan yang bekerja keras selama ini mengembalikan nama baik keluarga di Namun meski sekarang anggota keluarga di nya yang masih hidup sudah berkumpul Hati si Yuan tetap hampatan padanya Hanye sang putra mahkota Singkatnya nampaklah Hanye yang ternyata masih hidup dan tinggal di sebuah tempat nan jauh disana Yang mana Hanye selama ini juga telah dijaga sama Mosuang Sip tuan putri dari Sin Utara Yang sebenarnya memang baik sih Hanye sekarang tidak bisa melihat karena racun Mope sebelumnya saat dimpetan perang Hanye yang baru sadar telah mengalami kebutaan sangat syok Begitupun dengan Mosuang yang baru tahu soal ini Di sisi lain si Yuan yang berada di kediamannya terus gamut memikirkan Hanye sang pujaan hati yang masih belum ditemukan keberadaannya Keesokan harinya di kediaman Mosuang nampak Hanye yang sedang diobati Mosuang untuk mengembalikan pengelihatannya Mosuang meminta maaf kegerak ulahnya dan sang kakak Mopei Hanye jadi seperti ini dan juga aning harus meninggal di medan perang sebelumnya Rasa bersalah inilah alasan yang membuat Mosuang diam-diam menjaga dan merawat Hanye selama komanya Hanya tidak mempermasalahkannya Karena yang terpenting buatnya rakyat tidak mendarita lagi kegara perang kerajaan dajing dengan Sin Utara Kembali ke ibu kota Dimana si Yuan mengatakan soal dirinya yang akan mencari Hanye sendiri Kalau dalam dua hari ke depan masih belum ada kabar Luo Mingsi yang tahu kondisi si Yuan belum pulih sepenuhnya tentu menahannya Namun kebesaran cinta si Yuan sama Hanye tetap tidak bisa dihentikan Si Yuan keke bakal mencarinya Malam harinya Hanye yang tertidur bermimpi dirinya yang bersama si Yuan Mosuang yang ada disini pun datang menenangkannya Nampaknya Hanye merindukan si Yuan yang sampai-sampai datang ke mimpinya Namun Hanye yang sekarang sudah tidak bisa melihat lagi sadar dirinya tidak pantas untuk si Yuan Keesokan harinya Hanye yang sebelumnya diobati matanya sama Mosuang tetap tidak bisa melihat Namun kembali Hanye tidak merasa keberatan dan mulai ikhlas menerima keadaannya yang seperti ini Yang lalu malam harinya Hanye dan Mosuang pun mengaburkan lampion bersama dengan harapannya masing-masing Di ibu kota sendiri Kai Sarhan mengakui kesalahannya selama ini kepada keluarga di pada si Yuan Karena dulu pernah membencik keluarga di padahal tidaklah bersalah dan difitnah Si Yuan tidak mempermasalahkannya lagi karena yang terpenting hubungan keluarga di dengan keluarga Han sekarang sudah baik-baik saja Dan dia juga berharap suatu hari nanti tragedi permusuhan dua keluarga besar di Dajing ini tidak terjadi lagi Mereka sama-sama percaya juga jika Lau Hanye masih hidup dan pasti bakal kembali ke kerajaan Dajing nanti Di sisi lain nampak penyakit Luomingsi yang semakin memburuk bahkan sampai batuk darah Tentu hal ini membuat Lindang sangat khawatir pada kondisinya Namun meski begitu Luomingsi menyembunyikan penyakitnya dari si Yuan yang datang menemuinya ini Tapi di sini Lindang akhirnya ngasih tahu kondisi Luomingsi yang sebenarnya Yang hal itu malah membuat Luomingsi marah padanya Di istana Kaisar Han menyuruh Kasimzo ngasih kabar pada publik soal dirinya yang sakit parah Yang mana tujuan dari kabar palsu ini Kaisar Han lakukan agar Hanye kalau memang masih hidup datang menemuinya Sementara itu Hanye yang sudah coba diobati matanya berkali-kali sama Mosuang tetap masih belum mengalami perubahan dan masih belum bisa melihat Dengan kondisinya saat ini Hanye insecure dan merasa dirinya tidak akan berguna lagi Apalagi kalau meneruskan tahta ayahnya menjadi Kaisar tentu menurutnya tidak pantas Mosuang disini ngasih tahu Hanye juga soal kabar Kaisar Han yang sakit parah sekarang Dan iya Hanye yang awalnya enggan buat balik akhirnya memutuskan untuk kembali ke Daging Menemui sang ayah handa Nampaknya rencana Kaisar Han ini benar-benar berhasil ya Singkat cerita Hanye telah kembali ke Daging dan langsung menemui ayahnya Kaisar Han Yang dikabarkan sakit padahal nyatanya tidak kenapa-napa Kaisar Han sangat bahagia melihat sang putra telah kembali dengan selamat Meski matanya mengalami kebutaan Dia memotivasi Hanye yang akan tidak menyerah untuk menjalani pengobatan Agar pengelihatannya bisa kembali Kedatangan Hanye yang diam-diam balik ke ibu kota memang sengaja dilakukannya Dan hanya beberapa orang saja yang tahu salah satunya adalah Jili Jili mendampingi Hanye jalan-jalan Yang tidak sengaja juga mereka mengoping dengan sembunyi-sembunyi si Yuan yang lagi ngobrol Bersama Luo Mingxi Yang kemudian Hanye ditemui mantan bawahannya yang sangat setia namun pernah berkhianat juga Jiansong Permintaan maaf tentu Jiansong utarakan Dia hidup juga berkat bantuan dari disengtian Jiansong diberi tugas disengtian untuk membawa Hanye menemuinya di gunung Fuling Yang kata disengtian dia bisa menyembuhkan mata Hanye juga Setelah sampai di gunung Fuling Hanye dan Jili langsung menemui disengtian sang leluhur keluarga di Disengtian menyemangati Hanye karena dengan ilmu medisnya kemungkinan bisa untuk mengembalikan pengelihatannya Jadi Hanye tidak boleh pesimis menjalani hidup dengan insecure Anjir Di sisi itu si Yuan sangat senang setelah tahu Hanye masih hidup dan sekarang berada di gunung Fuling Yang lalu dia pun bersiap-siap untuk pergi ke sana menemuinya Namun sesampainya di gunung Fuling si Yuan sangat gagal setelah tahu kalau Hanye sekarang tidak lagi bisa melihat Meski begitu si Yuan tetap ingin dekat selalu dengan Hanye dan membantunya Bahkan dia menyamar jadi pelayan disengtian yang pura-pura pisu agar hanya tidak curiga padanya Tapi bagaimanapun juga si Yuan menyamar hanya tetap memiliki indera perasa yang sangat baik sehingga bisa menyadarinya Hanye sengaja menjauhkan diri dari si Yuan tapi si Yuan malah terus kekeh dekat dengannya Bukan hanya si Yuan yang datang ke gunung Fuling karena Luo Mingsi juga ternyata datang Yang tentu selain menemui disengtian dia juga ingin menemui Hanye Dimana saat menemui disengtian mereka dikasih tahu kalau bahan untuk menyembuhkan mata Hanye sebenarnya sudah hampir komplit Cuman kurang satu saja yakni bunga kerinduan Disengtian sedikit pesimis karena mendapatkan bunga kerinduan yang mekar sangatlah sulit Apalagi sekarang belum musim mekarnya Si Yuan yang tahu bunga kerinduan banyak tumbuh di dajing bagian selatan tentu sangat senang Karena berpikir untuk mendapatkannya bisa mudah Tapi nyatanya tetap seusah Apalagi sekarang jarak dajing selatan dan ibu kota jauh Dan belum tentu juga apakah disana ada bunga kerinduan yang mekar atau tidak ada Luo Mingsi yang sebenarnya memiliki bunga kerinduan yang hampir mekar tidak mengatakannya Tapi nampaknya Luo Mingsi juga berniat memberikannya pada Hanye Kemudian diperlihatkan Jin Yan yang sangat senang akhirnya bertemu lagi sama Hanye Sama seperti yang lain Jin Yan sedih saat tahu Hanye sekarang tidak bisa melihat lagi Luo Mingsi yang balik ke Resto Lingsi yang sendiri sepertinya memang akan ngasih bunga kerinduan yang dia tanam ini Yang mana sebenarnya untuk si Yuan Tapi karena ketulusan hatinya Luo Mingsi bakal ngasih bunga kerinduan ini buat Hanye Agar bisa melihat lagi Sakit yang diteritanya juga semakin hari semakin parah Dan hanya Lin Langlah yang tahu dan selalu setia menjaganya Luo Mingsi sadar kalau hidupnya sudah tidak akan lama lagi Di sini Lin Lang ngasih tahu juga soal Mope yang katanya dihukum Kaisar Sin Utara menjadi rakyat biasa Karena sebelumnya kalah perang Dan sekarang orang suruhan Lin Lang sedang mencari tahu keberadaannya Di sisi lain Hanye yang sekarang tinggal di Gunung Fuling selalu dijaga si Yuan yang masih dalam penyamaran Layaknya seorang istri yang merawat suaminya si Yuan benar-benar sabar merawat Hanye yang sekarang tidak bisa melihat ini Namun meski begitu Hanye yang sebenarnya sudah tahu si Yuan yang menyamar ini terus memperlakukannya dengan tidak biasa Seakan mengusirnya secara halus agar jauh darinya Dan puncaknya adalah saat makan Dimana Hanye membuang mangkoknya Dan juga mengusir si Yuan untuk pergi dari sini Sebenarnya Hanye melakukan ini karena insecure dengan kondisinya sekarang yang kehilangan indera penglihatannya Nah menutup saja pada akhirnya si Yuan kembali menjaga Hanye Dan iya si Yuan sadar sekarang Kalau ternyata Hanye sudah dari awal mengenali penyamarannya ini Keesokan harinya Hanye mencurahkan semua kelukesannya selama ini dengan kondisinya yang sekarang pada si Yuan Dia yang sadar tanpa penglihatannya dirinya tidak akan bisa melindungi si Yuan sang pujuan hati Meski begitu si Yuan tetap akan selalu menemani dan menjaga Hanye sepenuh hatinya Si Yuan yang balik ke kediamannya galau karena dirinya tidak mendapatkan bunga kerinduan yang menjadi bahan buat menyembuhkan mata Hanye Yang lalu Jin Yan pun ngasih surat Hanye yang dulu ditulis sebelum perang dengan Sin Utara Yang inti dari surat ini adalah Hanye berkorban banyak demi si Yuan dan kerajaan dajing agar dajing selalu aman dan sejahtera ke depannya Sama seperti yang dilakukan aneng adiknya yang kukur di medan perang Hanye juga berharap si Yuan dapat hidup dengan bahagia di masa depan meski tidak bersamanya Yang kemudian si Yuan menemui Luo Mingxi untuk merencanakan sesuatu agar Hanye tidak insecure lagi dan mau menemui si Yuan Dan iya rencana pun dimulai dimana Jiling ngasih tahu Hanye soal rencana pernikahan si Yuan dan Luo Mingxi yang kabarnya bakal dilangsungkan setengah bulan lagi Hanye terdiam mendengarnya meski berpura-pura kuat namun tetap saja Hanye gak mau dibuatnya Di sisi itu Linlang yang belum tahu ini semua adalah rencana Luo Mingxi dan si Yuan Nampak sedih karena kalau benar pernikahan Luo Mingxi dan si Yuan terjadi cintanya berarti bertepuk sebelah tangan ya Yang lalu sebagai ucapan selamat buat tuannya ini Linlang pun menarikan sebuah lagu yang tanpa mereka sadari juga Mopei ternyata diam-diam berada di dekat sini dan berniat membunuh Luo Mingxi yang sudah menghancurkan semua rencananya Yang kemudian Ya Linlang mengorbankan dirinya demi Luo Mingxi selamat dari bedang Mopei Bawahannya pun langsung datang dan mengejar Mopei yang kabur Sebelum meninggal Linlang mengungkapkan kalau dirinya mati demi orang yang dicintainya ini sangat membuatnya senang Linlang pun menghebuskan nafas terakhirnya Tangisang maestro pun pecah Orang yang selama ini menjadi asisten pribadinya mati demi melindunginya Singkat cerita beberapa hari kemudian setelah kematian Linlang penyakit Luo Mingxi semakin parah Si Yuan lah yang sekarang merawat Luo Mingxi Linlang yang mati kegara Mopei ngebuat Luo Mingxi dan si Yuan murka tentunya Dan mengutuk Mopei untuk segera ditangkap Mereka pun berencana menjebak Mopei agar tidak mengacau lagi di ibu kota Tejing ini Dimana kemudian nampaklah Mopei yang lagi berada di kediaman Almarhum Aning Mantan jenderalnya yang dia hianati Yang saat keluar kediaman Bertemulah Mopei dengan si Yuan Yang memang ini sudah sengaja direncanakan sama si Yuan dan Luo Mingxi Dan iya benar saja Beberapa prajurit kerajaan langsung mengapung Mopei Kejahatan yang selama ini diperbuat Mopei sehingga banyak memakan korban Terlebih lagi mereka adalah Aning, Linlang, dan Han Ye tentu ngebuat si Yuan geram Yang lalu Mopei pun akan dibawa buat ditahan di penjara Keesokan harinya bunga kerinduan milik Luo Mingxi telah mekar Yang awalnya Luo Mingxi berniat untuk ngasih ini buat si Yuan Namun hal itu nampaknya harus diurungkan Karena Luo Mingxi bakal ngasih bunga kerinduan buat Han Ye agar bisa melihat lagi Karena bagaimanapun juga kalau Han Ye bisa melihat lagi si Yuan pasti akan senang Dan benar saja tanpa ngasih tauhan Yang Luo Mingxi diam-diam ngasih bunga kerinduan di dekatnya Meski dulu sempat jadi musuh Tapi berbagai kebersamaan mereka menghadapi masalah demi masalah Meluluhkan dendam di antara mereka Yang setelahnya Luo Mingxi pun pergi balik Malam harinya si Yuan yang tauhan Yang mendapat bunga kerinduan langsung datang menemui neneknya di Sengdian Yang mana bunga kerinduannya sedang diracik jadi obat sama di Sengdian Nampak wajah si Yuan yang sangat senang karena proses penyembuhan mata Han Ye akan segera dilakukan Namun di Sengdian ternyata tidak tau dari mana datangnya bunga kerinduan ini Sementara si Yuan sadar orang yang ngasih bunga kerinduannya adalah Luo Mingxi Yang lalu dia pun langsung menemuinya Dia sangat berterima kasih karena dengan ketulusan hati Luo Mingxi Han Ye akhirnya dapat diobati pakai bunga kerinduan Meski dalam lubuk hatinya yang terdalam Luo Mingxi menyukai si Yuan Dia lebih memilih memendamnya dan sekarang akan menganggap si Yuan sebagai adiknya saja Tidak lebih Singkat cerita diperlihatkan Han Ye yang telah selesai menjalani pengobatan matanya Dan saat perbanding kepalanya dilepas Ya Han Ye kembali bisa melihat Tentu semua ini berkat obat dari di Sengdian dan juga ketulusan seorang Luo Mingxi Han Ye sangat berterima kasih sama di Sengdian yang sudah menyembuhkannya ini Namun meski matanya sudah bisa melihat lagi Han Ye enggan menemui si Yuan seakan sudah ikhlas Kalau kabar soal si Yuan akan menikah dengan Luo Mingxi benar Yang menurut Han Ye, Luo Mingxi lebih cocok buat bersanding dengan si Yuan daripada dirinya Di sisi itu nampak kediaman si Yuan yang sudah mulai didekorasi Tentu ini lanjutan dari rencana si Yuan untuk memancing Han Ye turun dari gunung Fuling dan menemuinya Sengdian yang menemui Han Ye juga sangat senang setelah tahu Han Ye bisa melihat lagi Tujuan Sengdian ke sini juga untuk membujuk Han Ye agar mau datang ke kediaman kakaknya si Yuan Agar pernikahannya dengan Luo Mingxi tidak terjadi Sengdian belum tahu ya kalau ini semua hanyalah settingan Keesokan harinya tibalah hari-hari rencana si Yuan yang berbura-bura bakal menikah dengan Luo Mingxi Sementara itu Han Ye dinasehati di Sengdian soal perasaannya pada si Yuan yang tidak bisa dibohongi Han Ye mencintai si Yuan begitupun dengan si Yuan yang mencintai Han Ye Tapi kenapa Han Ye malah tidak mengejar cintanya seakan ikhlas padahal sebenarnya tidak ikhlas Setelah mendengar nasihat inilah Han Ye akhirnya tersadar Kalau dirinya memang harus memperjuangkan cintanya sebelum para saksi bilang sah anjay Dan iya tiba-tiba Jin Yan datang dan sudah menyiapkan dua kuda untuk mereka pergi ke kediaman si Yuan Diperlihatkan betapa cantiknya sang tokoh utama si Yuan atau juga Ren An Le menggunakan gaun pengantin yang serba merah ini Bahkan Luo Mingxi juga terpesona melihatnya Yang kemudian malam harinya tepat sebelum Luo Mingxi dan si Yuan pura-pura mengikat cinta mereka dengan janji suci Jin Yan yang bersama Han Ye datang Rencana si Yuan berhasil ternyata meski di detik-detik terakhir Namun kemudian Han Ye kaget juga saat tahu kalau sebenarnya ini hanyalah jebakan untuknya agar mau datang ke sini Karena ternyata yang menikah hari ini ialah Jin Yan dan Yun Xin Han Ye pun memimpin jalannya upacara pernikahan Jin Yan dan Yun Xin Di saat orang-orang berbahagia menyambut dua hati yang jadi satu dalam ikatan pernikahan Luo Mingxi tidaklah begitu bahagia Karena di sisi dia senang melihat orang yang disukanya bahagia hatinya juga terluka Namun hal itu Luo Mingxi pendam sendiri Sosok tokoh yang paling ikhlas selama jalannya cerita film ini Seperti kata pepatah yang bilang Puncak tertinggi dari mencintai adalah ikhlas Dan nampaknya memang benar seperti itu Sama seperti yang sekarang Luo Mingxi lakukan Beberapa hari kemudian Han Ye dan Si Yuan bersiarah ke makam kaisar pendiri Dajing Atau juga kakeknya Han Ye Han Xi An Di sini juga lah Han Ye dan Si Yuan berjanji Akan bersama-sama menjaga kerajaan Dajing sepenuh jiwa Agar rakyat bisa hidup dengan damai dan sejahtera Tak lama dari itu Han Ye dan Si Yuan pun melangsungkan pernikahan Bah terazina yang sangat terjal berhasil mereka lewati Dan endingnya insya Allah bahagia ya Meski tanpa mereka sadari ada orang yang terluka juga di hatinya Yang tentu ditak lain ditak bukan ialah Sang Maestro Luo Mingxi Drama The Legend of Han Ye ditutup dengan kisah Han Ye dengan Si Yuan Atau Han Ye yang hidup bahagia Kerajaan Dajing Selama di Pimpin Han Ye juga mengalami kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyatnya Tamat Terima kasih sahabat-sahabat Kabulo sekalian yang sudah mau dengan sambar mendengarkan cerita film dari Kabulo ini Yang masih banyak kurangnya Matur namun sangat Lemah telas Kustiawlo Singbales Kabulo pamit untuk diri Sampai jumpa lagi di cerita film selanjutnya See you Sub indo by broth3rmax